Kembalinya pendekar Raja Wali Part 18. Jilid 52. N.I.O.K.O. merasa tenaga tarikan lawan sangat kuat, pikirnya, kalau tidak ku perlihatkan tenaga sakti, orang dogol ini tentu tidak mau takluk. Mendada ia mengerahkan tenaga dan dipelintir ke atas, tapi Sukiki yang tetap memegangi gadanya sekuat-kuatnya, keruan gada yang menyerupai belalai gajah itu lantas bengkok. Bagus bentak N.I.O.K.O. terus ditekuk balik ke bawah, karena ditekuk ke atas dan ke bawah, gada itu tidak tahan, peletak, patah menjadi dua, tangan Sukiki yang tergetar hingga lecet berdarah. Tapi dia benar-benar kuat dan kepala batu, gada patah itu masih dipegangnya dengan kencang. N.I.O.K.O. bergelak tawa sambil membuang bagian gada patah yang dirampasnya itu, kontan setengah gada itu ambles ke dalam tanah bersalju itu, padahal tebal salju tiada satu kaki, sedangkan gada patah itu panjangnya lebih tiga kaki, namun menghilang tanpa bekas ke dalam tanah, betapa hebat tenaga sakti N.I.O.K.O. sungguh sangat mengejutkan. Dilihatnya Su Siok Kang, Su Beng Ciat dan lain-lain sedang mementak dua menghentikan serangan kawanan binatang buas, tapi sekali kawanan binatang itu mengamuk dan melihat darah, sukarlah untuk dikendalikan begitu saja. Cepat N.I.O.K.O. memberi tanda kepada K.W.E. yang agar nona cilik itu menutup telinganya dengan tangan, walaupun tidak tahu apa tujuannya tapi K.W.E. yang menurut saja, segera ia mendekap rapat kedua kupinya. Segera N.I.O.K.O. berteriak dengan keras, begitu nyaring suaranya hingga seperti bunyi guntur yang menggelegar. Meski telinganya sudah ditutupi, tergetar juga jantung K.W.E. yang hingga berdebar-debar dan rada pening, untung sejak kecil L.W.E. Kangnya tertumpuk cukup kuat sehingga suara N.I.O.K.O. itu tidak sampai membuatnya roboh. Suara N.I.O.K.O. itu masih terus menggelegar hingga lama sekali, air muka semua orang sama berubah, kawanan binatang buas juga sama roboh, menyusul gerombolan setan seksan dan susi hengte juga terguling, hanya tersisa belasan ekor gajah serta susiokeng dan K.W.E. yang saja yang masih tetap berdiri, sedangkan si Raja Wali Sakti tampak berdiri dengan bersih tegang leher, kelihatannya sangat umuk, sombong. Melihat susiokeng sanggup berdiri, N.I.O.K.O. pikir tenaga dalam orang sakit ini juga hebat, tapi kalau suaranya dikeraskan lagi sedikit sehingga susiokeng dirobohkan, mungkin tidak akan terluka dalam dengan parah, maka ia lantas menghentikan suara suitannya. Selang tak lama, semua orang dan kawanan binatang itu baru dapat berdiri kembali, tapi sebagian binatang kecil sebangsa serigala dan sebagainya ada yang pingsan dan belum sadar kembali malahan di mana-mana banyak terdapat kotoran binatang, rupanya saking ketakutan, kawanan binatang itu banyak yang terkencing dua dan terberak dua. Dan begitu bangun, kawanan binatang itu terus lari ke dalam hutan dengan mencawat ekor tanpa menunggu lagi komando susi hengte. Sudah tentu susi hengte dan gerombolan setan sesan itu tidak pernah menyaksikan perbawa sehebat ini. Mereka sama berdiri kesima dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka berkatalah N.Y.O.K.O., maaf jika Chai Hai telah mengganggu soalnya Chai Hai ada janji dengan gerombolan setan sesan, terpaksa harus kuhentikan pertarungan kedua pihak ini, nanti kalau persoalan Chai Hai sudah selesai, bolahlah silakan melanjutkan pertikaian kalian ini dan pihak manapun Chai Hai takkan membantu selain menonton saja di samping. Lalu dia berpaling kepada Seth Sin Kui, si setan El Maut, Nah, bagaimana kalian ingin satu persatu bergiliran menempur aku atau sepuluh orang maju bersama sekaligus? Karena pengaruh suitan N.Y.O.K.O. tadi, sampai sekarang perasaan Seth Sin Kui belum lagi tenang, seketika ia tak dapat menjawab pertanyaan N.Y.O.K.O. Segera Tiang Sikui membeli hormat dan berkata, Sintiau Tai Hiap, kepandayanmu dengan kami bedanya seperti langit dan bumi, mana gerombolan setan sesan berani bermusuhan lagi dengan engkau jiwa kami tadi telah diselamatkan olehmu, selanjutnya engkau ada perintah apapun pasti akan kami laksanakan. Jika engkau suruh kami harus keluar dari wilayah Soasai ini, maka segera kami akan pergi, sedetik pun tak berani tertahan di sini. Dari bentuk tubuh serta jenggotnya yang panjang itu sejak tadi N.Y.O.K.O. merasa kakek cebol ini seperti pernah dikenalnya. Setelah mendengar suaranya, segera ia bertanya, Bukankah kau ini si Hoan bernama Hitong? Kiranya Tiang Sikui ini memang betul adalah Hoan Hitong, yaitu murid tertua Kongsunci di Kou Cengkok. Setelah jiwanya diampuni N.Y.O.K.O., dia lantas mengasingkan diri, sepuluh tahun kemudian baru berkecimpung pula di dunia Kang O, berkat kepandainya yang lumayan itulah dia berhasil mengepalai gerombolan setan sesan. Dulu N.Y.O.K.O. dikenalnya sebagai pemuda yang cakep dan berkepandain tinggi, kini tangan N.Y.O.K.O. buntung sebelah, pakai kedok lagi, dengan sendirinya Hoan Hitong Pangling padanya. Ya, hamba memang Hoan Hitong adanya dan siap menerima pesan Sintiau Tai Hiap, demikian jawab Tiang Sikui dengan munduk 2. N.Y.O.K.O. tersenyum, katanya, jika kalian mau tunduk pada perkataanku, maka kalian juga tidak perlu keluar dari wilayah Soasai, Satsin Kui, cukuplah asalkan kau membebaskan saja keempat gundikmu itu. Satsin Kui mengiakan setelah terdiam sejenak, katanya, jika keempat perempuan hina itu tidak mau angkat kaki, biarku halau mereka dengan pentung. N.Y.O.K.O. jadi melengak malah, teringat olehnya ketika kelima istri dan gundik Satsin Kui sama menyembah padanya dan memintakan ampun bagi seng suami, sikap mereka yang sungguh-sungguh itu tampaknya memang setia dan mencintai suaminya, kalau perempuan 2 itu mau ikut dia, sekarang dia malah diharuskan mengusir keempat gundiknya itu, bisa jadi tindakan ini malah akan melukai hati mereka. Maka dengan tertawa N.Y.O.K.O. lantas menambahkan usir sih tidak perlu, kalau mereka ingin pergi, maka kau tidak boleh menahan mereka, sebaliknya kalau mereka suka ikut kau, ya apa mau dikatakan lagi? Tapi kau bilang mau ambil lagi 4 orang gundik, apakah betul ucapanmu ini? Ah, persoalan perempuan itu sudah membuat repot Sintiau Tai Hiap, malahan jiwa para saudaraku ini hampir ikut melayang, masakah hamba berada ambil istri lagi, andaikan berani, rasanya to aku kami ini juga takkan mengizinkan. Serentak setan yang lain tertawa geli mendengar ucapan Setsin Kui itu. Baiklah, sekarang urusanku sudah selesai, kalian boleh mulai bertempur lagi, kata N.Y.O.K.O. lalu ia mundur ke sana bersama Raja Wali Sakti dan membiarkan Susi Hengte dan gerombolan setan itu bertarung lagi. Segera Hoan Itong melangkah maju dan berkata kepada Sub Pek, Wih, gerombolan setan sesan sudah sama babak belur, biarkan sementara ini kami mohon diri saja, kami hanya ingin tahu selanjutnya Ban Siu San Cheng tetap bercokol di sini atau akan kembali ke Sekeng. Harap dijelaskan supaya kelak kami dapat menemukan alamat kalian secara tepat. Dari nada ucapan itu, Sub Pek, Wih, paham kelak orang bermaksud mencarinya untuk menuntut balas, maka dengan angkuh ia pun menjawab, kami akan menanti kedatangan kalian di Sekeng saja, jika sampai kami akhirnya, akhirnya takkan disembuhkan, maka tanpa kunjungan kalian juga kami berempat saudara akan mendahului berkunjung kepada kalian. Hoan Itong melengak, katanya, memangnya Susamko sedang sakit, apa sangkut paut sakitnya dengan kami, untuk ini mohon diberi penjelasan. Sub Pek, Wih menjadi murka, dengan muka merah padam ia berteriak, Samte. Belum lanjut ucapannya, tiba-tiba Susiok Kang menghela nafas panjang dan menyela, To'ako, urusan ini tidak perlu disebut lagi, ku kira gerombolan setan sesan juga tidak sengaja, mungkin sudah ditakdirkan nasibku harus begini, maka tidak perlu banyak mengikat permusuhan lagi. Baik seru Sub Pek, Wih dengan menahan amarahnya, lalu dia memberi salam kepada Hoan Leong dan berkata, selama gunung tetap menghijau dan air tetap mengalir, kelap kita pasti bertemu lagi, kemudian dia berpaling dan bertanya kepada A.N.I.O.K.O., Sintiautai Hiyap kami bersaudara terjungkal di tanganmu, sungguh kami merasa sangat kagum. Rasanya meski kami berlatih lagi 20 tahun juga tetap bukan tandinganmu, sengketa ini jelas kami tidak berharap dapat membalasnya, kami pun tidak berani lagi bertemu dengan engkau, pokoknya kemana engkau datang di sana pula kami lantas mendahului menyingkir. Ah, ucapan Suto Ako teramat berlebihan, ujaran I.O.K.O.K.O. dengan tertawa. Hayolah, kita berangkat kata Sub Pek, Wih sambil mendekati Su Syokeng, ia memapah saudaranya yang sakit itu dan diajak pergi. Hoan Leong merasa ucapan Sub Pek, Wih itu banyak yang sukar dipahami, cepat ia berseru pula, tunggu dulu, Suto Ako. Tadi Susanko mengatakan tindakan kami tidak disengaja, padahal seingat kami kecuali terobosan di tempat kediaman kalian ini, rasanya tiada pernah berbuat kesalahan lain. Apabila memang benar kami telah berbuat sesuatu kesalahan di luar sadar kami, sedangkan kepala dipenggal saja gerombolan setan sesan tidak gentar, apalagi menyembah dan mohon maaf kepada kalian bersaudara. Sub Pek tadi sudah menyaksikan kera gerombolan setan sesan itu saling melempar kopiah kulit milik Su Syokeng tadi dan tiada satupun yang ingin menyelamatkan diri sendiri, rata dua adalah ksatria yang tidak takut mati, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Maka dengan rasa pedih ia menjawab kalian telah menyebabkan larinya QBW LNG HOU sehingga luka dalam samte kami tak dapat diobati lagi, sekalipun kau menyembah seratus kali atau seribu kali kepada kami juga tiada gunanya. Ho Anitong terkejut baru teringat oleh nyata di kelima saudara sum memimpin kawanan binatang menguber seekor binatang kecil mirip kucing dan anjing, kiranya itu yang disebut QBW LNG HOU, rase atau musang cerdik berekor 9, masakah binatang kecil mempunyai kegunaan yang sangat penting? Tiba-tiba Setsin Kui menimbrung, memangnya untuk apa sih rase kecil itu? Tapi kalau binatang kecil itu menyangkut kesehatan Susamko, maka marilah kita beramai-ramai memburu dan menangkapnya lagi. Hanya seekor rase kecil begitu apa sih artinya? Apa artinya, katamu Hektometer teriak Su Kikiang, kalau kau mampu menangkap rase kecil itu, biarlah nanti aku menyembah seratus kali, bahkan seribu kali padamu juga kurelah. Ho Anitong terkesiap, pikirnya, keluarga Su ini terkenal mahir mencinakan binatang, rasanya di dunia ini tiada yang lebih pandai daripada mereka, kalau mereka menyatakan betapa sulitnya menangkap rase itu, lalu siapa lagi yang sanggup berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia memandang N.I.O.K.O.K.W.E. yang tidak tahan, segera ia menyelutuk, sejak tadi kalian hanya bicara saja, mengapa kalian tidak mohon bantuan Sintio Hiap? Su Tiong Beng terhitung paling banyak tipu akalnya, dia adalah motor penggerak di antara kelima saudara Su itu, ia pikir ilmu silat Sintio, Hiap ini memang sukar diukur, bisa jadi beliau mau memberi pertolongan. Maka ia lantas berkata, ah, nona cilik tahu apa? Kukira selain malaikat dewata yang turun ke bumi ini, tiada seorang lagi yang sanggup menangkap Q.B.W.L.M.H.O.U. itu. N.I.O.K.O.K.O. hanya tersenyum saja, ia tahu orang sengaja hendak memancing reaksinya, namun dia tidak menanggapinya. Sesungguhnya rase kecil itu mempunyai kemujijatan apa? Coba ceritakan kata K.W.E. Yang. Su Tiong Beng menghela napas sedih, katanya kemudian akhir tahun yang lalu, karena membela keadilan di daerah Heng Chiu, Samte kami telah bergebrak dengan orang, tapi pihak lawan memakai akal licik sehingga Samte kami kena diselomoti musuh dan terluka parah. Aneh, Su Sam Siok ini jelas sangat tinggi kepandainya siapa lagi yang begitu lihai dan mampu melukainya ujar K.W.E. yang heran. Ah, Nona memuji sedikit kepandaianku yang tak berarti ini, bukankah akan ditertawai Sin Tiong Hiap kata Su Siok Keng dengan suara lemah. K.W.E. yang melirik N.I.O.K.O. sekejap katanya. Dia. Sudah tentu dia di luar hitungan. Yang kemaksud adalah orang lain. Yang melukai Samte kami adalah seorang Mongol, Tutur Su Tiong Beng lebih lanjut, namanya Hotu kalau tidak salah, konon dia adalah murid Kim Lun Ho Atong, kok su kerajaan Mongol. Tiba-tiba K.W.E. yang berkata kepada N.I.O.K.O., Sin Tiong Hiap, ku mohon Engka suka pergi mencari pangeran Mongol itu dan memberi ajaran setimpal padanya untuk membalaskan sakit hati Susam Siok ini. Untuk ini kami tak berani membuat repot Sin Tiong Hiap, kata Su Tiong Beng, asalkan luka Samte kami sudah sembuh, kami akan mencari dia dan pasti dapat menuntut balas, hanya saja L.W.E. Keng kami ini lain daripada yang lain, luka yang diderita Samte kami ini sangat sukar disembuhkan. dan untuk ini harus minum darah, segar K.W.E. Leng H.O.U. itu. Ah, kiranya demikian, K.W.E. yang dan gerombolan setan sesan sama bersuara. Rase kecil itu adalah binatang yang sangat jarang, makhluk yang amat cerdik, tutur Su Tiong Beng pula, sudah. Lebih setahun kami bersaudara mencari kemana-mana dan baru kami kutemukan jejaknya di daerah Chinlam. Tempat sembunyi Rase itu pun sangat aneh, yaitu di tengah sebuah kolam lumpur yang sangat luas yang terletak kurang lebih 30 limi dari sini. Kolam lumpur besar? Maksudmu Hek Liong Tem, tambah naga hitam Set Sin Kui menegas dengan heran. Betul, Sahut Su Tiong Beng. Kalian sudah lama berdiam di sini, tentu juga mengetahui bahwa beberapa ali sekeliling Hek Liong Tem itu hanya lumpur belaka, manusia maupun hewan sukar berdiam di tempat seperti itu, tapi Rase kecil iluju seru bersarang di sana. Dengan susah payah akhirnya kami berhasil memancingnya ke tengah hutan ini. Ah, pantas kalian marah dan melarang kami memasuki hutan ini, kata Set Sin Kui menyadari kejadian tadi. Begitulah, kata Su Tiong Beng pula, bahwasannya kedatangan kami ke sini adalah tamu, betapapun kasarnya juga tidak pantas kami mengangkangi tempat orang lain, soalnya cuma terpaksa saja, harus dimaklumi bahwa Rase itu sangat gesit dan cepat larinya, sekejap saja lantas menghilang, hal ini telah kalian saksikan tadi. Karena itulah kami mengerahkan segenap binatang buas piaraan kami dan mengepung rapat hutan itu, tampaknya dengan segera Rase itu dapat kami tangkap, siapa tahu kalian justru membakar hutan sehingga kawanan binatang sama terkejut dan memberi kesempatan loosnya Rase itu. Memalukan juga jika diceritakan meski kami sudah berusaha sepenuh tenaga tetap tidak mampu menangkapnya, namun luka samte kami semakin hari semakin berat, kami menjadi sedih sehingga tindak tanduk kami pun menjadi berangasan, untuk ini hendaklah kalian maklumi habis berkata ia terus memberi hormat sekeliling, tapi pandangannya justru menatap N.Y.O.K.O. Urusan ini adalah karena kecerobohan kami dan gerombolan setan kami sekali lagi minta maaf, kata Hoanito. Tentang Rase itu entah dengan Kero bagaimana Suto Ako berlima telah memancingnya kes ini? Mengapa Kero itu tidak dapat digunakan lagi sekarang? Sifat Rase adalah suka curiga di samping cerdik, sukar sekali hendak menjebaknya, apalagi Kiu Bw Leng Hau ini, jauh lebih cerdik dan licin daripada Rase biasa, demikian tutur Suti Ong Beng. Kami telah mengorbankan ribuan ekor ayam jantan, dalam jarak setiap tombak jauhnya kami panggang seekor dan berturut-turut kami pancing dia dengan bau sedap ayam panggang, kami tidak mengusiknya dan membiarkan dia makan, setelah setiap hari berhasil makan ayam panggang tanpa gangguan, sampai 2-3 bulan lamanya barulah curiga Rase itu mulai berkurang. Habis itu barulah kami pancing di akah hutan ini, tapi sekali ini dia telah mengalami kaget luar biasa, biarpun 100 tahun lagi juga tidak mau tertipu pula. Ya, memang betul sulit, kata Ho Anitong. Tapi kalau kita langsung masuk ke Hek Liyong Tem dan menangkapnya, apakah tidak bisa? Seluas beberapa li Hek Liyong Tem itu hanya lumpur belaka yang beberapa meter dalamnya, betapapun tinggi ginkangmu juga sukar berpinjak di atas lumpur, tutup Su Tiong Beng. Juga perahu, rakit atau getek dan sebagainya sukar berjalan di sana. Namun tubuh QBWE Leng Hao itu sangat kecil dan enteng, telapak kakinya tebal lagi, larinya juga cepat, maka dia mampu meluncur di permukaan lumpur itu dengan cepat. KWE yang tiba-tiba ingat kedua Raja Wali di rumah, mereka kakak beradik sering naik ke Raja Wali itu dan dibawa terbang ke udara, kini dilihatnya Raja Wali sakti jauh lebih besar daripada Raja Wali di rumahnya, belakang mustahil dua orang juga dapat dibawanya terbang. Maka dengan tertawa ia berkata Sin Tiong Hiap, asalkan Engka Sudi membantur ku yakin pasti ada jalannya. N.I.O. Kau tersenyum, jawabnya, Su Si Hang Teh adalah ahli penjinak binatang. Kalau mereka angkat tangan tak berdaya, maka apa yang dapat ku lakukan? Seumpama aku ingin membantu. Mendengar nada ucapan orang, ternyata bersedia menolong. Urusan ini menyangkut mati hidup saudaranya, maka tanpa pikir lagi Su Tiong B.T.N.G., lantas bertekuk lutut di depan N.I.O. Kodanmi mohon, Sin Tiaw Tai Hiap, jiwa adik kami hanya menanti ajal, mohon engkau kasihan padanya. Sorot metu mengerling sekilas ke muka K.W.E. Yang, katanya kemudaran, kau bilang aku pasti dapat menolongnya, coba ku ingin tahu bagaimana pendapat adik cilik ini. Asalkan engkau naik Raja Wali Raksasa itu, bukankah lantas dapat terbang masuk ke Hek Liyong Tem? Jawab K.W.E. Yang, hahaha. Menarik juga saranmu ini, kata N.I.O. K.O. Sambil tertawa. Tapi Tiaw, Heng kita berlainan dengan burung umumnya, karena tubuhnya teramat berat. Maka sejak kecil beliau tidak dapat terbang, sekali sabet sayapnya mampu membinasakan singa atau harimau, tapi justru tidak dapat digunakan untuk terbang. Sementara itu, kecuali Sushokeng saja, keempat saudara Sushokeng itu sudah sama berlutut di depan N.I.O. K.O. Segera N.I.O. K.O. membangunkan mereka dan berkata, apa boleh buat, biarlah ku kerjakan sekuat tenagaku, cuma kalau tidak berhasil ya kalian jangan menyesali. Sushihengte menjadi girang, mereka pikir nama pendekar besar itu termashur, sekali dia sudah menyanggupi pastilah akan dilaksanakannya. Kalau beliau juga gagal, terpaksa pasrah nasib saja. Begitulah Subpek Kui menyembah beberapa kali pula dan berkata, jika demikian, silakan Tai Hiap dan para saudara dari sesan mengasuh dulu ke tempat kediaman kami untuk berunding lebih lanjut. Urusan ini berpangkal kesalahan kami, sudah tentu kami siap menerima tugas apapun, kata Hoanitong. Ah, tak perlu begitu, ujar Subpek Kui, tidak berkelahitakan kenal kalau kalian tidak menoyak, marilah mulai sekarang kita berkawan. Dari pertarungan tadi masing-masing sudah sama tahu kelihaian pihak lawan, memangnya kedua pihak tidak ada permusuhan apa-apa, soalnya cuma bertengkar mulut saja lalu berkelahi, maka setelah beramah tamah sejenak, kedua pihak lantas seperti kenalan lama saja dan bersahabat baik. Sekarang juga biarlah ku pergi ke Hek Iyong, tem, apakah berhasil atau tidak pasti aku akan kembali lagi ke sini, kata N.I.O. Ko tiba-tiba. Walaupun Gerombo Ion Setan Susi Hengte ingin mencurahkan tenaga, namun mereka tidak mendengar N.I.O. Ko menghendaki pembantu, terpaksa mereka diam saja dan tidak berani mencalonkan diri, setelah memberi salam kepada para hadirin, lalu N.I.O. Ko melangkah pergi. Maksud kedatangan K.W.I. yang ini ialah ingin melihat Sinti O. Hiap, kini tokoh tersebut sudah dilihatnya, meski berwajah jelek, tapi ilmu silatnya mengejutkan, suka membantu yang lemah dan menolong yang susah, nyata memang setimpal mendapatkan sebutan T.I. Hiap, jadi tujuan kedatangannya ini tidaklah percuma, tapi demi teringat Sinti O. Hiap akan pergi menangkap K.I.U. H.W. Leng H.O.U. Caranya pasti sangat menarik, dasar anak muda, rasa ingin taunya telah menggelitik lubuk hatinya, tanpa terasa ia pun melangkah ke sana mengintil di belakang N.I.O. Ko. melihat itu, segera T.I.U. atau K.I.U.I. bermaksud memanggilnya kembali tapi lantas terpikir olehnya, dia bertekad ingin menemui Sinti O. Hiap, tentu ada sesuatu hendak dikatakan padanya. Sedangkan Susi H.I. H.I. tidak tahu asal usul K.I.E. yang, dengan sendirinya merekap pun tidak dapat ikut campur urusan nona cilik itu. K.I.U.I. yang terus mengintil di belakang N.I.O. Ko, jaraknya kira-kira belasan meter, yang dituju hanya ingin tahu kira bagaimana pendekar besar itu menangkap R.C., dilihatnya jalan N.I.O. Ko makin lama semakin cepat, Raja Wali Raksasa itu. Jalan berjajar dengan dia dengan langkah lebar, cepatnya ternyata tidak kalah dengan kuda lari. Hanya sekejap saja K.I.U.I. yang sudah jauh tertinggal di belakang. Sekuatnya K.I.U.I. yang mengeluaikan ginkang ajaran ibunya, tampaknya N.I.O. Ko berlenggang senaknya, tapi jaraknya ternyata semakin jauh, tak lama kemudian bayangan N.I.O. Ko dan si Raja Wali Raksasa itu telah mengecil menjadi dua titik hitam saja. K.I.U.I. yang menjadi cemas, serunya. Hei, tunggu karena sedikit meleng, mendadak ia terpeleset tanah salju yang licin dan jatuh terduduk, ia malu ia gelisah, maka menangislah dia. Tiba-tiba sebuah suara yang halus mendenging di tepi telinganya, kenapa menangis? Siapa yang nakal? Waktu K.I.U.I. yang mendonak, ternyata N.I.O. Ko adanya, entah mengapa dia dapat putar balik secepat ini. Kejut dan girang pula si Nona, segera ia pun merasa likat dan cepat menunduk, ia bermaksud mengambil sapu tangan untuk mengusap air mata, tapi karena berlari-lari tadi, sapu tangan ternyata sudah hilang. Nikah yang kau cari tanya N.I.O. Ko tiba-tiba sambil menyodorkan sebuah sapu tangan. Segera K.I.U.I. yang mengenali sapu tangan yang ujungnya bersulam setangkai bunga kecil itu adalah miliknya sendiri mendadak. Ia menjawab pertanyaan N.I.O. Ko tadi, Ya, kau inilah yang nakal. Hei, bilakah aku nakal ujar N.I.O. Ko heran. Kau telah merampas sapu tanganku, apakah perbuatan ini tidak nakal? Sapu tanganmu jatuh di sana, dengan maksud baikku pungut dan mengembalikannya padamu. Masakah kau tuduh aku merampasnya darimu? kata N.I.O. Ko dengan tertawa. Aku berada di belakangmu, andaikan benar sapu tanganku jatuh, kira bagaimana pula kau memungutnya? Hektometer, jelas kau mencolongnya dariku, kata K.W.E. Yang. Padahal sejak tadi N.I.O. Ko sudah tahu K.W.E. Yang mengintil di belakangnya, dia sengaja percepat langkahnya untuk menjajal ginkang si nona, ia merasa meski usia nona cilik ini masih sangat muda, tapi ilmu silatnya sudah mempunyai dasar yang kuat dan jelas mendapatkan ajaran tokoh ternama. Maka begitu mengetahui K.W.E. Yang terpeleset jatuh, cepat ia meluncur balik. Dilihatnya sebuah sapu tangan jatuh tidak jauh di sebelah sana, segera ia memungutnya. Cuma gerakannya teramat gesit, pergi datang secepat terbang, walaupun berada di depan, tapi dapat memungut sapu tangan yang jatuh di bagian belakang, hal ini memang tidak masuk di akal. Dengan tersenyum N.Y.O. Ko lantas tanya, kau siapa dan siapa namamu siapa pula gurumu? Mengapa kau mengikuti aku? Si dan namamu yang terhormat harap diberitahukan lebih dulu padaku baru nanti aku pun memberitahukan namaku, jawab K.W.E. Yang. Selama belasan tahun ini N.Y.O. Ko selalu menutupi wajah aslinya bagi umum, dengan sendirinya juga tidak suka memberitahukan namanya sendiri daripada seorang nona cilik yang tidak dikenainya. Maka katanya, nona cilik ini sangat aneh, kalau kau tidak mau menerangkan ya sudahlah, sapu tanganmu ku kembalikan. Habis berbicara, dengan pelahan tangannya mece ngebas, sapu tangan itu lantas mekar merata dan mengembang di udara terus melayang enteng ke depan K.W.E. Yang. K.W.E. Yang sangat terian, cepat ia tangkap sapu tangan itu dan berkata, siat yang hiap, ilmu kepandayan apakah ini? Maukah kau mengajarkan padaku? Melihat si nona yang lincah ke kanak-anakan, sama sekali tidak takut kepada wajahnya yang seram, tiba-tiba timbul pikiran N.Y.O. Ko untuk coba menakut duainya, mendadak ia lantas mementak bengis, berani benar kau, mengapa kau tidak takut padaku, hektometer? Akan ku hantam kau leberbareng ia melangkah maju dan berlagak hendak menyerang. K.W.E. Yang terkejut, tapi cepat ia pun mengikik tawa, katanya, mana aku takut, jika betul kau ingin mencelakai aku, masakah kau sendiri mau mengatakan lebih dulu? Sintiau Tai Hiap terkenal berbudi dan baik hati, mana mungkin mencelakai seorang anak perempuan kecil seperti diriku ini? Di dunia ini tiada seorang pun yang tidak suka dipuji, apakah mendengar orang memujinya dengan setulus hati, meski N.Y.O. Ko tidak suka disanjung puji orang, tapi mendengar ucapan K.W.E. yang benar-benar mengaguminya itu, mau tak mau ia tersenyum dan berkata, kau baru kenal diriku dari mana mengetahui aku takkan mencelakai kau. Meski sebelumnya aku tidak kenal kau, tapi semalam ku dengar orang banyak bercerita mengenai tindak tandukmu yang terpuji. Maka di dalam hati aku bertekad ingin melihat tokoh ksatria besar ini, sebab itulah aku lantas ikut toa tau kui ke sini untuk menemui engkau. Ah, aku ini terhitung ksatria apa ujaran I.Y.O. Sambil menggeleng, dan setelah bertemu kini, kau pasti kecewa bukan? Tidak, tidak jawab K.W.E. yang cepat jika engkau bukan pahlawan dan ksatria besar, siapa lagi yang dapat dianggap pahlawan lagi habis berkaca demikian, segera ia merasa tidak pantas kalau ayahnya sendiri tidak disebut pula, maka cepat ia menambahkan. Sudah tentu, selain engkau, di dunia ini juga masih ada beberapa pahlawan dan ksatria besar lagi, tapi engkau adalah satu di antaranya. Diam di Amen I.Y.O. Kau pikir anak darah sekecil ini masakah tahu tokoh-tokoh dunia segala, dengan tersenyum ia lantas bertanya, coba katakan, siapa-apa yang kau anggap pahlawan dan ksatria besar? Karena nada ucapan orang terasa meremahkan dirinya, tiba-tiba terpikir sesuatu oleh K.W.E. yang, katanya, akan ku katakan, kalau tepat, engkau harus berjanji akan membawa serta diriku pergi menangkap K.W.E. Lenghau, jadi? Baiklah, coba katakan, jawab N.Y.O. K.O. Nah, ada seorang pahlawan yang bertahan di kota Siang-Yang, gagah perkasa tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, sekuat tenaga melawan serbuan pasukan Mongol. Membela negara dan melindungi rakyat, tokoh demikian terhitung pahlawan atau tidak? Bagus ujaran I.Y.O. K.O. sambil mengacungkan ibu jarinya, yang kau maksud ialah K.W.E. Ching, K.W.E. Tai Hiap jelas beliau terhitung pahlawan besar. Ada lagi seorang pahlawan wanita, beliau senantiasa membantu Seng suami mempertahankan Siang-Yang, tipu akalnya tiada bandingannya, dia terhitung pahlawan besar atau tidak? Oh, maksudmu K.W.E. Hu Jin Uyong? Ya, beliau juga terhitung pahlawan. Masih ada seorang pahlawan tua, beliau mahir ilmu falak dan macam-macam ilmu gaib, baik ilmu silat maupun sastra jarang ada bandingannya, beliau dapat dianggap pahlawan besar tidak? Itulah Toho Atochu Uyoksu, beliau adalah angkatan tua di dunia persilatan dan adalah tokoh kekagumanku. Ada lagi satu, pahlawan beliau memimpin kawanan orang jembel, menumpas orang lalim dan menyerbu musuh, membela negara dan rakyat tanpa kenal lelah, dia terhitung pahlawan besar tidak? Maksudmu Loh Pangcu, Loh Yeukah ilmu silat orang ini tidak menonjol dan juga tiada sesuatu tindakannya yang luar biasa, tapi mengingat semangat perjuangannya membela negara dan rakyat serta menumpas penjahat dan menyerbu musuh, dapatlah dia dianggap tokoh kelas 1. K.W.E. yang pikir Sintiau Tai Hiyap sendiri sedemikian hebatnya, sudah tentu penilaiannya terhadap orang lain juga tinggi, kalau ku katakan lagi mungkin akan dibantah olehnya. Apalagi selain ayah ibu, kakek dan paman loh, rasanya juga tiada tokoh lain yang dapat ditonjolkan. Melihat air muka si nona mengunjuk rasa ragu-ragu untuk bicara pula, N.I.O. K.O. Lantai berkata, asalkan kau dapat menyebut lagi seorang pahlawan lain dan tepat, segera ku bawa kau ke Hekliong Temp untuk menangkap K.W.E. Leng B.O.U. Ia pikir nama paman dan bibi K.W.E. serta U.I. Tochu dan loh Pangcu sangat terkenal di dunia Kangou, maka tidaklah heran jika nona cilik ini dapat menyebut nama mereka. Segera K.W.E. yang bermaksud menyebut kakak iparnya, yaitu Yalu Che, tapi rasanya kurang cocok untuk dianggap sebagai pahlawan besar meski ilmu silatnya cukup tinggi, selagi serba susah, tiba-tiba timbul kecerdikannya, cepatlah ia berkata, baik, ada seorang lagi, beliau suka membantu kaum lernah, menolong yang sengsara, setiap orang selalu memujinya, itulah di asin Tiautai Hiap Lenah, kalau beliau tak dapat dianggap sebagai pahlawan besar, jelas kau sendiri yang bohong. N.I.O. K.O. bergelak tertawa, katanya, Haha, kira bicara nona cilik sungguh lucu. Jadi tidak kau membawaku ke Hekliong, tanya K.W.E. yang. Karena kau sudah mengatakan diriku ini pahlawan besar, maka pahlawan besar tidak boleh mungkir janji pada seorang nona cilik, marilah kita berangkat. Senang sekali hati K.W.E. yang, segera tangan kanannya menggandeng tangan kiri N.I.O. K.O. Sejak kecil dia berkawan dengan para ksatriya di siang yang dan semua menganggap dia sebagai adik kecil, maka sekarang saking senangnya ia pun anggap N.I.O. K.O. sebagai kenalan lama. N.I.O. K.O. sendiri menjadi rikuh, ia merasa tangan sinona lunak dan halus, kalau dia melepaskan pegangan K.W.E. yang, rasanya kurang sopan, ia coba melirik nona cilik ini, terlihat dia meloncat-loncat kegirangan dan sama sekali tiada pikiran I.I.N. Dengan tersenyum dia lantas menuding ke arah utara, Hekliong Trem terletak tidak jauh di sana, dengan alasan menuding inilah dia dapat menarik tangannya dari pegangan K.W.E. yang. Kiranya N.I.O. K.O. merasa waktu mudanya sudah terlalu banyak memikin anak perempuan tergila-gila padanya, tapi sejak matinya K.W.E. yang ini juga enggan disentuhnya lagi. Sama sekali K.W.E. yang tidak merasakan perubahan pikiran N.I.O. K.O. itu, dia jalan berjajar dengan N.I.O. K.O. ketika melihat muka Raja Wali Sakti itu sangat jelek, tapi tubuhnya kekar, tanpa pikir ia tepuk bunggungnya sebagai tanda simpatik. Sejak kecil dia sudah biasa bermain dengan sepasang Raja Wali di rumahnya itu, siapa tahu Raja Wali ini ternyata tidak suka ditepuk, mendadak sayapnya terbentang, bret, tangan K.W.E. yang didorong pergi. Keruan K.W.E. yang menjerit kaget, dengan tertawa N.I.O. K.O. lantas berkata, jangan marah, Tiaw Heng. Buat apa mengurusi anak kecil? K.W.E. yang melet-lelet lidah dan menyingkir ke sisi N.I.O. K.O. yang lain dan tak berani berdekatan dengan si Raja Wali Sakti lagi, ia tidak tahu bahwa sepasang Raja Wali di rumahnya itu termasuk burung piaraan, sedangkan hubungan Raja Wali Sakti ini dengan N.I.O. K.O. boleh dikatakan setengah guru dan setengah kawan, kalau bicara tentang usia bahkan terhitung angkatan tua, jelas tidak sama kedudukan. Begitulah mereka terus ke Hekliong Tham. Tempat itu sangat mudah dikenali, beberapa I.I. sekeliling sama sekali tiada tertumbuhan. Sebenarnya Hekliong Tham itu adalah sebuah danau, mungkin karena sumber airnya kering, lama dua dasar danau mendangkal sehingga akhirnya berubah menjadi tambak besar dengan lumpur melulu. Tidak lama kemudian N.I.O. K.O. dan K.W.E. yang sudah berada di tepi tambak, sejauh mata memandang, suasana sepi senyap dan menyeramkan. Hanya di tengah-tengah tambak sana kelihatan tertimbun seonggokan kayu dan rumput kering. Bisa jadi tempat sembunyi Q.B.W. Lenghau adalah di bawah honggokan kayu dan rumput kering itu. N.I.O. K.O. ambil sepotong tangkai kayu dan dilemparkan ke tengah tambak. Tangkai kayu itu mula-mula melintang di atas salju, tapi tidak lama kemudian kelihatan mulai ambles ke bawah, meski tenggelamnya sangat pelahan, tapi berjalan terus tanpa berhenti, sedikit demi sedikit dan akhirnya timbunan salju di kedua sisinya merapat sehingga tangkai kayu itu teruruk hilang tanpa bekas. Tidak kepalang kejut kefeang, tangkai kayu senteng itu saja amblas ke dalam lumpur, lalu kira bagaimana manusia dapat berpijak di sana? Dengan melenggong ia pandang N.I.O. K.O. dan ingin tahu orang mempunyai tipu daya apa. Sejenak N.I.O. K.O. berpikir, lalu ia cari lagi dua potong tangkai kayu yang agak licin, masing-masing panjangnya satu meteran, tangkai kayu itu lantas diikat di bawah telapak kaki, lalu katanya, akan ku coba, entah bisa tidak. Habis berkata, segera tubuhnya melayang ke tengah tambak, secepat anak panah melesat dari busurnya ia terus meluncur di permukaan salju yang menutupi tambak itu. Dengan melenggak-lengguk ke sana dan ke sini, sama sekali dia tidak berhenti sedetik pun, ia terus meluncur sekeliling tambak, seperti orang menski jaman kini, kemudian ia meluncur balik ke tempat semula. Kepandaian hebat, kecakapan luar biasa sorak K.W.E. yang memuji. Dari sorot metu K.W.E. yang-yang, penuh rasa kagum itu, N.Y.O. Kau tahu nona itu sangat berharap dapat ikut menangkap prase ke tengah tambak, tapi nona itu menyadari tak memiliki kepandayan ginkang setinggi itu. Maka N.Y.O. Kau lantas berkata dengan tertawa aku sudah berjanji padamu akan membawa kau ke Hek Liyong Temp untuk menangkap K.W.E. lenghau. Soalnya kau berani tidak? Aku tidak memiliki kepandayan setinggi kau, biarpun berani juga percuma, sahut K.W.E. yang sambil menghela nafas pelahan. N.Y.O. Kau tersenyum dan tidak menanggapi pula, ia mencari lagi dua potong kayu yang lebih pendek sedikit daripada miliknya tadi dan disodorkan pada si nona, katanya, lekatlah di bawah telapak kakimu. Gugut dan girang pula K.W.E. yang, ia menurut dan mengikat kencang kedua potong kayu itu di bawah telapak kakinya. Tubuhnya mendoyong sedikit ke depan, kaki jangan menggunakan tenaga, biarkan saja mengimbangi pesan N.Y.O. K.O. Lalu tangan kirinya memegangi tangan kanan K.W.E. yang terus berseru tertahan awas. Sekali angkat dan tarik, tanpa kuasa tubuh K.W.E. yang terus melayang dan meluncur ke tengah tambak, semula dia rada gugup dan takut-takut, tapi setelah meluncur beberapa meter jauhnya, terasa badan enteng dan melayang seperti terbang, kaki tanpa merasa mengeluarkan tenaga sedikit pun ia menjadi cekikik senang, rasanya lebih enak daripada terbang menumpang Raja Wali di rumah. Sesudah menski sekian lama mengelilingi tombak itu, tiba-tiba N.Y.O. K.O. berseru herani. Ada apa tanya K.W.E. yang, apakah kau melihat rasa kecil itu? Bukan, jawab N.Y.O. K.O. Kukira di tengah tambak sana ada penghuninya. K.W.E. yang menjadi heran juga, katanya, di tempat begini mana mungkin dihuni orang? Aku pun tidak paham, kata N.Y.O. K.O. Tampaknya susunan onggokan kayu dan rumput kering ini ada kelainan dan bukan barang yang tumbuh sendiri. Sementara itu mereka sudah dekat dengan onggokan kayu dan rumput itu, K.W.E. yang coba mengamati dengan teliti, lalu berkata, ya, memang benar sebelah timur diatur dalam hitungan bok, kayu, sebelah selatan menurut H.W.E., api, bagian tengah menurut to, bumi, dan utara adalah sui, air. Rupanya sejak kecil K.W.E. yang juga ikut belajar hitungan imb yang inggoheng, yaitu falsafat Tionghoa kuno mengenai unsur dua laki perempuan di jagad raya ini walaupun belum banyak yang dipahaminya, tapi dasarnya memang pintar, maka apa yang dapat diketahuinya jauh lebih banyak daripada kakaknya, yaitu K.W.E. hu. Sifat K.W.E. yang serba ingin tahu, macam jalan pikirannya dan tindak tanduknya acap kali di luar dugaan orang, kelakuannya itu rada-rada mirip dengan seng kakek luar, yaitu U.I. O.K. Su, sebab itulah di rumah dia diberi julukan Siaw Teng Sia atau Siaw Teng Sia kecil. Misalnya tindakannya menukar tusuk kundai untuk menjamu orang-orang yang baru dikenalnya dan ikut to atau kui yang menakutkan itu hanya karena ingin melihat Sintiau Hiap, kemudian ikut lagi Sintiau Hiap yang baru dikenalnya pergi menangkap Rase, keberanian ini J.I. sangat berbeda daripada U.I. O. dan K.W.E. U. dahulu. Begitulah N.I. O.K. menjadi heran mendengar nona cilik ini dapat menyebut bentuk bangunan ongokan kayu rumput itu, ia coba bertanyar dari mana kau tahu bentuk imb yang inggau heng itu? Siapa yang mengajarkan kau? Ku baca dari buku, entah tepat atau tidak ucapanku, jawab K.W.E. U. dengan tertawa, ku lihat pengaturan kayu rumput itu pun tiada sesuatu yang luar biasa, agaknya juga bukan orang kosen yang hebat. Ya, anehnya kira bagaimana orang itu dapat tinggal di atas lumpur dan tidak tenggelam ke bawah kata N.I. O.K. Segera ia berseru lantang, sahabat di tengah Hekliong Tem, ini ada tamu datang. Selang sekian lama, keadaan tetap sunyi tanpa sesuatu suara, N.I. O.K. berseru sekali lagi dan tetap tiada jawaban orang. Tampaknya orang sengaja menumpuk ongokan kayu rumput di sini dan tidak dihuni di sini, marilah kita melihatnya ke sana, kata N.I. O.K. sambil meluncur ke tempat ongokan rumput itu. Sekunyong dua kaki KWE yang merasa bertijak pada tempat yang keras, agaknya tanah datar di bawah mereka. Rupanya N.I. O.K. sudah mengetahui lebih dulu, dengan tertawa ia berkata, tidak mengherankan kiranya di tengah tamak ini ada sebuah pulau kecil. Baru habis ucapannya, mendadak bayangan putih berkelebat dari bawah honggokan itu menerobos keluar dua ekor binatang kecil, ternyata sepasang kiu BW Lenghou yang dicarinya itu yang seekor terus lari ke timur dan yang lain kabur ke selatan dengan cepat luar biasa. Kau tunggu di sini nona cilik dan jangan sembelarangan bergerak, pesan N.I. O.K. Habis itu ia terus meluncur dan menguberase sebelah timur. Kini ia tidak perlu menjaga KWE yang lagi sehingga dapat mengeluarkan segenap ginkangnya untuk meluncur, sungguh cepatnya melebih burung terbang. Akan tetapi lari rase itu pun cepat dan gesit luar biasa, seperti angin saja binatang kecil itu lantas memutar balik dan menyamber lewat di samping KWE yang, tapi N.I. O.K. terus membayanginya, sekali lengan bajunya mengebas tampaknya rase kecil itu pasti akan tersampuk jatuh, tak terduga binatang itu benar-benar sangat cerdik, mendadak ia meloncat ke atas dan berjumpalitan di udara, dengan demikian sabetan lengan baju N.I. O.K. itu menjadi luput. Berulang-ulang KWE yang menyatakan, Sayang, sayang. Begitulah satu orang dan satu hewan terus bermenguber di atas salju, KWE yang sangat senang menyaksikan tontonan menarik itu berulang dua ia berseru memberi semangat kepada N.I. O.K. agar mengudak lebih kencang. Dalam pada itu rase yang lain juga terus berlari kian kemari terkadang sengaja mendekati N.I. O.K. Tapi N.I. O.K. tahu binatang kecil itu sengaja mengacau untuk membelokan perhatiannya, maka dia tidak ambil pusing, yang diudak melulu rase yang satu itu, ia sengaja hendak berlomba lari dengan rase itu agar binatang kecil itu akhirnya kehabisan tenaga. Tak taunya rase yang kecil itu ternyata memiliki tenaga yang besar, rupanya ia pun tahu sedang menghadapi bencana, maka larinya seperti kesurupan setan tanpa ada tanda-tanda lelah. Semakin lari semakin bersemangat N.I. O.K. ketika dilihatnya rase yang lain ingin menolong kawannya dan mendekat lagi untuk mengacau, diam-diam ia mengomelakan kenakalan binatang kecil itu sekenanya ia meraup segenggam salju dan diremas hingga keras menyerupai batu, habis itu terus ditimpukan dan tepat mengenai kepala rase pengacau itu, kontan binatang itu roboh terjungkal tapi berguling dua beberapa kali rase itu terus berdiri lagi dan lari masuk onggokan kayu rumpu tadi dan tidak berani keluar lagi. Rupanya N.I. O.K. tidak bermaksud membinasakan rase itu, maka timpukannya tidak keras. Sebenarnya dengan kera yang sama N.I. O.K. kau dapat merobohkan dan menawan rase yang diudaknya ini, tapi dia sengaja hendak balapan lari, katanya, rase cilik, kalau kurobohkan kau dengan batu salju, matipun kau penasaran, seorang lelaki sejati harus bertindak secara ksatia, jika aku tidak mampu menyusul kau, maka jiwamu biar kuampuni. Segera ia tancap gas dan meluncur lebih kencang, tahu-tahu dia sudah berada di depan si rase dan mendadak tangannya merayah untuk menangkapnya. Keruan rase itu terkejut dan melompat ke kanan. Namun N.I. O.K. sudah siap, lengan bajunya terus mengebas sehingga rase itu tergulung, tangan kanan lantas pegang kuduk rase itu dan diangkat ke atas, saking gembiranya ia bergelap tertawa. Tapi belum lenyap suara tawanya, tiba-tiba dilihatnya rase itu menjadi kaku tanpa bergerak lagi ternyata sudah mati. Wah, celaka keluh N.I. O.K. Mungkin tenaga kebasanku terlalu keras, rupanya binatang ini sedemikian lemah dan tidak tahan. Entah rase mati dapat digunakan menyembuhkan lukasi Sulaw Sam atau tidak? Dengan menjinjing rase mati itu ia meluncur kembali ke samping KWE yang dan berkata, rase ini sudah mati. Mungkin tak berguna lagi, kita harus menangkap pula rase yang satunya itu. Berbereng ia pun melemparkan rase mati itu ke tanah, tapi ia pun tahu sifat rase sangat licik, bisa jadi pura-pura mati, maka diam-diam ia pun sudah bersiap bila rase itu bergerak, segera akan digulungnya kembali dengan lengan baju. Namun rase itu ternyata tidak bergerak sedikit pun tampaknya memang sudah mati betul-betul. Menyenangkan juga bentuk rase kecil ini, matinya mungkin karena terlalu lelah di uber-uber, ujar KWE yang. Lalu ia jemput sepotong kayu dan berkata pula, biarku halau rase lain itu supaya keluar, engkau jaga saja di sini. KWE yang lantas mendekati onggokan kayu rumput itu. Kemudian dihantamkan ke onggokan kayu itu, tapi sekali pukul, untuk menghantam kedua kalinya ternyata tidak mampu lagi, sungguh aneh, seperti melengkat saja kayu yang dipegang KWE yang itu tak dapat ditarik kembali, keruan KWE yang berseru kaget dan berusaha membetut sekuatnya, namun tangkai kayu itu malah terlepas dan jatuh ke dalam onggokan kayu dan rumput kering itu. Menyusul mana, mendadak onggokan kayu rumput itu tersiak dan tahu-tahu menerobos keluar seorang nenek beruban dengan muka penuh keriput dan pakaiannya compang-camping. Dengan bengis nenek itu memandangi KWE yang dan tangkai kayu yang dirampasnya itu diangkat dengan lagak hendak memukul si nona. KWE yang terkejut dan cepat melompat mundur ke samping nyoko pada saat itulah rase yang menggeletak di tanah itu mendadak melompat ke atas dan masuk pelukan si nenek, sepasang matanya yang bundar kecil berkilat dua memandangi nyoko, ternyata binatang kecil itu memang benar-benar cuma pura-pura mati saja. Melihat itu nyoko menjadi mendongkol dan geli pula, pikirnya, sekali ini aku ternyata dikalahkan seekor hewan kecil ini, tampaknya rase kecil ini adalah piaraan nenek ini, entah siapakah gerangannya nenek ini, rasanya di dunia kangung tak pernah terdengar ada seorang tokoh macam begini. Rasanya akan sulit jika menghendaki rase kecil itu. Segera nyoko memberi hormat dan menyapa, maaf kelancangan wampuan masuk ke sini tanpa permisi. Nenek itu memandangi tangkai kayu di telapak kaki nyoko berdua, wajahnya menampilkan rasa kejut dan heran, namun hanya sekilas saja perasaan itu lantas menghilang, ia melamaikan tangannya dan berkata, orang tua mengasingkan diri di tempat terpencil ini dan tidak suka menemui tamu, kalian boleh pergi saja suaranya lembut, tapi menyeramkan kedengarannya, di antara mati alisnya juga menampilkan rasa yang benci kepada sesamanya. Meski wajah nenek itu kelihatannya seran, tapi raut mukanya bersih, waktu mudanya jelas seorang wanita cantik, sungguh ia tidak ingat tokoh kangung siapakah nenek ini. Segera ia memberi hormat pula dan berkata, Chai Hei mempunyai seorang kawan terluka parah dan harus disembuhkan dengan darah kiu bewe lenghau, maka mohon lociam puasudi memberi bantuan. Hahaha, hahaha, mendadak nenek itu terbahak-bahak sambil menengadah, sampai lama sekali ia terkakah dan terkekeh, tapi suara tawanya itu ternyata penuh mengandung rasa pedih dan boleh sesudah tertawa sekian latna barulah ia berkata, terluka parah dan harus menolongnya, hektometer. Bagus, tapi mengapa anakku terluka parah dan orang lain sama sekali tidak sudi menolongnya? N.I.O. ko terkejut, jawabnya, entah siapakah putra lociamput? Apakah sekarang masih keburu ditolong? Kembali nenek itu terbahak-bahak, katanya, apakah masih keburu ditolong? Dia sudah mati berpuluh tahun, mungkin tulang belulangnya juga sudah menjadi abu, masakah kau bertanya apakah masih keburu ditolong segala? N.I.O. ko tau si nenek jadi terkenang kepada kejadian masa lampau sehingga merangsang emosinya, maka ia tidak berani bertanya pula, terpaksa berkata pula, memang tidak pantas kami datang begini saja untuk memohon bantuan rase kecil ini, sudah tentu kami tidak ingin menerimanya dengan cuma-cuma, apabila lociampuan menghendaki sesuatu, asalkan tenagaku mampu mengerjakannya, pasti akan kulaksanakannya dengan baik. Nenek itu mengerling sekejap ke arah KW yang, lalu berkata, perempuan tua berdiam terpencil di kolam lumpur ini tanpa sanak tanpa kadang, hanya sepasang rase inilah teman hidupku boleh juga jika kau ingin mengambilnya, tapi nona itu harus ditinggalkan di sini untuk mengawani aku selama 10 tahun. N.I.O. Kau mengerut kening, belum lagi menjawab, tiba-tiba K.W.E. yang mendahului berkata dengan tertawa, di sini hanya lumpur melulu, ku rasa tidak enak hidup di sini, kalau engkau merasa kesepian, marilah tinggal saja di rumahku, apakah kau ingin tinggal selama 10 tahun, ayah ibuku pasti akan menghormati engkau sebagai kau melociampuan lebih baik begitu bukan? Tiba-tiba nenek itu menarik muka dan mendamperat, ayah ibumu itu orang apa? Memangnya begitu saja aku dapat diundang ke sana? Watak K.W.E. yang memang periang dan sabar, sekalipun orang lain bersikap kasar juga dihadapinya dengan tertawa saja dan jarang marah. Kalau ucapan si nenek yang menyinggung kehormatan K.W.E. Ching dan Wiyong ini didengar K.W.E. Hu, pasti seketika akan menjadi pertengkaran. Tapi K.W.E. yang hanya tersenyum saja dan meleletkan lidahnya pada N.Y.O. Ko, lalu tidak bersuara pula. Betapapun N.Y.O. Ko memuji keramahan nona cilik ini, sedikitpun tidak menimbulkan kesukaran baginya, maka ia balas mengangguk kepada K.W.E. yang sebagai tanda memuji, lalu berpaling dan berkata kepada si nenek, bahwasannya lociampu menyukai adik cilik ini, sebenarnya ini adalah kesempatan bagus yang sukar dicari, cuma sebelum mendapat izin ayah bundanya, betapapun C.I.H. tak berani mengambil keputusan sendiri. Siapa ayah ibunya? Kau sendiri siapa? Tanya si nenek dengan bengis. N.Y.O. Ko menjadi gelagapan dan tak dapat menjawab tapi K.W.E. yang lantas menanggapinya, ayah ibuku adalah orang kampung, biarku katakan juga lociampu tidak kenal, sedangkan dia ini dia, dia adalah toakokoku. Sembari berkata nona itu pun memandang kejaran N.Y.O. Ko. Kebetulan saat itu N.Y.O. Ko juga memandang padanya, sorot metu kedua orang kebentruk. Tapi N.Y.O. Ko memakai kedok, air mukanya kaku tanpa emosi, hanya sorot matanya jelas menunjukkan rasa akrab yang menghangatkan perasaan. Tergerak hati K.W.E. yang terpikir olehnya, jika benar aku mempunyai seorang toakoko, kakak tertua, seperti ini, tentu dia akan menjaga dan membantu diriku, pasti tidak krewal dan selalu mengemeli aku seperti kakak kau. gini salah, gitu salah, ini dilarang, itu tidak boleh, berpikir sampai di sini, air mukanya lantas penuh rasa hormat dan kagum kepada N.Y.O. Ko. Didengarnya N.Y.O. Ko lantas berkata, ya, adikku yang kecil ini tidak tahu urusan, makaku bawa dia keluar cari pengalaman ketika dilihatnya K.W.E. Leng H.O.U. ini sangat aneh dan menarik, dia tahu pasti binatang piaraan O.A. Angkosen Angkatan Tua, sebab itulah dia minta wampu membawanya berkunjung ke sini dan sungguh beruntung sekali dapat bertemu dengan lo Ciam Pua. Hektometer kalian menguber dan memukul lirasi piaraanku, apakah begini caranya kalian menghormati kaum Ciam Pua jengek nenek itu? Hayo, lekas E-nya dari sini dan selamanya jangan menemui aku lagi. Habis itu kedua tangannya terus mengebas ke depan, tangan yang satu mendorong ke arah N.Y.O. Ko dan tangan lain mendorong K.W.E. yang jarak mereka ada 2-3 meter jauhnya, sodokan tangan nenek itu jelas tak dapat mencapai tubuh N.Y.O. Ko berdua, tapi tenaga pukulannya ternyata keras dan keji, serentak K.W.E. yang merasakan angin dingin menyampuk tiba. Tapi lengan baju N.Y.O. Ko sempat bergerak sehingga angin pukulan si nenek dapat dipatahkan, sebaliknya tenaga pukulan yang ditujukan kepadanya itu sama sekali tidak dielakannya. Sebenarnya nenek itu pun tidak bermaksud mencelakai N.Y.O. Ko berdua, ia hanya ingin mengusir mereka saja sebab itulah hanya separoh tenaganya saja yang digunakan. Tapi dilihatnya kedua orang itu ternyata tidak bergeming sama sekali, mau tak mau ia terkejut dan gusar pula. Segera ia himpun tenaga, kembali kedua tangan menyodok ke depan dengan lebih kuat, kini ia tidak pedulikan lagi mati hidup pihak lawan. Ketika merasakan angin pukulan nenek itu menyam bertiba, dada K.W.E. yang terasa sesak, namun lengan baju N.Y.O. Ko mengebas lagi sehingga serangan si nenek dipatahkan pula, ia tahu N.Y.O. Ko dan nenek itu sedang mengadu tenaga dalam, tampaknya si nenek menjadi beringas dan menakutkan sebaliknya N.Y.O. Ko berdiri tenang-tenang saja, jelas berada di atas angin alias lebih unggul. Sekonyong-konyong si nenek berkelebat maju, gerakannya sungguh cepat luar biasa, biang dengan tepat dan keras kedua tangannya menghantam dada N.Y.O. Ko. Sekali menyerang segera nenek itu melompat mundur pula tanpa memberi kesempatan N.Y.O. Ko untuk balas menyerang. Keruan K.W.E. yang terkejut, cepat ia menarik tangan N.Y.O. Ko dan bertanya, apakah engkau terluka? Si nenek lantas berteriak bengis, dia sudah terkena pukulan Kuhong Imcian, tenaga panas dingin, ajalnya takkan lebih lama daripada satu hari saja, dia menerima ganjarannya karena perbuatannya sendiri dan tak dapat menyalahkan orang lain. Dengan ilmu sila N.Y.O. Ko 15 tahun yang lalu saja tak dapat ditandingi oleh si nenek, apalagi sekarang luar dalamnya sudah tergembleng sedemikian sempurna, betapapun lihainya tenaga pukulan si nenek juga tak dapat melukainya. Soalnya N.Y.O. Ko tiada permusuhan apapun dengan si nenek kedatangannya ini juga ingin memohon barang kesayangan orang tua itu, maka dia sengaja membiarkan si nenek menyerang tiga kali tanpa balas menyerang. Selama likuran tahun nenek itu giat berlatih ilmu pukulan Kuhong Imcian dan sekaligus sudah dapat menghancurkan 17 potong bata dalam keadaan luar rutuh dan dalam remuk, tapi kini jelas N.Y.O. Ko terkena pukulannya dengan telak, ia yakin orang pasti akan remuk isi perutnya, tapi lawan justru tetap berdiri tenang dan tertawa seperti tidak terjadi sesuatu, ia pikir bocah ini benar-benar kepala batu, sudah dekat ajal masih berlagak gagah, segera ia berkata, mumpung belum roboh binasa, lekas kau pergi membawa anak darah ini dan jangan sampai mampus di tengah tambaku ini. N.Y.O. Ko mendengak dan berseru lantang. Hahaha, rupanya sudah lama Lo Ciam Pua menyepi di tempat terpencil. Begini, tentunya Lo Ciam Pua tak dapat membayangkan betapa kemajuan ilmu silat di dunia ini, habis berkata ia sengaja bergelak tertawa, suara tertawanya nyaring keras menggelegar dengan tenaga dalam yang kuat. Mendengar suara N.Y.O. Ko itu, si nenek tahu orang ternyata tidak mengalami luka sedikitpun, seketika mukanya menjadi pucat, tubuhnya sempoyongan baru sekarang ia menyadari bahwa N.Y.O. Ko sengaja membiarkan diserang tiga kali, kalau bicara kepandaian sejati, jelaslah dirinya bukan tandingannya. Tiba-tiba si nenek angkat rase kecil dalam pelukannya itu, lalu ia bersuit, rase yang lain juga lantas menerobos keluar dari onggokan rumput dan melompat ke dalam pangkuan si nenek, lalu ia berkata, kepandaianmu memang hebat, sungguh aku sangat kagum. Tapi kalau engkau ingin merebut rase ini secara kekerasan, hektometer, jangan kau harap. Asalkan kau melangkah maju setindak, seketika ku cekik mati kedua ekor rase ini agar kau datang dan pergi dengan bertangan hampa. Melihat sikap dan ucapan si nenek yang tegas dan pasti itu, N.Y.O. Ko tawa tak orang tua itu sangat keras dan kaku, biarpun mati juga tidak mau menyerah. Mau tak mau ia menjadi serba susah, kalau mendadak menubruk maju dan menutup hiatu si nenek, lalu merebut rase, rasanya si nenek bisa membunuh diri saking gusarnya, jika demikian jadinya, maka biarpun Susiok Kang dapat diselamatkan tapi harus korbankan jiwa orang lain. Selagi N.Y.O. Ko merasa ragu-ragu, tiba-tiba dari jauh sana berkumandang suara orang menyebut, Nol Nemil Tohut menyusul orang itu berkata, Loceng, pada ritua, Iteng mohon berjumpa, Sudilah kiranya engkau menemuinya. K.W.E. yang memandang sekeliling tambak, tapi tidak tampak seorang pun padahal suara orang itu tidak begitu keras, jelas datang dari tempat dekat saja, namun sekitar situ jelas tiada tempat bersembunyi, lalu berada di manakah orang yang bersuara itu? Dia pernah mendengar cerita dari ibunya bahwa I.I.Teng Tai Su adalah tokoh angkatan tua, pernah menolong jiwa ibunya, juga terhitung kakek guru kedua saudara bu, hanya selama ini pada risakti itu belum pernah dilihatnya. Kini tiba-tiba didengarnya ada orang menyebut L.T.Teng, tentu saja ia terkejut dan bergirang. N.I.O. Ko juga sangat kegembira mendengar suara Iteng, ia tahu yang digunakan Iteng Tai Su adalah luekang mahasakti, yaitu ilmu menyiarkan gelombang suara dari tempat beberapa li jauhnya, semakin tinggi luekangnya, semakin halus pula suaranya sehingga mirip orang bicara dari dekat saja. Kagum sekali mendengar suara Iteng Tai Su yang luar biasa itu, betapapun ia merasa tenaga dalam sendiri tak dapat menandingi paderi sakti itu, pikirnya pula, kiranya nenek ini bernama Engkoh. Entah ada urusan apa Iteng Tai Su ingin menemuinya jika paderi itu suka tampil ke muka, mungkin sekali rasa ini akan bisa diperoleh. Kiranya nenek penghuni Hek Lyong Tem ini memang betul bernama Engkoh. Sewaktu masih menjadi raja negeri Tai Li, aslinya Iteng Tai Su Si Toan dan terkenal sebagai tokoh raja di selatan di dunia Kangou. Sebagai raja, sudah tentu cukup banyak selirnya, Engkoh adalah salah satu selir kesayangannya ketika itu, tapi suatu waktu Toan Hongya, raja Toan, kedatangan tamu yang terkenal, yaitu Ong Tiong yang dari Coan Chin Kau beserta sutenya, yakni si anak tuan Akal Ciu Pek Tong. Mungkin sudah suratan nasib, selama tinggal beberapa lama di negeri Tai Li, dasar watak Ciu Pek Tong memang suka keluyuran, maka secara kebetulan dia pergoki Engkoh sedang berlatih silat, ajaran Toan Hongya, karena sifatnya yang jahil dan tidak sirik mengenai adat lelaki dan perempuan, Ciu Pek Tong telah mendekati Engkoh dan mengajaknya ngobrol tentang ilmu silat, Ciu Pek Tong itu memang orang yang keranjingan ilmu silat. Bicara punya bicara, akhirnya keduanya jatuh cinta dan ada main serta membuahkan seorang anak laki-laki. Ketika Toan Hongya kedatangan musuh, yaitu Kyo Jian Yim yang kemudian terkenal sebagai Chu In Ho Siok, secara licik Kyo Jian Yim telah melukai anak haram hasil semokel antara Ciu Pek Tong dan Engkoh itu, tujuannya untuk memaksa Toan Hongya menyelamatkan Orok itu dengan warit yang Chi, dengan demikian tenaga dalamnya terpaksa harus dikorbankan dan sukar dipulihkan dalam waktu singkat, pada saat demikian Kyo Jian Yim yakin pasti dapat mengalahkan Toan Hongya. Tak terduga tipu musliatnya ternyata diketahui Toan Hongya, pula dia cemburu karena hubungan gelap Engkoh dengan Ciu Pek Tong itu, maka dia bertekad tidak mau menolongnya, akhirnya anak itu pun mati. Toan Hongya sangat menyesal, akibatnya ia cukur rambut dan menjadi huasyo dengan gelar eteng. Kematian anaknya sudah tentu membuat Engkoh juga sakit hati dan merana, ia terus minggat dari negeri Tai Li, suatu ketika di puncak Ho A. San dipergokinya Kyo Jian Yim, tapi tidak berhasil membunuhnya, ia pun bertemu dengan Ciu Pek Tong dan ingin bicara dengan dia, tapi asal melihat bayangan Engkoh seketika si anak Tuan Akal itu kabur lebih dulu, soalnya dia malu dan merasa berdosa, maka tidak berani menemui bekas kekasih itu. Engkoh lantas mengembara tanpa tujuan dan akhirnya menetap di Hak Liyong Tem ini. Sebenarnya sudah belasan hari eteng Tai Su berada di tepi Hak Liyong Tem dan setiap hari selalu berseru untuk mohon bertemu, namun Engkoh masih sakit hati karena dahulu bekas Raja Tai Li itu tega tidak mau menolong jiwa anaknya, maka dia tetap tidak mau menemuinya. Begitulah Engkoh tampak lesu dan mundur berduduk di atas songgokan kayu, sorot matanya kelihatan dendam dan benci. Selang tak lama, terdengar eteng berseru pula, dari jauh eteng datang ke sini, hanya untuk mohon bertemu sejenak dengan Engkoh. Namun Engkoh tetap tidak menggubrisnya. Niyoko menjadi heran, ia pikir kepandayan eteng jauh lebih tinggi daripada Engkoh, kalau dia mau menemuinya ke sini toh nenek ini tak dapat menolaknya, mengapa dia mesti memohon dari kejauhan? Dalam pada itu terdengar eteng berseru memohon lagi, setelah Engkoh tetap tidak memberi jawaban, lalu tidak diulangi lagi, suasana kembali sunyi. Toa Koko, kata Kwe Yang, eteng taisu itu adalah tokoh yang luar biasa, maukah kita kesana menemuinya? Baik, memangnya aku ingin menemui beliau, jawab Niyoko. Terlihat Engkoh berbangkit pelahan dengan sorot metu bengis, meski Niyoko merasa tidak gentar padanya, tapi tidak enak juga perasaannya melihat sikap orang ini, segera ia pegang tangan Kwe Yang dan berkata, marilah pergi sekali melayang, segera kedua orang meluncur ke tengah tambak. Setelah berpuluh meter di bawah meluncur Niyoko, Kwe Yang lalu bertanya, Toa Koko, berada di manakah taisu suaranya seperti berada di sebelah sini saja? Dua kali Niyoko dipanggil Toa Koko dengan suara yang halus dan mesra, hatinya terkesiap juga pikirnya cintaku kepada Leong Ji suci murni dan tak mungkin bergoyah, betapapun aku tidak boleh terjerumus lagi ke jaringan asmara. Usia nona cilik ini masih muda dan kekanak-anakan, ada lebih baik selekasnya berpisah dengan dia agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan akan tetapi berada di atas lumpur buka selimutkan salju itu, sedetik pun tidak boleh berhenti, lebih-lebih tidak mungkin mengendurkan pegangannya pada tangan si nona. Toa Koko, kembali Kwe Yang berkata, ku tanya kau, apakah engkau tidak mendengar? L.T. Tengta isu berada di timur laut sana, kira-kira dua tiga li dari sini, jawab Niyoko. Suaranya kedengarannya dekat, tapi sebenarnya berada cukup jauh dia menggunakan ilmu Jian Litoan Im, mengirim gelombang suara dari jauh. Hi, apakah engkau juga mahir ilmu itu? Tanya Kwe Yang. Maukah engkau mengajarkan pada aku? Kelak kalau kita berpisah di tempat jauh agar aku pun dapat bicara denganmu dengan ilmu itu, kan menyenangkan bukan? Namanya saja mengirim gelombang suara dari jauh, Sebenarnya kalau dapat mencapai dua tiga li sudah luar biasa, ujar Kwe Yang dengan tertawa, untuk mencapai kepandayan setingkat L.T. Tengta isu, biarpun secerdas kau juga harus berlatih hingga rambut ubanan. Kwe Yang sangat senang karena orang memujinya cerdas, katanya pula, ah, aku ini cerdas apa? Kalau aku mempunyai dua bagian kecerdasan ibuku saja aku sudah merasa puas. Tergerak hati N.Y.O.K.O., dari raut mukasi nona ia melihat samar-samar ada beberapa bagian menyerupai U.I.Y.O.G. Pikirnya, tokoh-tokoh yang ku kenal selama hidup baik lelaki maupun perempuan, kalau bicara tentang kepintaran dan kecerdasan rasanya tiada orang lain yang mampu menandingi Kwe Pekbo, apakah mungkin nona cilik ini adalah putri bibi Kwe? Tapi segera ia tertawa geli sendiri dan anggap jalan pikirannya itu terlalu mengada dua, masakah di dunia ini bisa terjadi sedemikian kebetulan? Kalau benar nona ini putri Kwe Pekbo, mana mungkin paman dan bibi Kwe membiarkannya berkeliaran di Iwaran? Maka ia coba bertanya kepada Kwe Yang, Siapakah ibumu? Lbu ya ibu, meskiku katakan juga kau tidak kenal, jawab Kwe Yang dengan tertawa eh, Toa Koko, kepandayanmu lebih tinggi atau kepandayanitengtaisu lebih tinggi? Usia N.I.O.Ko sekarang sudah mendekati setengah bayah, ia pun kenyang mengalami gemblengan kehidupan dan merasakan betapa pahit getirnya sejak berpisah dengan Siao Leong I.I., walaupun semangat ksatrianya tidak berkurang, tapi sifat dugalnya di masa mudanya sudah hampir lenyap seluruhnya, maka ia menjawab, L.T.Teng Taisu sangat terhormat di dunia persilatan, berpuluh tahun yang lalu namanya sudah sama tingginya dengan Toho Atochu dan lain-lain, beliau adalah L.M.T., raja di selatan, yaitu satu di antara lima tokoh terkemuka di zaman itu, mana aku dapat dibandingkan beliau. Wah, jika begitu, kalau engkau dilahirkan lebih dini beberapa puluh tahun yang lalu, tentu tokoh tertinggi waktu itu bukan lagi lima orang, tapi enam jadinya. Konon mereka disebut Teng Xia Setok, L.M.T., Pak K. dan Tiong Sintong, lalu engkau berjuluk apa? Ah, pasti juga Sintio Tai Hiap. Oya, masih ada lagi K.W.T.I. Hiap dan K.W.E. Hujin. N.Y.O. Ko bertanya pula, apakah kau pernah melihat K.W.T.I. Hiap dan K.W.E. Hujin? Sudah tentu aku pernah melihat mereka, malahan mereka sangat sayang padaku, sahut K.W.E. Yang, eh, Toa Koko, apakah engkau juga kenal beliau dua itu? Nanti kalau urusan di sini sudah beres dua, maukah kita pergi menyambangi mereka? N.Y.O. Ko benci pada K.W.E. Hujin yang telah membuntungi lengannya, setelah lewat sekian tahun, rasa benci itu semakin menipis. Tapi Siaw Liyong Li mengidap racun dan terpaksa harus berpisah 16 tahun, persoalan ini tak dapat tidak membuatnya sangat dendam kepada K.W.E. Hu. maka dengan hambar saja ia menjawab, tahun depan bisa jadi aku akan berkunjung kepada K.W.T.I. Hiap dan istrinya, tapi harus tunggu dulu. Setelah ku berjumpa dengan istriku dan kami berdua akan pergi ke sana bersama. Begitu menyebut Siaw Liyong Li, tanpa terasa timbul hasratnya yang menyala, K.W.E. yang dapat merasakan telapak tangan N.Y.O. Ko yang mendadak menjadi panas. Segera ia bertanya pula, Listerimu tentu sangat cantik dan ilmu silatnya pasti pula sangat tinggi. Kukira di dunia ini tiada orang lain yang lebih cantik daripada dia, kata N.Y.O. Ko. Bicara tentang ilmu silat, saat ini dia tentu juga melebih diriku. K.W.E. yang menjadi sangat hormat dan kagum, katanya, Toa Koko, engkau harus membawa diriku menemui istrimu, maukah kau berjanji? Mengapa tidak ujar N.Y.O. Ko dengan tertawa, ku yakin nyonya ku juga pasti suka padamu, saat mana barulah kau benar-benar memanggil aku Toa Koko. Apakah sekarang aku tidak boleh memanggil demikian padamu T.M.Y.A. K.W.E. yang dengan melenggak? Karena sedikit merendek itulah, sebelah kakinya lantas kejeblos ke dalam lumpur, untung N.Y.O. Ko lantas menariknya melompat jauh ke depan. Tertampaklah di kejauhan sana berdiri seorang dengan jenggot panjang dengan memakai jubah paderi warna kelabu, siapa lagi kalau bukan Itteng Taisu. Segera N.Y.O. Ko berseru, Tecu N.Y.O. Ko memberi hormat kepada Taisu sambil menarik K.W.E. yang sekaligus ia meluncur ke depan paderi sakti itu. Tempat berada Itteng itu di tepi kolam lumpur Hekliong Tem itu, ia menjadi girang ketika mendengar nama N.Y.O. Ko maka ia lantas membangunkannya ketika N.Y.O. Ko datang menyembah padanya, katanya dengan tertawa. Baik-baikah selama ini, saudara N.Y.O. Pesat amat kemajuan ilmu saktimu, sungguh mengembirakan dan mengagumkan. Waktu N.Y.O. Ko berbangkit dilihatnya di belakang Itteng sana menggeletak seorang dengan muka pucat lesi seperti mayat, ia melengap. Ketika ia awasi, kiranya Cuin Hwesyo adanya. Kenapakah Cuin Taisu tanya N.Y.O. Ko terkejut? Dia dilukai orang, meski sudah kutolong sepenuh tenaga tetap sukar menyembuhkan dia, tutur Itteng menyesal. N.Y.O. Ko coba mendekati Cuin dan memeriksa nadinya, terasa denyutnya amat iemah, lama sekali barulah berdenyut pelahan sekali, kalau saja L.W.E. Kang Cuin tidak kuat, mungkin sudah lama menghembuskan napas penghabisan. Kepandayan Cuin Taisu sedemikian tinggi, entah siapakah yang mampu melukainya tanya N.Y.O. Ko heran. Kami bermaksud pulang ke Taili waktu itu karena ada kabar bahwa pasukan Mongol ada maksud menyerbu ke daerah selatan, tutur Itteng. Sebelum berangkat, Cuin telah keluar untuk mencari keterangan keadaan di tengah. Jalan ke Pergok seorang dan mereka bertempur selama tiga hari tiga malam, akhirnya Cuin terluka parah. Ah, kiranya keparat Kim Lun Ho Atong datang ke Tionggoan lagi, ujaran I.Y.O. Ko sambil membanting kaki ke tanah. Hi, Toa Koko, dari mana engkau mengetahui orang itu ialah Kim Lun Ho Atong tanya KWE yang heran, padahal Itteng Taisu tidak menyebut dia. L.T. Teng Taisu bilang mereka bertempur selama tiga hari tiga malam, maka jelas luka Cuin bukan disergap musuh yang licik, jawab N.Y.O. Ko. Di dunia ini, orang yang mampu meluke Cuin Taisu rasanya jumlahnya dapat dihitung dengan jari, dan di antaranya beberapa orang ini hanya Kim Lun Ho Atong saja tergolong orang jahat. Toa Koko, lekas engkau mencari bangsat itu dan hantam dia untuk membalaskan sakit hati Toa Hwasyo ini, ujar KWE yang. Tiba-tiba Cuin yang menggeletak dengan kempas-kempis di tanah itu membuka matanya sedikit dan menggeleng pelahan kepada KWE yang. Kenapa? Memangnya kau tidak ingin membalas dendam tanya KWE yang heran, ah, barangkali maksudmu Kim Lun Ho Atong itu terlalu lihai dan khawatir Toa Koko tak dapat menandingi dia? Kau salah sangka, nona cilik, selahir Teng. Soalnya muridku ini telah banyak berbuat dosa, selama belasan tahun ini dia berusaha menebus dosanya itu dan ternyata tak pernah tercapai, hal inilah selalu mengganjal hatinya dan membuatnya mati pun tidak tenteram. Jadi bukan maksudnya ingin orang membalaskan sakit hatinya, tapi justru mengharapkan pengampunan dari seseorang agar dia dapat mangkat dengan hati tenteram. Apakah nenek di kolam lumpur ini yang dia inginkan tanya KWE yang, hati nenek ini sangat keras, jika bersalah padanya, tidak nanti dia mengampuni orang begitu saja. Justru begitulah, kata Ye Teng dengan menghela nafas, kami sudah memohonnya di sini selama tujuh hari tujuh malam dan sama sekali dia tidak mau menemui kami. Tiba-tiba hati Nye Oko tergerak, teringat olehnya ucapan si nenek tentang anaknya yang terluka dan orang yang dimintai pertolongan tidak mau menyembuhkannya itu. Segera ia bertanya, apakah berhubungan dengan anaknya yang terluka dan tak tertolong itu? Badanya Teng tampak bergetar, sahutnya sambil mengangguk, Ya, kiranya kau pun sudah tahu. Ticu tidak tahu, jawab Nye Oko. Cuma tadi lociampu di tengah kolam itu menyinggungnya sedikit, lalu ia pun mengisahkan pengalamannya bertemu dengan si nenek tadi. Dia bernama Engkoh, tutur Iteng pula, dahulu ialah istri ku otaknya memang keras. Ai, kalau tertunda lebih lama lagi mungkin Cun tidak tahan. Seketika timbul macam-macam tanda tanya dalam benak KW Eang, tapi ia tak berani bertanya. Dengan gegetun Nye Oko lantas berkata, setiap orang tentu pernah berbuat salah, kalau menyadari salahnya, maka apa yang sudah lampau bisalah dianggap selesai, rasanya jiwa Engkoh ini juga teramat sempit, dilihatnya ajal Cuin sudah dekat. Seketika timbul jiwa ksatrianya yang ingin menolong, segera ia menambahkan, Taisu, maafkan jika Taisu memberanikan diri memaksa Engkoh keluar ke sini. Dapatkah Nye Oko memaksa Engkoh keluar dari tempat sembunyinya? Apakah Engkoh mau memberikan rasa piaraannya kepada Nye Oko untuk menolong jiwa Susuokeng? Bacalap Jilid ke-53 Jilid ke-53 Iteng termenung sejenak, ia pikir kedatangannya dengan Cuin ini adalah untuk minta ampun kepada Nye Oko, rasanya tidak pantas memakai kekerasan. Tapi permohonan dengan sopan sudah sekian lamanya dan Engkoh tetap tidak mau menemuinya, tampaknya kalau tetap memohon begitu saja juga Jika Nye Oko mempunyai caranya sendiri, rasanya boleh juga dicoba, seumpama tidak berhasil, paling-paling juga cuma gagal bertemu saja, maka ia lantas menjawab. Jika Nye Oko Engkoh dapat memujuknya keluar, tentu segala persoalan menjadi beres, cuma sebisanya jangan sampai menimbulkan sengketa baru sehingga malah menambah dosa mereka. Nye Oko mengiakan, lalu ia merobek sapu tangan menjadi empat potong, dua potong digunakan, menyumbat peli ngacu. In, dua potong lain di Sinona menyumbat lubang kupingnya, habis itu ia lantas menghimpun tenaga dalam dan minta maaf dulu kepada Iteng lalu ia menengadah dan mengeluarkan suara nyaring panjang. Suara suitannya ini mula-mula nyaring bening dan berkumandang jauh, lama dua suaranya berubah melengking tajam, lalu berubah keras gemuruh laksana bunyi guntur. Meski kupingnya sudah disumbat kain, tidak urung muka KWE yang berubah pucat karena getaran suara yang membuat jantungnya berdebar-debar. Suara gemuruh itu terus berlangsung secara bergelombang sehingga mirip deburan ombak samudera, KWE yang merasa dirinya seperti berdiri di tanah lapang dan guntur terus berbunyi mengelilinginya, ia menjadi takut dan gelisah. Toa Koko, lekas berhenti, aku tidak tahan, teriaknya. Akan tetapi suaranya ternyata tenggelam di tengah suitan N.Y.O.K.O. yang hebat itu, bahkan ia sendiri tidak mendengar apa-apa, terasa pikiran menjadi linglung dan pandangan kabur, untung pada saat itulah Iteng telah mengulurkan tangannya untuk memegangi telapak tangan KWE yang segera terasalah hawa hangat tersalur dari tangan paderi sakti itu. Tahulah dia paderi sakti itu sedang membantunya dengan tenaga dalamnya yang kuat, segera ia pun memejamkan metu dan mengerahkan tenaga dalam sendiri. Sejenak kemudian, meski suara gemuruh tadi masih tetap memekak telinga, namun pikirannya sudah tidak bergolak lagi. Setelah bersuit panjang sekian lamanya, ternyata N.Y.O.K.O. tetap bersemangat dan kuat, sedikit pun tiada tanda-tanda lelah. Diam-diam Iteng merasa kagum, ia merasa semasa. Mudanya dahulu juga tidak sekuat N.Y.O.K.O. sekarang ini, apalagi kini usianya sudah lanjut, jelas tak dapat dibandingkan anak muda itu. Selang tak lama, tertampaklah sesosok bayangan meluncur dari hak liong tem sana. Sekali N.Y.O.K.O. mengebaskan lengan bajunya, suara suitan lantas berhenti. Baru saja K.W.E. yang menghela nafas lega dan belum lagi pulih air mukanya, terdengar bayangan orang tadi berseru melengking dan jauh, Toan Hongya, caramu malang melintang memaksa aku keluar, sebenarnya ada urusan apa? Adik N.Y.O. inilah yang mengundang kau, jawab Iteng. Tengah bicara, tahu-tahu bayangan orang tadi sudah mendekat. Siapa lagi kalau bukan Engkoh? Dia menjadi ragu-ragu mendengar jawaban Iteng T.T.U. Ia heran di dunia ini kecuali Toan Hongya ternyata ada lagi yang memiliki kekuatan sehebat ini padahal orang yang mukanya sukar diketahui dengan pasti ini berambut hitam, umurnya paling banyak juga belum ada 40 tahun, tapi lewekangnya ternyata selihai ini, sungguh luar biasa dan mengagumkan. Sebenarnya Engkoh bertekad tidak mau menemui Toan Hongya alias Iteng Taisu, tapi suara N.Y.O. kota di telah membuatnya gelisah, ia tahu jika dirinya tidak keluar, sekali tenaga dalam orang dikerahkan, maka pikirannya pasti akan terguncang dan mungkin sekali akan roboh dan terluka dalam. Karena itulah terpaksa ia keluar walaupun dengan sikap ogah dua-an. Ini, rase ini ku berikan padamu, anggaplah aku menyerah padamu dan lekas pergi dari sini, kata Engkoh kepada N.Y.O. Kau dengan rasa dongkol. Habis itu dia pegang leher seekor rasenya terus hendak dilemparkan ke arah N.Y.O. koh. Nanti dulu, seru N.Y.O. koh, urusan rase adalah soal kecil, ada urusan penting yang hendak dibicarakan Iteng Taisu, harap Engkoh suka mendengarkannya. Engkoh memandang Iteng dengan sikap dingin, katanya, baiklah, silakan Hongya memberitahu. Kejadian dia di masa lampau laksana impian belaka, sebutan di waktu dahulu buat apa digunakan lagi Ujar Iteng dengan gegetun. Engkoh, apakah kau masih kenal dia berbareng? Ia pun menuding Cuing yang menggeletak di tanah itu. Kini Cuing memakai jubah Hwasyo, bahkan mukanya sudah banyak berbeda daripada pertemuan di Hoasan lebih 30 tahun yang lalu, maka hakikatnya Engkoh sudah pangling, katanya setelah memandang sekejap ke arah Cuing, Mana ku kenal Hwasyo ini? Daulu siapakah yang menyerang anakmu dengan kera kejitanya El Teteng? Seketika tubuh Engkoh gemetar, air mukanya berubah pucat, lalu berubah menjadi merah, katanya dengan suara terputus-putus, Jadi-jadi dia ini bangsat Kyojian Y.I.M. itu? Biarpun-biarpun tulang belulangnya menjadi abu juga tetap kukenali. Kejadian itu sudah berpuluh tahun yang lalu dan kau masih tetap dendam dan tidak melupakannya, Ujar Eteng dengan menghela nafas. Orang ini memang betul Kyojian Y.I.M. Sedangkan mukanya saja kau pangling, tapi dendam lama itu belum pernah kau hipakan. Mendadak Engkoh menubruk ke sana, ke sepuluh jarinya laksana kaitan terus hendak ditancapkan ke dada cuin, ia coba mengamat-amati wajahnya, samar-samar ia merasa rada mirip Kyojian Y.I.M., tapi setelah diawasi lebih teliti, rasanya seperti bukan. Kedua pipi paderi ini cekung dan menggelep tak tak bergerak, tampaknya sudah tiga perempat mati. Apakah orang ini benar-benar Kyojian Y.I.M.? Teriak Engkoh bengis, untuk apa dia menemuri aku? Dia memang betul Kyojian Y.I.M., kata Eteng. Dia merasa dosanya terlalu besar dan sudah memeluk agama Buddha serta menjadi muridku, nama agamanya Ialah Cuyen. Hektometer, setelah berbuat dosa, dengan menjadi Hwasyo lantas segala dosanya akan punah, pantas di dunia ini tambah banyak orang menjadi Hwasyo, jengek Engkoh. Dosa tetap dosa, mana mungkin ditebas dengan menjadi Hwasyo ujar Eteng. Kini Cuyen terluka parah, ajalnya tinggal beberapa saat saja, teringat olehnya, dosanya mencelakai anakmu, dia merasa tidak tenteram, maka sekuatnya ia bertahan hembusan napas terakhir dan dari jauh datang ke sini untuk memohon ampun padamu atas dosanya. Dengan mata melotot Engkoh memandangi Eteng hingga lama sekali, wajahnya mengunjuk penuh rasa dendam dan benci, seakan-akan seluruh duka derita selama hidupnya ingin dilampiaskannya dalam sekejap ini. Melihat air muka Engkoh yang menyeramkan itu, Kwe yang menjadi takut. Terlihat kedua tangan Engkoh telah diangkat dan segera akan dijatuhkan atas tubuh Cuyen walaupun merasa takut tapi dasar pembawaan Kwe yang memang berbudiluhur, segera ia membentak, nanti dulu. Dia sudah tak bisa berkutik, tapi kau hendak menyerangnya pula sebab apa kau tega berbuat demikian? Hektometer, dia membunuh anakku, selama berpuluh tahun aku menanti dengan menderita dan akhirnya aku dapat mencabut jiwanya dengan tanganku sendiri walaupun rasanya sudah agak terlambat tapi kau masih bertanya sebab-sebabnya jengek Engkoh. Kalau dia sudah menyadari kesalahannya dan mengaku berdosa, kejadian yang sudah lampau, buat apa diungkat-ungkat lagi ujar Kwe yang hehehe Engkoh terkekeh sambil menengadah. Enak saja kau bicara, anak darah, coba jawab andaikan yang dibunuhnya adalah anakmu, lalu bagaimana? Dari, dari mana aku mempunyai anak jawab Kwe yang gelagapan? Atau yang dibunuhnya adalah suamimu, kekasihmu, atau toa kokomu ini jengek Engkoh pula. Muka Kwe yang menjadi merah, katanya, ngacobeo. Dari, dari mana datangnya suami atau kekasihku? Makin bicara makin meluap rasa gusar Engkoh, mana dia tak mau banyak omong lagi, sambil menatap Cuin segera tangannya hendak menghantam ke bawah. Tapi mendadak terlihat Cuin menghela nafas dengan menyungging senyum. Dan berkata dengan perlahan, terima kasih Engkoh sudi menyempurnakan diriku. Engkoh jadi melengak dan pukulannya tidak jadi diteruskan, bentaknya, menyempurnakan apa katamu. Tapi segera ia paham maksud orang, rupanya Cuin yakin pasti dirinya mati, maka dia ingin diberi satu pukulan agar dapat mati di tangannya, jadi pukulan yang dahulu pernah menewaskan anaknya telah dibalas dengan pukulan maut pula, dengan begitu dosanya menjadi tertebus. Dengan tertawa dingin Engkoh lantas berkata, Masakah begini enak bagimu? Aku takkan membunuh kau, tapi aku pun tak pernah mengampuni kau. Kalimat dua ini diucapkan dengan tegas dan seram sehingga membuat orang mengkirik. N.I.O. Kota watak iteng tai suwalas asih dan tidak mungkin bersetegang dengan bekas selirnya itu, sedangkan K.W.E. yang adalah anak kecil, apa yang dikatakan tentu tidak mendapat perhatian Engkoh, kalau dirinya tidak ikut campur tentu urusan ini takkan beres. Maka dengan ketusia lantas berkata, Englociampuwa, persoalan suka duka di antara kalian sebenarnya tidak jelas bagiku, hanya saja ucapan dan tindak tanduk Ciampuwa terasa agak keterlaluan bagiku, betapapun aku menjadi ingin ikut campur tangan urusan ini. Engkoh berpaling dengan terkesiap, dia sudah pernah bergebrak dengan N.I.O. K.O., dari suara suitannya tadi ia pun tahu kepandayan orang ini jauh di atasnya dan tidak mungkin ditandingi. Sungguh tak terduga dalam keadaan demikian ada orang tampil ke muka dan men kekerasan padanya setelah dipikir dan pikir lagi, tanpa terasa ia menjadi sedih dan merasa. Nasibnya teramat tidak beruntung, terus saja ia duduk mendeprok dan menangis tergerung-gerung. Tangisnya Engkoh ini tidak saja membuat bingung N.I.O. K.O. dan K.W.E. yang, bahkan juga di luar duga Anit Teng Taisu. Terdengar Engkoh menangis sambil mengomeli kalian ini bertemu dengan aku, K.O. halus tidak dapat lantas memakai kekerasan, tapi orang itu tidak mau menemui aku, kenapa kalian tidak ambil pusing? Hi, locian pual, siapakah yang tidak mau bertemu dengan kau? Tanya K.W.E. yang cepat bagaimana jika kami membantu kau? Tanpa menjawab Engkoh melanjutkan keluhannya, kalian hanya dapat menganiaya kaum wanita macam diriku, kalau ketemu tokoh yang besar-besar lihai masakah kalian berani mengutiknya? K.W.E. yang lantas menanggapi lagi, anak kecil seperti diriku sudah tentu tak berguna, tapi di sini sekarang kan ada Rit Teng Taisu dan Toa Kokoku, memangnya kita ikut kepada siapa? Engkoh termenung sejenak, mendadak ia berbangkit dan berseru, baik, asalkan kalian mencari dia dan membawanya ke sini untuk menemui aku dan biarkan dia bicara sebentar dengan aku, maka apapun kehendak kalian, ingin rasa atau minta aku berdamai dengan K.Y.I.M., semuanya ku terima. Eh, T.A. Kokoku, apakah transaksi ini dapat diterima tanya K.W.E. yang kepada N.Y.O. Kok? Siapakah yang ingin ciam pua temui, masakah begitu sulit tanya N.Y.O. Kok? Boleh kau tanya dia, jawab Engkoh sambil menuding E.Teng Taisu. Sekilas melihat air muka bersemu merah, K.W.E. yang menjadi heran, masakah sudah tua begitu masih bisa malu-malu seperti anak perawan? Melihat N.Y.O. Kok dan K.W.E. yang sama menatap ke arahnya, dengan pelahan Iteng lantas menutur, yang dia maksudkan adalah Ciu Suheng, Lowantong Ciu Pek atau Ah, kiranya Lowantong yang dimaksudkan, seru N.Y.O. Kok Girang, dia sangat baik padaku, biarlah ku pergi mencari dan membawanya ke sini untuk menemuinya. Namaku Engkoh, kau harus katakan jelas-jelas kepadanya bahwa dia akan dibawa ke sini menemui aku, kata Engkoh. Kalau tidak, begitu melihat bayanganku segera dia kabur dan sukar lagi mencarinya. Asakan dia mau datang ke sini maka setiap permintaan kalian pasti akan ku penuhi. N.Y.O. Kok coba melirik Iteng, terlihat paderi itu menggeleng pelahan, maka diduganya di antara Ciu Pek Tong dan Engkoh pasti ada persengketaan berat dan keduanya tidak mungkin dipertemukan. Tapi lantas teringat olehnya bahwa Ciu Pek Tong itu berpikiran seperti anak kecil, bukan mustahil akan dapat memancingnya ke sini dengan sesuatu akal aneh, maka ia lantas berkata, Lowantong itu berada di mana sekarang? Pasti akan kudayakan untuk mengajaknya ke sini. Kira-kira lebih 200 li dari sini ke utara ada sebuah lembah Pek Ko Ako, lembah seratus bunga, dia mengasingkan diri di sana dan mencari kesenangan dengan beternak lebah, Tutu Rengkoh. Mendengar kata-kata beternak lebah, seketika N.Y.O. Kok terkenang kepada S.Y.O. Leong Li. Teringat olehnya Daulu Ciu Pek Tong diajari oleh S.Y.O. Leong Li memiaratawan dan menguasainya, tanpa terasa hatinya menjadi sedih dan mati merah katanya kemudian. Baiklah, sekarang juga Wampu akan mencari Lowantong, harap kalian tunggu saja di sini. Habis itu ia tanya letak Pek Ko Ako lebih jelas, lalu melangkah pergi. Tanpa bicara K.W. Yang lantas ikut di belakangnya, N.Y.O. Kok lantas mengisiki anak darah itu, ilmu silat teteng tai sumaha tinggi, orangnya juga welas asih, kau tinggal sementara di sini dan mohon belajar sedikit kepandayan padanya, asalkan beliau mau memberi petunjuk, maka beruntungan bagimu. Tidak, ku ingin ikut kau pergi menemui Lowantong itu, kata K.W. Yang. N.Y.O. Kok mengernyit kening, katanya, sebenarnya inilah kesempatan yang sukar dicari, mengapakah sia-siakan? Aku tidak ingin belajar ilmu apapun, ujar K.W. Yang, setelah ketemu Lowantong tentu kau akan pergi, aku pun harus pulang, maka biarlah aku ikut pergi saja dengan kau, arti ucapan ini adalah merasa waktu berkumpul tidak banyak lagi, kalau dapat berdampingan dengan Sankto Akoko lebih lama lagi inilah yang diharapkan. Melihat anak darah itu merasa berat untuk berpisah dengan dirinya, diam-diamen Y.O. Kok merasa terharu, dengan tersenyum ia lantas berkata, semalaman kau tidak tidur, apakah kau tidak letih kantuk? Kantuk sih memang kantuk, namun aku tetap ingin ikut kau, kata K.W. Yang. Baiklah, segera N.Y.O. Kok gandeng tangan anak darah itu dan melayang ke depan secepat terbang dengan ginkang yang tinggi. Karena tarikan N.Y.O. Kok ini, seketika tubuh K.W. Yang terasa enteng, langkahnya tanpa mengeluarkan tenaga sedikitpun, dengan tertawa ia berkata, apabila tanpa digandeng olahmu dan aku sendiri sanggup berlari secepat ini, maka puaslah aku. Ginkangmu sudah mempunyai dasar yang baik, kalau berlatih terus, akhirnya kau pasti mencapai tingkatan seperti ini, ujar N.Y.O. Kok. Mendadak ia menengadah dan bersuit. K.W. Yang kaget dan cepat mendekap kupingnya, tapi N.Y.O. Kok tidak bersuit lagi, maka tertampaklah si Raja Wali Raksasa itu muncul dari balik semak-semak pohon. Tiaung Heng, ada sesuatu urusan kita harus ke utara, Maria Engkau pun ikut, kata N.Y.O. Kok. Raja Wali itu lantas tegak leher dan berkau beberapa kali, entah paham entah tidak, yang jelas dia lantas ikut berangkat bersama N.Y.O. Kok. Kira-kira dua tiga li jauhnya, lari Raja Wali itu semakin cepat, meski K.W. yang menggandui N.Y.O. Kok masih juga tidak mampu menyusul burung itu. Rupanya Raja Wali itu menjadi tidak sabar lagi, tiba-tiba ia berhenti dan mendakan tubuh di depan K.W. Yang seketika K.W. yang merasa seperti di bawah terbang, pepohonan di kedua samping sama melayang ke belakang, meski belum secepat terbang kedua ekor Raja Wali di rumahnya, namun sudah lebih cepat daripada kuda lari. N.Y.O. Kok kelihatan mengintil di sebelah burung itu tanpa ketinggalan sedikitpun, terkadang dia malah mengajak bicara dan bergurau. Senang sekali hati si Nona, ia merasa pengalamannya sekali ini jauh lebih aneh dan mengembirakan daripada pengalaman sebelumnya. Menjelang lohor, sudah lebih dua ratus li mereka lalui, N.Y.O. Kok terus melintasi bukit menurut petunjuk engkoh, akhirnya pandangannya terbeliak, di depan sana sebuah lembah menghijau permai dengan aneka macam bunga mekar mewangi, sepanjang jalan mereka menyelusuri tanah salju melalu, sampai di sini seakan-akan memasuki suatu dunia lain, serem tak KWE yang bersorak gembira dan melompat turun dan punggung Raja Wali sambil berteriak. Wah, pintar sekali lawan tong menikmati hidup, sungguh suatu tempat ajaib yang sukar dicari. Eh, Toa Koko, coba katakan, mengapa tempat ini sedemikian indahnya? Lembah ini menghadapi selatan, gunung di belakangnya mengalingi angin dari utara, mungkin di bawah tanah banyak tambang batu bara dan belerang atau sebangsanya, makanya suhu tanah di sini cukup hangat, sebab itu pula suasana selalu semarak seperti di musim semi dan bunga mekar serentak. Begitu ia sambil bicara mereka terus memasuki lembah gunung itu. Setelah memblok lagi beberapa kali, terlihatlah di depan sana sebuah selat di api tebing gunung di kanan-kiri, di tengahnya tumbuh tiga pohon syong tua menjulang tinggi laksana malaikat penjaga pintu selat. Menyusu lantas terdengar suara mendengung ngeriuh ramai, banyak sekali, tawan putih berterbangan di sekitar pohon. N.I.O. Ko tahu Ciu Pek Tong pasti berada di situ, segera ia berseru lantang, Hai, Lawan Tong, adik N.I.O. Ko membawa kawan cilik ingin bermain dengan kau. Sebenarnya tingkatan N.I.O. Ko selisih jauh dengan Ciu Pek Tong, menyebutnya kakek juga belum cukup, namun ia tahu Ciu Pek Tong itu tua dua nakal, kocak dan suka bermain seperti anak kecil, semakin belakduaan dengan dia tanpa membedakan tua dan muda, semakin senang dia. Benar saja, baru lenyap suaranya, segera dari balik pohon sana menongol satu orang, sekali pandang, N.I.O. Ko berjengkat kaget. Belasan tahun yang lalu ketika N.I.O. Ko pertama kali kenal Ciu Pek Tong, rambut alis anak tua nakal itu sudah putih seperti perak, sekarang wajahnya memang tidak berubah. Sedikit pun tapi rambut, jenggot dan alisnya malahan berubah menjadi sebagian putih dan sebagian hitam sehingga tampaknya jauh lebih muda daripada dulu. Hahaha, adik N.I.O., mengapa baru sekarang kau datang mencari aku demikian? Ciu Pek Tong lantas menyambut dengan bergelak tertawa. Aha, kau memakai kedok segala untuk minakut dua isyapasi berbareng itu sebelah tangannya terus terjulur hendak meraih kedok tipis yang dipakai. Cengkeraman Ciu Pek Tong itu mengarah sebelah kiri, tapi sedikit menarik punjak kanan, kepala N.I.O. Ko berbalik miring ke kiri malah dan anehnya cengkeraman Ciu Pek Tong itu pun mengenai tempat kosong. Kelima jarinya yang terpentang itu berhenti di sisi leher N.I.O. Ko, Lohan Tong tampak kerada melengak, habis itu lantas terbahak dua dan memuji, adik N.I.O., hebat benar kepandayanmu mungkin sudah jauh melebih waktu muda Lohan Tong dahulu. Rupanya dalam satu kali cengkeram dan satu kali mengegos itu, kedua orang telah sama-sama memperlihatkan ilmu silat mereka yang tinggi luar biasa, sebenarnya cengkeraman Ciu Pek Tong itu mencakup sasaran cukup luas, jangankan N.I.O. Ko menghindar dengan miringkan kepala, sekalipun melompat juga sukar menghindari cengkeramannya itu, dalam keadaan terpaksa bisa jadi N.I.O. Ko menangkis dengan keras lawan keras barulah dapat mematahkannya. Tapi sedikit angkat punjak kanan tadi N.I.O. Ko lantas siap dengan lengan bajunya, rupanya Ciu Pek Tong juga tahu kemungkinan itu, terpaksa ia siap menangkis dan karena itu, raihan tangannya menjadi kendur sehingga N.I.O. Ko dapat memiringkan kepalanya dan bebas dari cengkeraman itu. Sudah tentu KWE yang tidak tahu seluk-beluk gebrakan itu, ia merasa senang mendengar Ciu Pek Tong memuji N.I.O. Ko, segera ia berkata, Eh, Ciu Loh Yacu, kepandainmu sekarang lebih tinggi atau lebih tinggi waktu masih muda? Waktu muda rambutku putih, kini rambutku hitam, dengan sendirinya sekarang lebih hebat daripada dulu, jawab Ciu Pek Tong. Tapi sekarang engkau tak dapat mengalahkan Toa Kokoku, dengan sendirinya dahulu lebih-lebih bukan tandingannya, ujar KWE yang Ciu Pek Tong tidak marah, ia hanya tertawa dan bertanya, Hahaha, Nona Cilik sembarangan omong mendadak kedua tangannya bekerja sekaligus, satu pegang bagian kuduk dan lainnya mencengkeram punggung, tubuh KWE yang terus diangkat tinggi dua dan diputar tiga kali, dilemparkannya pelahan ke atas untuk kemudian ditangkap kembali, lalu diturunkan pelahan ke tanah. KWE yang datang bersama N.I.O.Ko, Raja Wali Sakti itu Tau Si Nona adalah teman N.I.O.Ko, ia menjadi marah melihat Loh Yacu mempermainkan KWE yang, berat, mendadak sebelah sayapnya menyabet ke arah Loh Yacu. Seketika Ciu Pek Tong merasakan angin keras menyam bertiba, ia pikir akan kucoba betapa hebat kekuatan binatang ini. Segera ia mengerahkan tenaga, kedua tangannya terus menghantam ke depan. Raja Wali Sakti itu memang makhluk luar biasa, sayapnya yang terpentang itu ada dua tiga meter lebarnya, maka terdengarlah suara belang, kedua, tenaga saling bentur, Ciu Pek Tong tetap berdiri tak bergeming, tenaga sabetan sayap Raja Wali yang dasyat itu pun menyam berlewat ke samping. Segera Raja Wali itu hendak menyusu ikan serangan lain, tapi N.I.O.Ko cepat membentaknya, jangan, Tiau Heng. Kawan kita ini adalah orang kosin angkatan tua. Raja Wali itu lantas mengurungkan serangannya, tapi tetap bersikap angkuh. Besar juga tenaga hewan ini, pantas berani berlagak, ujar Ciu Pek Tong dengan tertawa. Usia Tiau Heng ini entah sudah berapa ratus tahun, jelas jauh lebih tua daripadamu, ujar N.I.O.Ko. Hi, lo wantong, mengapa dari tua kau kembali muda, rambutmu yang sudah ubanan semuanya kini malah berubah hitam? Habis apa mau dikata jawab Ciu Pek Tong dengan tertawa? Rambut dan jenggur ini tidak mau dipimpin, dahulu dia lebih suka dari hitam menjadi putih, terpaksa ku biarkan, sekarang dia ingin dari putih menjadi hitam, ya, aku pun tak berdaya dan masa bodoh. Tapi kelakalau kau semakin lama makin kecil, setiap orang yang ketemu kau suka raba-raba kepalamu dan memanggil kau adik kecil, nah, jika begitu barulah menarik, ujar K.W.E. yang sekelika Ciu Pek Tong benar-benar rada khawatir, ia berdiri menjublek tanpa bicara lagi. Padahal di dunia ini tidak mungkin terjadi orang tua kembali muda, soalnya sifat Ciu Pek Tong itu lugu, pulos, selama hidup tidak kenal khawatir sedih. Luekangnya juga sangat tinggi, ditambah lagi dia suka makan tumbuh-tumbuhan pegunungan sebangsa hosyuloh, hokleng, bahan obat, kuat, dan madu tawon, semua itu besar manfaatnya bagi kesehatan, sebab itulah rambut alisnya yang tadinya putih malah kembali menjadi hitam. Malahan juga sering terjadi orang tua yang sudah hompong tumbuh gigi lagi, tulang yang sudah lapuk berubah menjadi kuat, apalagi Ciu Pek Tong memang paham kero merawat diri sehingga umurnya sudah dekat seabad masih tetap segar dan bersemangat. Mendengar ucapan KWE yang yang membuat khawatir tidak perlu bagi Ciu Pek Tong itu, diam-diamen Yeo Kho merasa geli, segera ia berkata, Ciu Heng, asalkan kau mau menemui satu orang, ku jamin kau takkan berubah menjadi kecil. Menemui siapa tanya Ciu Pek Tong jika ku sebut nama orang ini, jangan kau terus pergi begitu saja, kata Nyeo Kho. Bahwa watak Ciu Pek Tong hanya lugu saja, tapi sekali-sekali bukan orang bodoh, kalau tidak masakah dia mampu meyakinkan ilmu silat setinggi ini. Maka diam-diam telah dapat menangkap maksud kedatangan Nyeo Kho, segera ia menjawab. Di dunia ini ada dua orang yang tak dapat ku temui, seorang ialah Toan Hongya dan yang lain ialah bekas selirnya, Engkoh. Kecuali mereka berdua, siapapun aku mau menemuinya. Diam diam-diam Nyeo Kho pikir harus menggunakan akal pancingan, segera ia berkata pula, Ah, ku tahu, tentu kau pernah dikalahkan mereka, ilmu silatmu lebih rendah daripada mereka, makanya kau kapok dan takut bertemu dengan mereka. Tidak, tidak, sahut Luan Tong sambil menggeeng dua. Soalnya perbuatanku terlalu kotor dan rendah, aku merasa bersalah kepada mereka, maka malu untuk bertemu dengan mereka. Nyeo Kho melengat, sama sekali tak terduga olehnya bahwa begitulah sebabnya Cui Pek Tong tak berani bertemu dengan Engkoh. Tapi dia dapat berpikir cepat, segera ia menambahkan kalau kedua orang itu terancam bahaya dan jiwa mereka sudah dekat ajalnya, apakah kau pun tidak sudi memberi pertolongan? Melenggong juga Ciu Pek Tong, dalam hati ia sangat menyesal dan merasa berdosa terhadap Iteng dan Engkoh, kalau kedua orang itu ada kesukaran, biarpun mengorbankan jiwa sendiri juga dia akan menolong mereka tanpa ragu sedikitpun. Tapi sekilas ia melihat Kwe yang tersenyum simpul, sama sekali tiada rasa cemas dan khawatir, segera ia menjawab dengan tertawa, Aha, kau ingin menipu kaya? Kepandayan Tuan Hong ya Maha Sakti, mana mungkin dia terancam bahaya? Andaikan benar dia menemukan lawan mahalihai, kalau dia tidak sanggup menandingi ya, maka aku pun tidak mampu. Terus terangku katakan, sesungguhnya Engkoh sangat rindu padamu, betapapun kau diminta ke sana menemuinya. Seketika air muka Ciu Pek Tong berubah sambil menggoyang-goyang kedua tangannya, katanya, adik N.I.O., jika kau mengungkat urusan ini sepatah kata lagi, segera ku silakan kau keluar dari Pek Hoako ini dan jangan menyalahkan aku jika aku tidak kenal sahabat lagi. Setelah mengalami gemblengan selama belasan tahun, sifat latah N.I.O. kau sudah lenyap, tapi semangat jantannya tidak menjadi berkurang, sekali bajunya mengebas, segera ia menjawab, Ciu E.O. Heng Se, umpama kau ingin mengusirku pergi dari sini, ku kira juga tidak begitu mudah. He he, memangnya kau ingin berkelahi dengan aku, kata Lohan Tong dengan tertawa. Boleh juga jika kau ingin berkelahi, jawab N.I.O. kau. Kalau aku kalah, segera ku pergi dari sini dan takkan menginjak tempatmu lagi, tapi kalau kau kalah, kau harus ikut aku pergi menemui Engkoh. Tidak, tidak, salah seru Ciu Pek Atong. Pertama, mana bisa ku kalah daripada anak muda seperti kau ini. Kedua, seumpama aku kalah juga aku takkan menemui Loh Kuihwi, Loh, si Engkoh. N.I.O. kau menjadi marah, katanya, jika kau menang adalah hakmu untuk tidak menemui dia, tapi kalau kau kalah juga tetap tidak mau, lalu apa taruhan kita? Sekali aku bilang tidak mau menemui dia ya tetap tidak mau, tidak perlu banyak omong lagi, hayolah mulai seru Ciu Pek Atong sambil menyingsing lengan baju dan gosok-gosok kepalan. N.I.O. kau pikir Lohan Tong ini sukar dipancing dan ditipu, terpaksa harus memakai kekerasan. Kalau benar-benar harus bergebrak rasanya juga tidak yakin pasti akan menang, tiada jalan lain, terpaksa harus melihat gelagat saja nanti. Watak Ciu Pek Atong memang keranjingan ilmu silat, meski tinggal terpencil di Pek Koak Wat Masin tetap berlatih setiap hari, tapi kepandainya sudah maha tinggi, dengan sendirinya sukar mencari pamer berlatih. Kini melihat N.I.O. kau mau bertanding dengan dirinya, tentu saja ia menjadi gatal tangan dan ingin coba-coba selekasnya, ia pikir kalau tertunda ia maha dua, jangan nanti N.I.O. kau mencari alasan dan membatalkan niatnya, kan hilanglah kesempatan baik ini. Karena itu, segera ia mendahului membentak, menjotos ke depan, yang dimainkan adalah 72 jurus Hong Beng Kun Hoat, Ilmu Pukulan Sakti Cepat N.I.O. kau angkat tangan kiri dan balas menghantam satu kali, mendadak ia merasa tenaga pukulan orang seperti ada juga seperti tidak ada, kalau dirinya menghantam benar-benar terasa percuma, sebaliknya kalau tidak jadi diterusnya, rasanya juga berbahaya. Diam-diam ia terkejut dan menyadari benar-benar ketemu tandingan berat yang belum pernah ditemukannya. Segera ia memainkan ilmu pukulan yang dilatihnya secara giat selama belasan tahun di bawah damparan ombak samudera itu, ia balas menyerang dengan dasyat. Terdengar suara gemuruh, tiga kali ia melancarkan pukulan keras hingga pepohonan di sekitarnya sama tergetar, seketika terjadilah hujan kelopak bunga beraneka warna. Semula yang I.O. Korada kuatir kalau usia Ciu Peltong sudah lanjut dan tidak tahan tenaga pukulannya yang semakin dasyat ini, maka setiap pukulannya selalu ditahan sedikit. Tapi setelah beberapa kali bergebrak dan melihat tenaga dan ilmu pukulan lawan bahkan di atasnya, kalau dirinya meleng sedikit saja mungkin malah bisa direbohkan oleh si anak tua nakal, maka ia pun tidak sungkan-sungkan lagi dan melayaninya dengan sepenuh tenaga. Ciu Peltong menjadi semakin bersemangat, teriaknya, kepandaian hebat, ilmu pukulan lihai. Wah, perkelahian ini benar-benar menarik dan memuaskan. Lingkaran yang dicapai tenaga pukulan mereka semakin meluas, selangkah demi selangkah KWE yang terpaksa mundur terus, sedangkan si Raja Wali tetap berdiri di tempatnya dengan sayap setengah terpentang dan siap membela NIOKO bila perlu, rupanya burung itu pun tahu lawan yang dihadapi NIOKO sekarang teramat lihai. Melihat ilmu pukulan yang dilatihnya selama berpuluh tahun itu tidak dapat mengalahkan NIOKO, diam-diam Ciu Peltong memuji kehebatan iawannya, mendadak ia ganti siasat, kini tangan kiri mengepal dan tangan kanan pakai telapak tangan, kedua tangan menyerang dengan kero yang berbeda, inilah ilmu silat ciptaan Ciu Peltong sendiri yang pernah diajarkan kepada KWE Ching dan Xiao Leong Li itu, yakni dua tangan menyerang dengan kero yang berbeda. Dengan demikian seorang lawan tong seperti berubah menjadi dua orang, ia menggempur NIOKO dari kiri kanan. Dengan melulu sebelah tangannya melawan serangan Ciu Peltong yang hebat tadi memangnya NIOKO merasa tak dapat menang, apalagi sekarang satu harus lawan dua. Serangan berlainan, tentu saja ia tambah kewalahan. Diam-diam ia terkejut dan terpaksa lengan baju yang kosong itu pun digunakan menyambut sebagian serangan orang tua itu. Meski KWE yang tidak dapat memahami di mana letak kehebatan tipu serangan kedua orang itu, tapi dari sama kuat berubah menjadi NIOKO yang terdesak, betapapun ia dapat melihat keadilan itu, tentu saja ia terkejut dan heran pula, tiba-tiba teringat olehnya waktu ayahnya mengajarnya pernah menggunakan kedua tangan melayani dirinya dan adik lelakinya sekaligus dengan gerakan yang berbeda, tidak, tampaknya apa yang dimainkan Ciu Peltong sekarang adalah kepandayan yang sama seperti ayahnya itu. Sudah tentu KWE yang tidak tahu bahwa ilmu silat aneh ini justru Ciu Peltong yang mengajarkan kepada KWE Ching, dia malah menyangka mungkin si anak tua ini telah mencuri belajar kepandayan khas seng ayah. Karena itulah ia lantas berteriak-teriak, Hi, berhenti, berhenti. Tidak adil, tidak adil, lowan tong. Toa Koko, jangan mau lagi bertanding dengan dia. Ciu Peltong melengak sambil melompat mundur, bentaknya, tidak adil bagaimana? Seranganmu yang aneh ini tentu kau curi dari ayahku, sekarang kau gunakan berkelahi dengan Toa Koko ku, Huh, apakah kau tidak malu omel KWE yang? Berulang-ulang mendengar KWE yang menyebut N.I.O.Ko sebagai Toa Koko, Ciu Peltong menyangka anak darah itu benar-benar adik perempuan N.I.O.Ko, tapi seketika ia tidak ingat siapakah ayah N.I.O.Ko. Ah, nona cilik sembarangan omong, katanya kemudian dengan tertawa, ilmu aneh ini adalah hasil renunganku di dalam gua dahulu, masakah kau tuduh ku cari belajar dari ayahmu? Baiklah, seumpama kau tidak mencuri belajar, kau mempunyai dua tangan, sedangkan Toa Koko kulanya sebelah tangan, perkelahian sudah berlangsung sekian lama, apalagi yang dipertandingkan? Coba kalau Toa Koko juga punya dua tangan, tentu sejak tadi sudah kalah Ciu Pektong melengak, katanya kemudian, ya, beralasan juga ucapanmu, tapi biarpun dia mempunyai dua tangan juga tak dapat sekaligus memainkan dua macam ilmu silat, habis berkata ia lantas bergelak tertawa Huh jelas kau tahu dengan Toa Koko ku takkan tumbuh lagi, makanya kau bicara seenaknya, jika kau benar-benar laki-laki sejati dan pahlawan tulen, kira bertanding ini harus dilakukan dengan adil dengan demikian barulah dapat dibedakan benar-benar siapa yang lebih bunggul atau asor Baik jika begitu kedua tanganku akan memainkan semacam ilmu pukulan saja, kata Ciu Pektong He he, masakah ada care begitu? Kau benar-benar tidak tahu malu, ejek Kwe yang Ciu Pektong menjadi kurang senang, omehnya, habis apakah aku harus meniru dia dan membiarkan sebelah lenganku dikutungi perempuan Kwe yang melengak dan memandang sekejap ke arah ini Yeoko, pikim ya, kiranya sungguh kejam dia Segera ia menjawab, tidak perlu lenganmu dibikin buntung, cukup Asalkan sebelah tanganmu diikat pada pinggangmu, kalian bertanding lagi sama-sama satu tangan, kan jadi adil bukan? Karena merasa care bertanding yang diusulkan Kwe yang ini, cukup menarik Pula yakin kepandayan sendiri cukup dikuasai dengan satu tangan Maka tanpa tawar-menawar lagi segera ia menyelipkan lengan kanan ke ikat pinggang Lalu berkata pada Yeoko, baiklah, kita mulai lagi, supaya kau kalah tanpa menyesal En Yeoko diam-diam saja selama Kwe yang bicara dengan Chiu Pek Tong Dia tidak pantang orang menyebut lengannya buntung Tapi ia percaya pada dirinya sendiri dan merasa tidak lebih lemah daripada orang yang bertangan lengkap Maka demi nampak Chiu Pek Tong mengikat tangan sendiri untuk menghadapinya Jelas ini sikap meremahkan dirinya, segera ia berkata dengan tegas Lo Wan Tong, caramu ini bukankah memandang rendah pada diriku? Kalau dengan lengan tunggal aku tidak mampu menandingi kau, biarlah nanti aku Aku, menuruti wataknya ia hendak mengatakan aku membunuh diri di Pek Hoa Kok ini Tapi mendadak ia ingat janjinya bertemu dengan Xiao Leong Li sudah dekat waktunya, mana boleh dirinya berpikiran pendek begini Maka ia tidak meneruskan ucapannya itu Kwe yang sangat menyesal, maksudnya ingin membela Nio Ko Tak taunya malah menimbulkan suasana yang tidak mengenakan ini Cepat ia mendekati Nio Ko dan berkata Toa Koko, akulah yang salah Lalu ia mendekati Chiu Pek Tong dan menarik tangannya yang terselip diikat pinggang itu Bahkan tali pinggangnya dibetotnya hingga putus Lalu katanya, meski dengan satu tangan saja pasti Toa Koko Ku Dapat menandingi kedua tanganmu, kalau tidak percaya boleh kau mencobanya. Tanpa menunggu Ciu Pek Tong berbicara lagi, sedikit melangkah ke samping, segera N.I.O.K. mendahului menghantam. Cepat Ciu Pek Tong membalas dengan tangan kiri, meski tangan kanannya tak terikat lagi, tapi ia pikir takkan melayani N.I.O.K. dengan dua tangan, maka tangan kanan tetap dijulurkan ke bawah tanpa digunakan. Walaupun begitu, karena tipu serangannya tetap lihai, maka N.I.O.K. masih juga kewalahan. Diam-diam N.I.O.K. penasaran, masakah dirinya yang lebih muda tak dapat mengalahkan seorang kakek yang usianya sudah dekat seabad, lalu kepandayan yang terlatih selama belasan tahun ini dikemanakan perginya? Ia merasakan daya pukulan Ciu Pek Tong ini semakin keras dan kuat, sama sekali berbeda dengan Hong Beng Kun Hoat yang mengutamakan lunak tadi. Tiba-tiba pikirannya tergerak, teringat olehnya Kiu Im Chin Keng yang pernah dibacanya di dinding kuburan kuno di Cong Yam San. Dahulu itu, rasanya gerak serangan Ciu Pek Tong sekarang ini adalah sebagian daripada ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka yang terukir itu, kalau tidak salah ia ingat namanya Hong Beng Kun Hoat, ilmu pukulan penakluk iblis. Mendadak N.Y.O.K. mementak, apa artinya Hong Mokun Hoatmu ini? Silakan kau menggunakan kedua tanganmu dan sambut aku punya Im Jian Sohun Kun ini. Ciu Pek Tong melengak karena nama ilmu pukulannya sendiri dengan tepat dapat disebut oleh N.Y.O.K., ia tambah melongo demi mendengar lawan hendak memainkan L.M. Jian Sohun Kun, ilmu pukulan pengikat sukma, segala. Sejak kecil Ciu Pek Tong sudah gelas silat ilmu silat dari golongan dan aliran manapun sudah hampir seluruhnya diketahuinya, tapi nama L.M. Jian Sohun Kun baru pertama kali ini didengarnya, dilihatnya lengan tunggal N.Y.O.K. terpanggul di punggung, matanya memandang jauh, langkahnya mengembang dan bagian dada tidak terjaga, gayanya itu sangat berlawanan dengan teori ilmu silat manapun juga. Segera Ciu Pek Tong melangkah maju satu tindak, tangan kiri berlagak siap menyergap, maksudnya ingin memancing reaksi lawan. Tapi N.Y.O.K. seperti tidak tabu saja dan tidak menggubrisnya. Awas seru Ciu Pek Tong terus menghantam ke perut N.Y.O.K., ia khawatir melukai lawan, maka pukulan ini hanya memakai tiga bagian tenaga saja. Tak terduga baru saja kepalan hampir mengenai tubuh N.Y.O.K., mendadak terasa perutnya seperti bergetar, dada mendekuk terus mental keluar lagi. Karuan Ciu Pek Tong terkejut dan cepat melompat mundur, kalau orang mendekukan perut untuk menghindari serangan adalah kejadian biasa, tapi menggunakan kulit daging dada untuk menyerang musuh, sungguh belum pernah terlihat dan terdengar. Tentu saja Ciu Pek Tong ingin tahu, segera ia membentak, ilmu silat apa ini namanya? Inilah jurus ke-13 dari Im Jian Sohun Chiang, namanya Sim Keng Bak Tiau, hati kaget daging kedutan. Ciu Pek Tong menggumam mengulangi nama jurus itu, Sim Keng Bak Tiau. Tak pernah dengar, tak pernah dengar. Sudah tentu kau tidak pernah dengar, ujar N.Y.O.K., soalnya Im Jian Sohun Chiang adalah 17 jurus ilmu pukulan ciptaanku sendiri. Kiranya sejak ditinggal menghilang oleh Xiao Leong Li, kemudian N.Y.O.K. bersama si Raja Wali Sakti menggembeleng diri di bawah darmparan ombak samudera yang dasyat. Beberapa tahun kemudian, kecuali lewekangnya bertambah kuat rasanya tiada apa dua lagi yang dapat dilatihnya, tapi rindunya kepada Xiao Leong Ii tak pernah pudar, bahkan semakin hari semakin menjadi sehingga tambah kurus dan kehilangan gairah hidup. Suatu hari dia gerak badan bebas di tepi pantai, saking isengnya ia ayun tangan dan gerakan kaki untuk melemaskan otot, mungkin tenaga dalamnya sudah mencapai tingkatan yang sempurna sehingga sekali hantam saja ia telah menghancurkan tempurung punggung seekor penyuraksasa, dari sinilah ia mulai merenung dan akhirnya menciptakan Im Jian Sohun Chiang Hoat yang meliputi 17 jurus dan mengutamakan tenaga dalam yang kuat. Bahwa Niyo Ko dapat berdiri dan menciptakan ilmu silat baru tidaklah perlu diherankan. Seiyama hidupnya telah mendapat ajaran maha guru ilmu silat berbagai aliran, seperti ilmu silat Cho An Chin Kau Giyok Li Sim Keng dari Kobong Pei sendiri serta Kiu In Chin Keng yang sudah diapalkannya di luar kepala itu, dari Aoyang Hang diperoleh ajaran Hamo Kang, ilmu Waduk Katak, Ang Jit Kong juga mengajarkan Pah Kau Pang Hoat. Ui Yok Su menurunkan Giyok Xiao Qi Ampo dan Sian Chi Sintong, kecuali Aet Yang Chi dari Aeteng Tai Su, hampir seluruh ilmu silat paling disegani di dunia ini telah dipelajari, maka tidaklah sulit baginya untuk meleburnya lalu menciptakan yang baru. Hanya saja lengannya buntung sebelah, sebab itulah dia tidak mengutamakan tipu serangan melainkan terletak pada tenaganya, bahkan sengaja dimainkan secara berlawan daripada teori ilmu silat umumnya. Ilmu pukulannya itu diberi nama In Jian Soh Im Chiang dan selama ini belum pernah digunakan, baru sekarang dia keluarkan setelah bertemu dengan lawan maha tangguh seperti Chiu Pek Tong yang kerancingan ilmu silat ini. Karuan anak tua nakal ini sangat senang demi mendengar si N.I.O.K. berhasil menciptakan ilmu pukulan sendiri, segera ia berseru gembira, aha, kebetulan, aku ingin belajar kenal dengan ilmu ciptaanmu itu, habis berkata segera ia melangkah maju dan menyerang pula, yang digunakan tetap tangan kiri saja. N.I.O.K. juga tetap anggap tidak tahu saja, break, ia memukul ke atas, tapi tenaga pukulannya itu dapat menyebar ke bawah dalam lingkup yang cukup luas. Chiu Pek Tong merasa sukar untuk menghindar segera ia angkat tangan menangkis, plak, kedua tangan saling bentur, tanpa terasa Chiu Pek Tong tergeliat oleh getaran itu. Kalau orang lain pasti sudah sesak nafas dan roboh binasa oleh tenaga pukulan N.I.O.K. yang dasyat itu, tapi cepat lo antong dapat mengatur pernafasannya, lalu bersorak memuji. Bagus. Apakah namanya jurus ini? Namanya Kijin Yewetian, si Tolol menguatirkan runtuhnya langit. Jawab N.I.O.K. Dan awas, jurus berikutnya adalah Bu Tiong Seng Yewetian tidak ada tapi mengada dua. Chiu Pek Tong melengak sambil mengulang nama jurus itu, segera ia mengikik G.I.I., Bu Tiong Seng Yewetian, nama ini sungguh aneh dan jenaka, bisa saja bocah ini memberi nama jurus serangan ini, demikian pikirnya. Segera ia menggosok-gosok kepalan dan menubruk maju lagi, dilihatnya tangan N.I.O.K. melambai ke bawah, sedikit pun tidak pasang kuda-kuda dan siap bertempur. Tapi begitu serangan Chiu Pek Tong dilontarkan mendadak kaki dan tangan N.I.O.K. bergerak serentak, telapak tangan kiri, lengan baju kanan, kedua kakinya dan juga gerak kepalanya, bahkan punggung dan perut, hampir semua tempat di sekujur badannya dapat digunakan untuk melukai musuh. Meski sebelumnya Chiu Pek Tong sudah menduga lawannya pasti mempunyai jurus simpanan yang hebat, tapi tidak menduga bahwa sekujur badan lawan dapat dikerahkan untuk menyerang hanya sekejap saja belasan macam gaya serangan dilontarkan sekaligus. Keruan Chiu Pek Tong kerepotan juga menghadapi serangan aneh itu, tangan kirinya yang tidak digunakan mau tak mau terpaksa diangkat untuk menangkis dan dengan sepenuh tenaga barulah serangan N.I.O.K. dapat dipatahkan. Hi, Chiu Loya Chiu, tampaknya dua tangan tidak cukup bagimu, paling baik kalau kau mempunyai satu tangan lagi seru kau yang sama sekali Chiu Pek Tong tidak marah, ia hanya mengomel, berengsek. Memangnya kau kira namaku si tangan tiga? Diam di Amen I.I.O.K. juga kagum terhadap kelihayan Chiu Pek Tong yang dapat mematahkan setiap serangannya dengan baik, segera ia berseru pula, awas, jurus selanjutnya bernama Duni Taiswi, basah kuyuk dan berlumpur. Chiu Pek Tong dan K.W.E. yang sama tertawa dan bersorak, haha, nama bagus. Jangan memuji dulu, rasakan saja serangan ini seru N.I.O.K. Lengan baju kanan terus bergerak enteng, sedangkan telapak tangan kiri lantas menyodok ke depan dengan kuat. Tentu saja Chiu Pek Tong tidak berani ayal, segera ia pun mengeluarkan hokmokun hoat dengan tangan kanan dan tangan kiri menggunakan hongbengkun yang enteng, jadinya keras lawan keras dan enteng lawan enteng. Kedua orang sama-sama membentak sekali, lalu sama-sama mundur pula beberapa tindak. Setelah mengadu pukulan lagi, kedua orang sama-sama mengagumi pihak lawan, diam-diamen Y.O.K. merasa tidak mudah untuk mengalahkan situan akal ini. Kalau mesti mengadu tenaga dalara, bukan mustahil akibatnya akan mati konyol bersama seperti halnya Ang Jit Kong dan Aoyang Hong dahulu, kiranya juga tidak perlu sampai berakhir demikian. Maka ia lantas menghentikan serangannya, dengan sikap rendah hati ia memberi hormat Dao berkata, Chiu Lociampua, sungguh aku sangat kagum padamu dan terima mengaku kalah, lalu ia berpaling dan berkata kepada KW yang, adik. Cilik, Chiu Lociampua jelas tidak terima undangan kita, marilah kita pergi saja. Nanti dulu tiba-tiba Chiu Pek Tong mencegah malah. Kau bilang linut pukulanmu ini meliputi 17 jurus, sedangkan kau baru mengeluarkan 4 jurus, itu berarti masih ada 13 jurus yang belum kau mainkan, mengapa sekarang kau mau pergi begini saja? Selamanya kita tidak bermusuhan dan dendam apapun juga, buat apa kita mengadu jiwa? Biarlah Wamfe mengaku kalah saja, kata N.Y.O.K. Tidak, tidak bisa, seru Chiu Pek Tong sambil goyang-goyang kedua tangannya. Kau belum kalah, aku pun tidak menang. Jika kau ingin keluar perekho aku ini kau harus memainkan ke-17 jurus ilmu pukulanmu secara lengkap. Rupanya Chiu Pek Tong menjadi sangat terpikat oleh Nama-nama jurus serangan seperti Sim Keng Bak Tiau, Ki Jin Yew Tian, Bu Tiong Seng Yew dan Joni Tai Sui segala, ia merasa namanya menarik dan permainannya juga aneh, biarpun orang biasa juga ingin tahu permainan selengkapnya, apalagi dasar pembawaan si Tuan Akal ini memang gila silat, tentu saja ia lebih-lebih ingin tahu ilmu pukulan ciptaan N.Y.O.K. itu. Tapi N.Y.O.K. sudah mempunyai perhitungan sendiri, ia sengaja jual mahal, jawabnya, hah, sungguh aneh, engkau menolak undanganku, terpaksaku pergi saja dan habis perkara. Memangnya orang mengundang tamu malah hendak ditahan di sini. Dengan sikap memelas Chiu Pek Tong berbalik memohon, oh, adik yang baik, betapapun sukarku bayangkan ke-13 jurus ilmu pukulanmu itu. Ku mohon belas kasihanmu, sudilah kau menguraikan namanya padaku, sebagai imbalannya, kepandayan apa yang kau inginkan, tentu kuajarkan kepadamu. Hati N.Y.O.K. tergerak, segera ia berkata, ku kira tidak sulit jika kau ingin tahu lengkap ilmu pukulanku ini, aku pun tidak ingin minta belajar kepandayanmu sebagai imbalan cukup asalkan kau berjanji ikut pergi menemui engkau. Oh, biarpun kau potong kepalaku juga aku tidak mau menemuinya, jawab Chiu Pek Tong dengan serba susah. Jika begitu, ku mohon diri saja, segera N.Y.O.K. hendak melangkah pergi pula. Namun Chiu Pek Tong terus melompat maju menjagatnya, tangan bergerak, segera ia menghantar sambil berkata, adik yang baik, coba mainkan lagi jurus seranganmu selanjutnya. N.Y.O.K. menangkis serangan Lohan Tong itu, tapi yang digunakan adalah ilmu pukulan Chuan Chin Pei. Beberapa kali Chiu Pek Tong menyerang pula dengan pukulan lain, namun N.Y.O.K. tetap dengan ilmu silat Chuan Chin Pei dan apa yang pernah dipelajari dari Q.I.C. Dengan demikian serangan Chiu Pek Tong selalu gagal mencapai sasarannya. Untuk mengalahkan Chiu Pek Tong memang juga tidak mudah bagi N.Y.O.K. Tapi kalau cuma mempertahankan diri saja, betapa anak tua itu pun tak bisa berbuat apa, N.Y.O.K. tidak ambil pusing orang menyerangnya dengan kera-kera memancing. Ia justru tidak memperlihatkan lagi jurus serangan baru dari Im Jian So Hun Chiang, hanya terkadang ia mengulangi keempat jurus yang telah diperlihatkannya tadi. Dan hal ini tentu saja semakin mengitik-ngitik rasa ingin tahu si anak tua nakal. Sampai lama sekali Chiu Pek Tong tetap tak berdaya memaksa N.Y.O.K. memenuhi harapannya betapapun usianya sudah lanjut, tenaga terbatas. Lama dua ia pun merasa lelah, ia tahu sukar lagi memancing dan memaksanya, mendadak ia melompat mundur dan berseru, Sudahlah, sudahlah. Biarlah aku menyembah delapan kali padamu dan memanggil guru padamu, dengan begitu sukalah kau mengajari aku. Diam di amin Y.O.K. merasa geli bahwa di dunia ini ada orang yang gila silat sedemikian rupa, cepat ia menjawab, Ah, mana berani ku terima. Biarlah ku beritahu saja nama ketiga belas jurus sisanya dari Imjian Sohun Chiang itu. Seketika Chiu Pek Tong berjingkrak kegirangan serunya, aha, sungguh adik yang baik. Tapi KWE yang lantas menyela, nanti dulu dia akan tidak mau ikut kita ke sana, maka jangan kau mengajarkan dia. Namun N.Y.O.K. justeru sengaja hendak membuat si anak tua itu kepingin tahu, jika sudah tahu nama jurusnya, tentu akan semakin tertarik. Maka dengan tersenyum ia menjawab, ku kira cuma mengetahui namanya saja tidaklah menjadi soal. Ya, hanya nama jurusnya saja, kan tidak soal cepat Chiu Pek Tong menukas. N.Y.O.K. lantas duduk di bawah pohon, lalu berkata, dengarkan yang betul, Chiu Heng, sisa ketiga belas jurus itu disebut, Bok Beng Kimiau, bingung tidak paham, Yak Ye U Soh Sik, seperti kehilangan sesuatu, Tuh Heng Giksi, tindak terbalik. Dan berbuat berlawanan, Go Ho A Soh Yang, menggaruk gaptal dari balik sepatu, Lik Put Jong Sim, keinginan besar tenaga kurang, Bin Bu Jin Sik, muka pucat tanpa perasaan. Begitulah KWE yang sampai terpingkal-pingkal geli mendengar nama-nama yang aneh itu, sebaliknya Chiu Pek Tong mengikuti dengan penuh perhatian sambil menggumam dan mengulang nama-nama jurus itu. Chiu Pek Tong menjadi seperti orang linglung saking kesemsemnya pada nama ketiga belas jurus itu, sampai lama sekali ia merenung, lalu berkata, coba, jurus Bin Bu Jin Sik itu kira bagaimana menggunakannya menghadapi musuh. Jurus ini memang banyak perubahannya, tutur Ren Ye Oko. Jurus ini intinya terletak pada milik muka yang berubah-ubah, sebentar gembira, lain saat gusar, mendadak sedih tiba-tiba girang pula sehingga membuat perasaan musuh juga tidak tenteram dan teratasi, akibatnya kalau kita gembira musuh ikut gembira, kita sedih musuh juga sedih, dalam keadaan demikian musuh pun tunduk sama sekali di bawah perintah kita, inilah caranya mengalahkan musuh tanpa tenaga dan tanpa suara, lebih tinggi setingkat daripada kira mengatasi musuh dengan suara suitan dan lain sebagainya. Ah, agaknya jurus itu perubahan dari liap simtai hoat ilmu pengaruhi pikiran, sejenis ilmu hipnotis, yang terdapat dalam Kiu Im Chin Keng. Benar, jawab Ren Ye Oko. Lantas bagaimana dengan jurus Tuheng Giksi? Mendadak Ren Ye Oko menjungkir dengan kepala di bawah dan kaki di atas, lalu tubuhnya berputaran tangan menghantam, katanya, lenilah Tuheng Giksi yang juga banyak gerak perubahannya ilmu ini bersumber dari ilmu silat setokau yang hong tentunya. Tiu Pek Tong mengangguk, betul kata Ren Ye Oko setelah berbangkit kembali, semua ilmu pukulan ini masih banyak corak perubahannya, seringkali saling bertentangan dan sukar dijelaskan. Tiu Pek Tong tetap tidak paham, tapi ia tidak berani tanya lagi, ia tahu biarpun ditanyai juga En Ye Oko tak akan menerangkan. Melihat anak Tuh Anakal itu garuk-garuk kepala dan tampaknya kebuakan ingin tahu, diam-diam Kwe yang merasa kesehan, ia mendekatinya dan berbisik padanya, Ciu Loh Yacu, sebenarnya apa sebabnya engkau tidak mau menemui engkau? Eh, bagaimana kalau kita mencari suatu akal untuk memohon Tua Koko mengajarkan kepandainya ini padamu? Ciu Pek Tong menghela nafas, katanya tentang engkau, memang akulah yang bersalah karena perbuatanku waktu masih muda, kalau ku ceritakan rasanya tidak enak. Tidak apa-apa ujar Kwe yang. Kalau sudah kau ceritakan tentu terasa lebih enak daripada selalu disimpan di dalam hati. Umpamanya aku juga pernah berbuat salah, tapi kalau ditanya ayah dan ibu, tentu aku bicara terus terang dan selesailah persoalannya kalau sudah diomeli ayah ibu. Kalau tidak misalnya kita berdusa atas perbuatan sendiri, tentu rasanya tidak tenteram. Melihat wajah si nona yang kekanak-anakan itu, Ciu Pek Tong memandang sekejap pula pada N.Y.O.K.O., lalu berkata, Baiklah, akan ku ceritakan perbuatanku yang tidak senonoh di waktu muda itu, tapi jangan kau tertawakan diriku. Tidak, tak ada yang akan menertawai kau, anggaplah kau sedang berkisah mengenai diri orang lain, nanti aku pun akan bercerita kesalahan yang pernah kulakukan, habis berkata Kwe yang lantas geser lebih mendekati si Tuan Akal dengan sikap yang akrab sekali. Kau juga pernah berbuat salah Pek Tong memandangi wajah yang halus dan cantik itu. Tentu saja, memangnya kau kira aku tak dapat berbuat salah. Baiklah, coba kau ceritakan dulu sesuatu perbuatanmu itu. Hah, tidak cuma sekali saja, bahkan beberapa kali pernah ku berbuat salah, tutur Kwe yang. Misalnya pernah satu kali seorang prajurit penjaga benteng tertidur dalam tugasnya, ayah memerintahkan meringkus prajurit itu dan akan kami penggal kepala, aku merasa kasihan padanya dan tengah malam ku bebaskan prajurit itu, tentu saja ayah sangat marah, tapi aku mengaku terus terang dan dipukul ayah, tapi lantas habis perkara, dan masih banyak lagi kejadian lainnya. Ciu Pek Tong menghela nafas, katanya. Permasalahan itu belum apa-apa kalau dibandingkan perbuatanku ini lalu berceritalah dia hubungannya dengan Laokui Hui aliasengkoh sehingga mengakibatkan kemarahan Toan Ongya dan meninggalkan tahtanya untuk menjadi Hwasyo, sebab itulah ia merasa malu untuk bertemu muka dengan kedua orang itu. Kwe yang mendengarkan cerita itu dengan asiknya, sampai Ciu Pek Tong habis berkisah dan wajahnya tampak merasa malu, lalu Kwe yang bertanya. Selain Laokui Hui itu, Toan Ongya masih mempunyai beberapa orang selir lagi. Kerajaan Tai Li tidak besar, dengan sendirinya tidak mempunyai ratusan atau ribuan selir seperti Raja Song kita, tapi puluhan selir kukira pasti ada, jawab Ciu Pek Tong. Nah, kalau dia mempunyai berpuluh orang selir, sedangkankah seorang istri saja tidak punya, sebagai sahabat sepantasnya dia hadiahkan Laokui Hui padamu kan ujar Kwe yang N.Y.O. Kau mengangguk tanda setuju atas ucapan Kwe yang itu, diam-diam ia pikir jalan pikiran si nona yang tidak suka terikat oleh adat kebiasaan umum itu sangat cocok dengan selirannya. Ciu Pek Tong lantas menjawab waktu itu Toan Ongya juga berucap begitu, tapi Lokui Hui adalah selir kesayangannya, untuk ini dia sampai meninggalkan tahta dan rela menjadi Hwasio, suatu tanda perbuatanku itu sesungguhnya sangat berdosa padanya. Keliru kau mendadak N.Y.O. Kau menyelah. Sebabnya Toan Ongya menjadi Hwasio adalah karena dia merasa bersalah padamu dan bukan kau yang bersalah padanya, masakah kau belum tahu persoalan ini? Aneh, dia berbuat salah apa padaku tanya Ciu Pek Tong terheran-heran. Soalnya ada orang mencelakai anakmu dan dia sengaja tidak mau menolongnya sehingga bocah itu akhirnya meninggal tutur N.Y.O. Kau. Selama berpuluh tahun ini Ciu Pek Tong tidak tahu bahwa hubungan gelapnya dengan engkau telah menghasilkan seorang anak laki-laki, maka ia tambah heran mendengar ucapan N.Y.O. Kau, cepat ia menegas, Anakku apa maksudmu? Aku pun tidak tahu seluk-beluknya, hanya ku dengar dari Yateng Taisu, jawab N.Y.O. Kau. Lalu ia pun menguraikan kembali apa yang didengarkan dari Yateng di tepi hak Liong Tem itu. Mendadak mengetahui dirinya pernah mempunyai seorang anak laki-laki, seketika kepala Ciu Pek Tong merasa seperti disamber geledek, ia melenggong kaget hingga lama sekali, hatinya sebentar sedih sebentar girang, teringat kepala nasib engkau yang malang dan menderita selama puluhan tahun ini, ia menjadi tambah menyesal dan merasa kasihan padanya. Melihat keadaan Ciu Pek Tong itu, diam-diamen Y.O. Kau merasa si tua nakal ini sesungguhnya juga seorang yang berperasaan dan dirinya kenapa meski sayang menjelaskan 17 jurus Imjian Sohun Chiang itu. Segera ia berkata, Ciu Lociampua, baiklah ku perlihatkan secara lengkap ilmu pukulan ini, kalau ada kekurangannya masih diharapkan petunjukmu, habis ini ia memainkan ilmu pukulan ciptaannya sambil mulut mengecapkan nama-nama jurus yang bersangkutan. Ciu Pek Tong paham isi Qim Chin Keng, maka urayan N.Y.O. Kau itu dengan mudah saja dapat diterima dan dimengerti dengan baik, hanya dua-tiga jurus yang tetap sukar dipahami letak intisarinya meski sudah diulangi dan dijelaskan lagi oleh N.Y.O. Kau, namun Ciu Pek Tong tetap tidak paham. Rupanya ilmu pukulan itu hasil ciptaan N.Y.O. Kau setelah berpisah dengan Xiao Leong Li sehingga setiap jurus itu seakan-akan menggambarkan kisah cintanya. Dengan menghelana pasia lantas berkata, Ciu Lociampua 15 tahun yang lalu istriku berpisah dengan aku, karena rindu timbul ilam dan terciptalah jurus ilmu pukulan ini. Lociampua sendiri tidak kenal apa artinya sedih dan duka, engkau senantiasari yang gembira, dengan sendirinya engkau tidak dapat mengerti apa rasanya orang yang sedih dan duka. Ah, istrimu mengapa berpisah dengan kau tanya Ciu Pek Tong? Dia sangat cantik, hatinya juga baik, jika kau cinta dan merindukan dia adalah pantas. N.Y.O. Kau tidak ingin mengungkat tentang kecerobohan K.W.E.U. yang lukai Xiao Leong Li dengan jarum berbisa itu, maka ia cuma sekedarnya katakan istrinya keracunan dan dibawa pergi Lam Hei Sin Ni dan baru dapat sehat lagi 16 tahun kemudian. Habis itu ia lantas menceritakan rasa rindu sendiri dan berdoa siang dan malam agar Xiao Leong Ii dapat pulang dengan selamat. Akhirnya ia menambahkan ku harap dapat bertemu sekali lagi dengan dia, untuk itu biarpun tubuhku ini harus hancur lebur juga aku rela. Sebegitu jauh K.W.E. yang tidak tahu rasa rindu N.Y.O. K.W.E.U. kepada istrinya ternyata begini mendalam, ia menjadi terharu. Dan mencucur K.W.E.R. Meta, ia pegang tangan N.Y.O. K.W.E.U. dan berkata dengan suara lembut. Semoga Tian memberkai dan akhirnya, kalian dapat berjumpa dan berkumpul kembali. Sejak berpisah dengan Xiao Leong Li, untuk pertama kalinya ini N.Y.O. K.W.E. mendengar ucapan orang yang simpatik dan tulus, ia merasa sangat berterima kasih dan tak pernah melupakan selama hidup ini, ia lantas berbangkit sambil menghela nafas, ia memberi hormat kepada Ciu Pek Tong dan berkata, Sekarang kumohon diri saja, Ciu Lociampu lalu ia ajak K.W.E. yang dan melangkah pergi. Setelah belasan langkah, K.W.E. yang menoleh dan berseru kepada si Tuan Akal, Ciu Lociampu lalu ia ajak K.W.E. yang menoleh dan berseru kepada si Tuan Akal, Ciu Lociampu lalu ia ajak K.W.E. yang sedemikian rindu kepada istrinya, Engkau juga sangat merindukan Engkau, tapi Engkau tetap tidak mau menemui Engkau tega benar kau ini. Ciu Pek Tong terkesiap, air mukanya berubah hebat. N.Y.O. ko lantas membisiki K.W.E. yang, Adik Cilik, jangan menyinggung lagi, setiap orang mempunyai cita dua masing-masing, tiada gunanya banyak bicara. Begitulah mereka lantas melangkah ke arah datangnya tadi. Toa Koko, tiba-tiba K.W.E. yang berkata pula, Jika ku tanya tentang istrimu, apakah kau akan berduka lagi? Tidak, jawab N.Y.O. ko, toh beberapa bulan lagi dapatlah ku berjumpa dengan dia. Kero bagaimana Engkau berkenalan dengan beliau? Tanya K.W.E. yang. N.Y.O. ko lantas bercerita kisah hidupnya sejak kecil sebatang kara, lalu diantar K.W.E. cing kecoan cimpai untuk belajar sejelat, di sana dia niaya sesama saudara seperguruan sehingga minggat dan masuk ke kuburan kuno, di sanalah dia berkumpul dengan Xiao Leong Li, lama dua timbul rasa cinta antara mereka dan setelah mengalami macam-macam suka duka akhirnya terikat menjadi suami istri. K.W.E. yang mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian, diam-diam ia terharu terhadap cinta murni N.Y.O. ko yang suci dan mendalami itu, akhirnya ia berkata pula, Semoga Tian memberkai pertemuan kembali kalian berdua dengan selamat. Terima kasih, Adik Cilik, akan kuingat selalu kebaikan hatimu ini, kalau sudah bertemu dengan istriku kelak tentu juga akan kuberitahukan tentang dirimu, ujaran I.Y.O. ko. Setiap hari ulang tahunku, ibu dan aku suka bersembahyang dan berdoa, ibu menyuruhku menyebut tiga buah nazar, tapi setelah kupikirkan hingga lama, tak pernah ku tahu nazar apa yang harus ku sebutkan. Tapi pada hari ulang tahun yang akan datang sudah ku siapkan nazarku, akan ku katakan harapanku semoga toa koko berjumpa dan hidup bahagia dengan istrinya yang cantik. Lalu apa kedua nazarmu yang lain tanya N.Y.O. ko. K.W.E. yang tersenyum, katanya, takkan ku katakan padamu. Pada saat itulah, tiba-tiba di belakang sana ada orang berteriak-teriak, Hai, adik N.Y.O. Tunggu. N.Y.O. ko. Tunggu dari suaranya dapat dikenali adalah suara Ciu Pek Tong. N.Y.O. ko sangat girang, cepat ia berpaling, benar saja dilihatnya Ciu Pek Tong sedang berlari datang secepat terbang sambil berseru. Adik N.Y.O. Sudah kupikirkan dengan baik, ku harap engkau lekas membawa ku menemui engkau. Nah, memang seharusnya begitu, ujar K.W.E. yang, kau tahu betapa orang merindukan dirimu. Ya, setelah kalian berangkat, kupikirkan ucapan adik N.Y.O. tadi dan semakin kupikir semakin tidak enak rasa hatiku, tutur Pek Tong. Ku rasa kalau aku tidak menemuinya, maka selama hidupku ini pasti tak dapat tidurnya nyak, soalnya aku ingin tanya sesuatu padanya. N.Y.O. K.W.E. yang tidak tanya soal apa yang hendak ditanyakan situan akal itu kepada engkau, yang jelas perjalanan mereka ini ternyata tidak sia-sia, maka mereka sangat gembira. Kalau menuruti Watak Ciu Pek Tong yang tidak sabar, seketika juga ingin bertemu dengan engkau, namun malam sudah tiba, K.W.E. yang merasa lelah dan lapar serta kantuk pula, maka tiga orang dan satu Raja Wali lantas bermalam di bawah pohon. Esoknya pagi-pagi mereka sudah melanjutkan perjalanan, sebelum lohor mereka sudah sampai di tepi Hak Liyong Tam. Melihat T.Y.O. K.W.E. benar-benar dapat mengundang datang Ciu Pek Tong, sungguh girang engkau tak terlukiskan, hatinya berdebar-debar dan mulut melongot, seketika tak dapat mengucapkan sekatapun. Ciu Pek Tong mendekati engkau, dengan suara kerasia bertanya, engkau, anak kita itu punya satu atau dua pusar kepala? Engkau melengat, sama sekali tak terduga olehnya bahwa kekasihnya yang terpisah sejak muda dan kini dapat berjumpa kembali setelah sama-sama tua, tapi pertanyaan yang diucapkan pertama-tama justru adalah urusan yang tidak penting, yakni tentang pusar kepala segala, tapi ia lantas menjawab, dua pusar kepalanya. Hahaha, jadi sama seperti aku, sungguh anak yang pintar, seru Ciu Pek Tong kegirangan. Tapi ia lantas menghela nafas dan menambahkan, tapi, tapi sayang sudah mati, sayang sudah mati. Rasa suka duka engkau tak tertahan ia gi, segera ia menangis keras-keras. Jangan menangis, jangan menangis demikian Pek Tong menghiburnya sambil menggabloki punggungnya dengan keras. Lalu katanya kepada Ieteng, Toan Hongya, Kupikat istrimu, tapi kau pun tak mau menolong jiwa anakku, jadi kita anggap saja seri, urusan lima salampau tidak perlu diungkap lagi. Ieteng menuding Cuin yang menggeletak di tanah itu dan berkata, Lengilah pembunuhan anakmu itu, sekali hantam boleh kau binasakan dia. Pek Tong memandang sekejap ke arah Cuin, lalu berkata, Kau saja yang turun tangan, Engkoh. Sekejap Engkoh memandang Cuin, lalu berkata dengan lirih, Jika bukan lantaran dia, selama hidup ini mungkin aku. Tak dapat berjumpa pula dengan kau, apalagi orang mati tak dapat dihidupkan kembali, biarlah kita merayakan pertemuan kita ini dan melupakan dendam masa lalu saja. Betul juga ucapanmu, baiklah kita mengampuni dia, ujar Pek Tong. Keadaan Cuin sangat parah, dia bertahan dengan sisa tenaganya dengan harapan akan mendapat pengampunan dari Engkoh, kini mendengar sendiri Ciu Pek Tong dan Engkoh bersedia mengampuni dosanya itu, hatinya sangat terhibur, katanya dengan lemah kepada Ye Teng. Banyak terima kasih atas penyempurnaan suhu lalu ia pun mengucapkan terima kasih pada Engkoh. Habisi itu ia lantas menutup metu untuk selamanya. Ye Teng menunduk dan membacakan doa bagi kepergian Cuin, habis itu bersama Engkoh dan Kwe yang mereka mengubur Cuin di situ, memandangi kuburan Cuin itu, Engkoh menjadi terharu, teringat olehnya ketika dia dan Xiao Leong Li baru saja menikah dan memergoki Cuin yang kumat di puncak gunung bersalju itu, tak tersangka tokoh yang termahur dengan telapak tangan besi itu kini sudah kembali ke asalnya. Engkoh dan Ciu Pek Tong saling pandang dengan penuh rasa haru, banyak sekali ingin mereka bicarakan, tapi entah kira bagaimana harus mulai. Kemudian Eh HG Kho mengeluarkan kedua ekor rese kecil itu, katanya, N.I.O. Kong Ciu, Budi pertolonganmu sukarku balas, kedua ekor binatang ini bolahlah kau ambil saja. Tapi N.I.O. Kho hanya menerima seekor saja, katanya, cukup seekor saja dan terima kasih. Tiba-tiba Rit Teng berkata, N.I.O. Kong Ciu, boleh kau bawa kedua ekor rese itu, tidak perlu kau membunuhnya, cukup membeli pahannya dan ambil darahnya secangkir kecil setiap hari, kukira luka kawanmu itu dengan cepat dapat disembuhkan. N.I.O. Kho dan Engkoh sangat girang, kata mereka, kalau jiwa rese dapat diselamatkan adalah paling baik. Segera N.I.O. Kho terima kedua ekor rese itu dan mohon diri pada Rit Teng, Engkoh dan Ciu Pek Tong. Sehabis sambil darahnya, lepaskan saja di sana, tentu kedua rese itu akan pulang sendiri ke sini, pesan Engkoh. Mendadak Ciu Pek Tong menyela, Eh, Toan Hongya dan Engkoh, silakan kalian tinggal beberapa hari di Pek Hoa Kok sana. Adik N.I.O., setelah menyembuhkan luka kawanmu, silakan juga bersama adik kecil itu bermain ke tempatku. N.I.O. Kho menerima undangan itu dengan baik, ia berjanji kalau urusannya sudah beresentu akan berkunjung ke sana. Habis itu ia lantas melangkah pergi bersama K.W. Yang, ia merasa sangat gelembira karena sekaligus dapat membuat Ciu Pek Tong dan Engkoh berkumpul kembali sehingga Ciu In juga dapat mati dengan tenteram, pula dengan mudah mendapatkan kedua ekor rese kecil itu. Setiba kembali di Bansiu San Cheng, kelima saudara Su Sangat Girang melihat N.I.O. Kho berhasil membawa pulang kedua ekor rese yang diharapkan itu, berulang-ulang mereka mengucapkan terima kasih kepada N.I.O. Kho. Segera mereka mulai mengambil darah rasa dan diminumkan kepada Su Siok Keng. Malamnya diadakan perjamuan besar dan N.I.O. Kho diangkat sebagai tamu kehormatan utama. Macam dua santapan lezat, terutama yang sukar diperoleh dan biasanya dianggap santapan yang mewah di restoran zaman kini, seperti bibir singa, paha harimau, kelapa kaki beruang dan belalai gajah, biasanya sejenis makanan seperti itu saja sukar diperoleh, sekarang sekaligus ada belasan macam yang dihidangkan. Su Si Heng Te dan gerombolan setan sesan tidak mengutarakan terima kasih mereka lagi kepada N.I.O. Kho, yang pasti di dalam hati mereka sudah menganggap N.I.O. Kho sebagai tuan penolong mereka, kelak kalau ada urusan dan memerlukan tenaga mereka, biarpun disuruh terjun ke jurang jugi mereka takkan menolak. Di tengah perjamuan yang meriah itu, semua asik bicara tentang pengalaman masing-masing serta kejadian-kejadian menarik di dunia Kango, hanya KWE yang saja yang duduk termenung tanpa bicara, padahal anak darah ini biasanya sangat gembira Ria, rupanya ia sedang bersedih mengingat dalam waktu tidak lama lagi harus berpisah dengan N.I.O. Kho. Tidak lama kemudian, tiba-tiba di sebelah sana berkumandang suara melengking seekor kera, menyusul suara kera yang lain juga lantas membalas sehingga ributlah suasana. Air muka Su Si Beng Te tampak berubah. Su Beng Ciat lantas minta maaflan mohon diri sebentar untuk memeriksa keadaan di sana. Semua orang tahu tentu di luar hutan sana ada musuh yang datang, Toa Tau Kui berkata. Tanda seru paling baik yang datang itu adalah Pangeran Hutu, biar kita lambrak dia untuk membalas sakit hati Susam Kho. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar Su Beng Ciat mementak di luar sana, siapa itu malam-malam berkunjung kes ini? Silakan berhenti. Lalu suara seorang perempuan menjawab. L adakah seorang cebol berkepala besar di sini ingin ku tanya dia kemana dia membawa adik perempuanku? Kejut dan girang KWE yang mendengar suara KWE itu, ia coba melirik NIO ko dan melihat sorot matanya berkedip aneh, diam-diam ia heran, seketika ia tidak jadi berseru memanggil Cici. Hei, kau tahu aturan tidak, mengapa tidak menjawab pertanyaanku, sebaliknya kau terobosan sesukamu demikian terdengar Su Beng Ciat mendamperat. Segera terdengar KWE mementak, menyingkir menyusul lantas terdengar suara nyaring beradunya senjata, agaknya nona itu hendak menerjang masuk, tapi dirintangi Beng Ciat dan kedua orang itu lantas bergeberak. Bagaimana kesudahan pertarungan KWE dengan Su Beng Ciat dan dapatkah KWE menemukan KWE yang? Apakah NIO ko mau menemui KWE? Bacalah jilid ke-54. Jilid 54. Sejak berpisah dengan KWE di Kod Cengkok dahulu, sudah belasan tahun NIO ko tidak pernah berjumpa dengan nona itu, kini mendadak mendengar suaranya, seketika macam-macam perasaan berkecamuk dalam benaknya. Didengarnya suara benturan senjata sudah mulai menjauh, agaknya Su Beng Ciat berhasil memancing KWE ke tempat lain. Yang dicarinya adalah diriku, biar ku temui dia, seru to atau kui sambil berlari keluar menyusul Su Ki Kiang dan Hang Ir Tong juga ikut ke sana. Tiba-tiba KWE yang berbangkit dan berkata kepada NIO ko, Toa Koko, ciciku datang mencari diriku, kini aku harus pulang. NIO ko terkejut, jadi dia dia itu cicimu. Ya, jawab KWE yang, ku ingin melihat Sintiau Tai Hiap, pamanto atau kui lantas membawaku ke sini menemuimu, aku, aku sangat senang. Belum habis ucapannya. Mendadak kepalanya menunduk terus berlari pergi. Sekilas NIO ko melihat dua tetes air mat meleleh di peti anak darah itu, tiba-tiba terpikir olehnya, dia ingin menemui aku, tentu ada urusan penting, mengapa sekarang pergi begitu saja tanpa bicara apa-apa segera ia menyusul ke sana dan berseru, adik cilik, jika kau ada kesulitan, boleh katakan saja padaku. KWE yang tersenyum dan menjawab, ah, tidak, aku tiada kesulitan apa-apa. Di bawah cahaya bulan muda yang remang-remang NIO ko dapat melihat wajah si nona yang putih bersih itu masih basah air mata, dengan suara lembut ia lantas berkata pula, kiranya kau adalah anak darah KWE Tai Hiap dan KWE Hujin, apakah tachimu nakal padamu? Menurut perkiraan NIO ko, tidak mungkin putri KWE Tai Hiap yang termasuhur itu mengalami kesulitan, besar kemungkinan KWE Hujin yang suka sewenang dua itu telah menghina atau memukuli adik perempuannya ini. Ternyata KWE yang menjawab dengan tertawa, sekalipun cici nakal padaku juga aku tidak takut padanya, kalau dia mengomel aku lantas adomu iut dengan dia, betapapun dia juga tak berani memukuli aku. Habis untuk apa kau mencari aku? Silakan bicara terus terang saja. Di tempat penyeberangan sana ku dengar orang bercerita tentang tindakanmu yang baik budi dan yang sangat terpuji itu, hatiku menjadi sangat kagum dan sangat ingin melihat wajahmu, selain itu tiada sesuatu maksudku yang lain lagi. Dalam perjamuan tadi aku teringat kepada Pamo yang mengatakan, tiada pesta yang tidak bubar di dunia ini. Hatiku menjadi sedih, siapa tahu pesta tadi selum bubar dan aku-aku. Harus segera pergi, sampai di sini suara KWE yang menjadi rada tersendat. Tergetar hati N.Y.O.K.O. Teringat olehnya waktu anak darah ini dilahirkan, beberapa saat kemudian dirinya lantas memondongnya dan membawanya. Ketika dikejar oleh Kim Lun Ho Atong, malah kemudian terjadi perebutan beberapa kali antara dirinya dengan Kim Lun Ho Atong dan Li Bok Chi, juga pernah menangkap induk harimau tutul untuk dijadikan mak inangnya yang menyusuinya, akhirnya dibawanya lagi ke kuburan kuno itu dan dipelihara sekian lamanya di sana. Tak tersangka sekarang dapat bertebu pula di sini dan jabang bayi dahulu itu kini telah berubah menjadi gadis remaja yang molek. Tanpa terasa N.Y.O.K.O berdiri termangu-mangu mengenangkan kejadian di masa lampau di bawah sinar bulan yang remang-remang itu. Selang sejenak, K.W.E. yang berkata Puh Ia, Toa Koko, aku harus pergi sekarang, aku hanya ingin minta tolong sesuatu padamu. Katakan saja, ujar N.Y.O.K.O. Bilakah engkau akan bertemu dengan istrimu antara musim dingin tahun ini? Setelah engkau berjumpa dengan istrimu, sukalah engkau mengirim kabar padaku di siang yang agar aku ikut bergerang bagimu. N.Y.O.K.O sangat berterima kast. Ia pikir meski anak darah ini dilahirkan dari ibu kandung yang sama dengan K.W.E. hu, tapi tabiat keduanya ternyata sangat berbeda. Segera ia bertanya pula, Apakah ayah ibumu sehat dua semua? Ayah dan ibu semua baik-baik saja, jawab K.W.E. yang. Tiba-tiba timbul suatu pikirannya, cepat ia memiambung pula, Toa Koko, setelah engkau berjumpa dengan istrimu, Maukah kalian datang ke siang yang dan menjadi tamu kami? Ayah ibu dan kalian suami istri sama-sama kesatria besar zaman ini, tentu kalian akan sama cocok satu sama lain. Hal ini biarlah kita lihat dulu keadaan nanti, jawab N.Y.O.K.O, Eh, adik cilik, tentang pertemuan kita ini sebaiknya Jangan kau ceritakan pada cicimu, kukira juga tidak perlu diceritakan pada ayah ibumu. Sebab apa K.W.E. yang menjadi heran, tiba-tiba teringat olehnya ketika orang-orang sama mengobrol di kota tambangan itu, tampaknya cici kurang senang dengan Sintiau Hiap yang disebut-sebut itu, bisa jadi di antara mereka pernah terjadi sengketa apa-apa. Maka ia lantas menambahkan, Baiklah, takkan ku ceritakan pada mereka. Dengan metu, tak berkedip N.Y.O.K.O memandangi anak darah itu, dalam benaknya terbayang wajah kecil si Orok yang pernah dipondongnya 15 tahun yang lalu itu. Karena dipandangi sedemikian rupa, K.W.E. yang menjadi rada malu dan menunduk. Timbul pikiran N.Y.O.K.O ingin membelat dan melindungi anak darah di depannya sekarang ini sama halnya seperti perlindungannya kepada jabang bayi yang lemah pada masa belasan tahun yang lalu itu. Segera ia berkata pula, Siaw Mo Aicu, adik perempuan cilik, ayah ibumu adalah pendekar besar masa kini dan dihormati siapapun juga, jika kau ada kesulitan kiranya juga tidak perlu bantuanku namun kejadian di dunia ini seringkali berubah-ubah, suka duka-sukar diduga. Andaikah kau mempunyai sesuatu persoalan yang tidak ingin dikatakan kepada ayah ibumu dan perlu bala bantuan, maka bolehlah kau mengirim berita padaku, aku berjanji akan membereskannya bagimu dengan sebaik-baiknya. K.W.E. yang tertawa manis, katanya, engka sungguh sangat baik padaku, Cici sering pamer di depan umum bahwa dia adalah putri K.W.E. Tai Hiap dan K.W.E. Hu Jin, terkadang aku merasa risih dan kikuk bagi ucapannya itu, betapapun termasyurnya ayah dan ibu kan tidak pantas kalau hal itu selalu ditonjolkan. Tapi nanti kalau ku katakan kepada orang bahwa Sintio Tai Hiap adalah toa kokoku, maka Cici pasti tak dapat menirukannya. Meski ucapan K.W.E. yang ini setengah bergurau, namun jelas tampak kerasa bangganya karena dapat berkenalan dengan N.I.O. ko. Ah, cicimu mana menghargai orang macam diriku ini ujar N.I.O. ko dengan tersenyum. Setelah merandek sejenak sambil menghitung-hitung dengan menekuk jari, lalu ia berkata pula, tahun inikah sudah berusia 15, ya, bulan 10, tanggal 22, 23, 24 ya, kau lahir pada tanggal 24 bulan 10, betul tidak? K.W.E. yang terheran-heran, serunya, hi, memang benar, dari mana kau tahu? N.I.O. ko tersenyum dan tidak menjawab, katanya pula, kau dilahirkan di siang yang, makanya kau diberi nama yang, betul tidak? Hi, jadi kau tahu semuanya, tadi pura-pura tidak kenal padaku, seru K.W.E. yang, engkau pasti sahabat baik ayahku. Titik. Seperti melamun, N.I.O. ko tidak menjawabnya, tapi berkata pula dengan menengadah, pada hari itu, pertarungan hebat melawan Kim Lun Ho Atong, Leong Ji memondong anak itu. K.W.E. yang tidak paham apa yang digumamkan N.I.O. ko itu, sayup-sayup ia dengar suara benturan senjata di sebelah sana, ia menjadi khawatir kalau cicinya dilukai subeng ciat, segera ia berkata, Toa Koko, aku benar-benar akan pergi sekarang. N.I.O. ko masih menggumam, tanggul 24 bulan 10, sungguh cepat sekali, 16 tahun sudah hampir lalu, mendadak ia tersadar karena teguran K.W.E. yang tadi dan berkata, ah, kau hendak pergi. Eh H.M., pada tanggal 24 bulan 10 nanti, katamu akan sebayang dan berdoa untuk mengemukakan tiga buah nazar pada Tian. Rupanya ia jadi teringat pada ucapan K.W.E. yang tadi bahwa waktu sebayang dan berdoa, anak darah itu akan memohon Tian memberi berkah supaya dia lekas bertemu kembali dengan Siya O.I.O. Tiba-tiba K.W.E. yang berkata pula, eh, Toa Koko, jika kelak aku pun mohon tiga soal padamu, apakah hengkau dapat menyanggupi? Asalkan dapat ku kerjakan sekuat tenagaku tentu akan ku terima, jawab N.I.O. ko tegas, lalu dari sakunya ia mengeluarkan sebuah kotak kecil, dikeluarkannya tiga buah jarum lembut yang biasa digunakan Siya O.I.O. kata rahasia itu dan diberikannya kepada K.W.E. yang, katanya jika kulihat jarum ini nanti, sama saja seperti kulihat wajahmu. Kalau kau tak dapat menemui aku sendiri, bolehkah suruh orang membawa jarum ini untuk menyampaikan keinginanmu padaku dan tentu akan kulaksanakannya bagaimu. Terima kasih, ucapan K.W.E. yang sambil menerima jarum-jarum itu, lalu berkatapu ia, sekarang akanku kemukakan keinginanku yang pertama, segera ia mengembalikan sebuah jarum itu kepada N.I.O. ko dan menambahkan ku minta engkau menanggalkan kedokmu agar aku dapat melihat wajah aslimu. Soal ini terlalu kecil dan mudah dilaksanakan karena aku tidak ingin dikenali kawan lama, maka sengaja memakai kedok, kata N.I.O. ko dengan tertawa, tapi caramu sembarangan menggunakan sebuah jarum emas ini, apakah tidak sayang? Jika muka aslimu saja tidak ku ketahui mana dapat dikatakan ku kenal kau ini sekali-sekali bukan soal kecil, ujar K.W.E. yang harus diketahui bahwa kaum pendekar zaman dahulu paling taat pada janji yang pernah diucapkan, karena sudah menyanggupi, dengan menyerahkan jarum itu sekalipun K.W.E. yang minta N.I.O. ko berbuat sesuatu yang mahasulit juga akan dilakukannya tanpa pikir, karena itu juga ia pun tak dapat menolak permintaan si Nona yang pertama ini, baiklah, katanya sambil menanggalkan kedoknya. Seketika pandangan K.W.E. yang terliak, di depannya muncul seraut wajah yang cakep dengan alis panjang tebal dan mata besar bercahaya cuma sudah lama memakainya, air mukanya agak pucat dan kekurus duaan. Ah terasa K.W.E. yang berteriak. Kenapa tanya N.I.O. ko? Muka K.W.E. yang menjadi meraj, oh, tidak apa-apa, jawabnya, tapi dalam hatinya berkata, sungguh tidak nyana engkau begini cakap. Setelah tenangkan diri, kembali K.W.E. yang menyerahkan pula jarum kedua dan berkata, sekarang ini ku katakan cita duaku yang kedua. N.I.O. ko tersenyum dan berkata, kata kau saja beberapa tahun lagi juga belum terlambat. Anak gadis belum tahu urusan, yang kau ucapkan hanya cita dua kanak-anak saja, karena itulah ia tidak lantas menerima jarum kedua itu. Tapi K.W.E. yang lantas menaruh jarum di genggaman tangan N.I.O. ko dan berkata, cita duaku yang kedua ini adalah pada tanggal 24 bulan 10 yang akan datang, yakni pada hari ulang tahun ku nanti, hendaklah kau datang ke siang yang diaam menemui aku untuk bercakap-cakap sebentar. Meski permintaannya yang kedua ini lebih repot, daripada permintaan yang pertama, namun bersifat kekanak-anakan. Maka dengan tertawa N.I.O. ko menjawab, baiklah, ku sanggupi memangnya apa susahnya. Cuma aku hanya menemui kau sendiri saja, ayah ibu dan cicirnu takanku temui. Terserah padamu, ujar K.W.E. yang dengan tertawa, jari tangannya yang lemtik dan putih halus itu memegangi jarum ketiga yang berkilau di bawah cahaya bulan, katanya pula, tentang permintaanku yang ketiga ini. N.I.O. ko menggeleng-geleng kepala, pikirnya, buset. Memangnya aku N.I.O. ko begini muda berjanji pada orang sungguh nona cilik yang tidak tahu urusan, janjiku dianggapnya seperti permainan anak kecil saja. Mendadak wajah K.W.E. yang tampak merah jengah, katanya dengan tertawa, cita duaku yang ketiga ini sementara belum terpikir oleh ku, biarlah kelak akan ku katakan padamu. Habis ini ia membalik dan lari ke sana sambil berteriak-teriak, cici, cici. K.W.E. yang terus menuju ke arah datangnya pertempuran dilihatnya K.W.E. sedang bertempur sengit melawan Subeng Ciat dan Toat Tau Kui. Ho Anitong dan Sukiki yang mengikuti pertarungan itu disamping dengan siap-siaga. Cici, inilah aku, seru K.W.O. yang beberapa orang ini adalah teman sendiri. Selama ini K.W.E. banyak mendapat petunjuk dari ayah ibunya, suaminya yaitu Yaluce juga tokoh silat pilihan, maka kepandainya sekarang sudah berbeda jauh dengan daripada belasan tahun yang lalu. Cuma wataknya berangasan dan tidak telatan berlatih sebab itulah tingkat ilmu silatnya selalu berkisar antara kelas 2 atau 3 saja meski ayah bunda dan suaminya terhitung tokoh terkemuka. Kini meski dia sanggup menempur kerubutan Subeng Ciat dan Toat Tau Kui dengan sama kuatnya, tapi lama dua tentu tidak akan kewalahan dan terdesak di bawah angin. Pengah gelisah karena tak dapat mengalahkan lawan dengan cepat, tiba-tiba K.W.E. mendengar seruan seng adik, segera ia membentak lekas kemari, Moai Moai. Subeng Ciat mendengar sendiri K.W.E. yang memanggil N.Y.O. K.W.E. sebagai Toa Koko, kini didengarnya pula K.W.E. menyebut K.W.E. yang sebagai Moai Moai atau adik perempuan, seketika ia terkesiap dan ragu-ragu apakah wanita ini adalah istri atau adik Sintiau Tai Hiap. Karena itulah serangannya yang sedang dilontarkannya pada saat itu segera ditarik kembali, berbareng ia pun melompat mundur. K.W.E. sendiri tahu lawan sengaja mengalah, tapi hatinya sudah kadung mendongkol tanpa pikir pedangnya terus menasuk, seret dengan tepat dada Subeng Ciat tertusuk. Keruan Toa Tau Kui terkejut dan berseru, Hei, mengapa kau? Tapi sekali pedang K.W.E. lantas berkelebat, tahu-tahu lengan Toa Tau Kui juga terluka. Dengan pengahnya K.W.E. lantas membentak pula, Nah, rasakan lihainya nyonyamu ini. Hi, cici, ku bilang orang-orang ini adalah teman sendiri, seru K.W.E. yang pula. K.W.E. menjadi gusar dan membentak, lekas pulang bersamaku. Siapa kenal temanmu yang tidak keruan ini? Luka di dada Subeng Ciat itu ternyata tidak ringan dia terhuyung-huyung dan jatuh tersungkur. Cepat K.W.E. yang memburu ke sana dan membangunkannya sambil bertanya, Sugoko, bagaimana lukamu? Darah segera mengucur dari dada Subeng Ciat hingga baju K.W.E. yang berlepotan lekas anak darah itu merobek ujung bajunya untuk membalut luka orang. Sementara itu K.W.E. sedang mendesak pula, hayo lekas berangkat lekas setiba di rumah nanti kulaporkan kepada ayah dan ibu, mustahil kau takkan dipukul hingga kau minta-minta ampun. Dengan gusar K.W.E. yang menjawab, kau sembarangan melukai orang, akan kulaporkan juga kepada ayah dan ibu. Melihat muka K.W.E. yang merah padam dan mengembang air mata, Subeng Ciat menghiburnya dengan tertawa yang dipaksakan, jangan khawatir, nona cilik, lukaku ini takkan membuatku mati. Di samping Sukiki yang memegangi gadanya dengan napas terengah-engah, seketika ia menjadi ragu-ragu apa mesti melabrak K.W.E. atau menolong adiknya dahulu. Mendadak K.W.E. menjerit kaget, kiranya dari depan dua ekor harimau loreng telah mendekatinya secara diam-diam, segera ia hendak menyingkir ke kiri, tapi terlihat pula dua ekor singa jantan sudah mendekam di situ, waktu ia menoleh, di sebelah kanan bahkan berdiri empat ekor macan tutul. Rupanya dalam sekejap itu Su Tiong Beng Su dan memimpin kawanan binatang buas itu dan mengepung rapat K.W.E. hu. Keruan muka K.W.E. hu menjadi pucat dan hampir-hampir jatuh kelengar, syukur pada saat itu juga suara seorang di dalam hutan-hutan berseru, gote, bagaimana lukamu? Mendingan, tidak begitu para sahut Su Beng Ciat. Oh, perintah Sintia Oh Hiap agar kedua nona ini dibiarkan. Pergi saja, kata orang itu. Segera Su Kiki yang bersuit beberapa kali, kawanan binatang buas itu lantas memutar tubuh dan menghilang ke dalam semak-semak. Sub Goko, atas nama Cici Kuku minta maaf padamu, kata K.W.E. yang. Sesungguhnya luka Su Beng Ciat itu membuatnya sangat sakit, dengan meringis ia menjawab. Mengingat Sintia Oh Tai Hiap, sekalipun cicimu membunuh aku juga tidak menjadi soal. K.W.E. yang hendak bicara pula, tapi K.W.E. lantas menariknya sambil membentak, hayo pulang berbareng anak darah itu terus diseret berlari keluar hutan. Melihat kedua kakak beradik itu sudah pergi, Susi Heng Te dan gerombolan setan lantas berlari keluar untuk memeriksa keadaan Su Beng Ciat dan Toat Tau Kui, beramai-ramai mereka mencela tindakan K.W.E. yang tidak pantas itu, cuma ucapan mereka pun tidak berani kasar karena belum mengetahui ada hubungan apa antara K.W.E. dan N.I.O. ko. Dengan gemas Su Kiki yang berkata, nona cilik itu sangat baik hati, tapi kakaknya ternyata begitu galak, sudah jelas adik Ciat mengalah padanya, tapi dia malah melukainya secara keji, coba kalau tusukannya masuk sedikit lagi tentu jiwa adik Ciat sudah melayang. Marilah kita tanya kepada Sintiawong Hiap tentang asal usul perempuan itu, kata Toat Tau Kui. Di tempat penyeberangan sana berulang-ulang dia juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap Sintiawong Hiap. Pada saat itulah dari balik pohon sana muncul seorang dan berkata, syukurlah luka Su Goko tidak terlalu parah. Tindak tanduk perempuan itu memang semirono dan cerohoh, ketahuilah bahwa lenganku ini justru ditebas kutung olehnya. Melihat yang bicara itu adalah N.I.O.K.O., semua orang sama melengek dan tak dapat bicara lagi, setiap orang sama sangsi dan ingin tahu, tapi tidak berani bertanya. Begitulah K.W.E.U. telah membawa K.W.E.U. yang kembali ke tempat penyeberangan, sementara itu air sungai kuning yang membeku itu sudah cair, kakak beradik bertiga dapat menyeberang dan pulang ke Siang Yang, sepanjang jalan K.W.E.U. masih terus mengomeli K.W.E.U. yang dianggap suka berkeluyuran dengan orang-orang yang tidak keruan. Tapi K.W.E.U. yang berlagak tulis saja dan tidak menggubri somelan Sang Tachi, mengenai pertemuannya dengan N.I.O.K.O. juga sama sekali tak disinggungnya. Setiba di Sian Yang, pertama-tama K.W.E.U. lantas melapor kepada ayah bundanya bahwa K.W.E.U. yang dalam perjalanan tidak mau tunduk padanya dan banyak menimbulkan keonaran, lalu ia pun menceritakan apa yang terjadi selama K.W.E.U. yang menghilang dua hari dua malam, tentu saja ia bumbui-bumbui pula, tambahi kecap dan imbui sambel. K.W.E.U. Ching sendiri sedang pusing kepala oleh situasi militer beberapa hari terakhir ini, maka ia tambah marah demi mendengar laporan K.W.E.U. itu, segera ia bertanya, Yang Ji, benar tidak laporan Cici ini? K.W.E.U. yang mengikik tawa, katanya, Ah, Cici memang suka gegir, aku ikut seorang teman pergi melihat keramaian, kenapa sih mesti diributkan? Teman apa? Siapa namanya ta'aya K.W.E. Ching? K.W.E.U. yang melelet lidah, lalu menjawab, Ah, lupa ku tanyai namanya, cuma ku dengar orang memanggil di ati tau kui begitu. Seperti orang dari gerombolan setan sesan, tukas K.W.E. Hu. K.W.E. Ching juga dengar nama gerombolan setan sesan itu, meski tak dapat dikatakan gerombolan penjahat, tapi juga bukan kaum ksatria yang baik. Maka ia tambah marah demi mendengar anak perempuan itu bergaul dengan orang-orang macam begitu, cuma perangainya memang sabar dan pendiam, biarpun marah ia hanya mendengus geram saja dan tidak berkata lagi, sedangkan U.I.U. yang lantas mengumeli K.W.E. yang malamnya K.W.E. Ching suami-istri mengadakan perjamuan keluarga untuk menghibur pulangnya K.W.E.U. dan K.W.E. tapi sengaja tidak menyediakan tempat duduk bagi K.W.E. yang Ya Luce berusaha membujuk kedua mertuanya, tapi malah diomeli K.W.E. Ching agar sebagai kakak ipar seharusnya ikut mendidik adiknya, karena itulah terpaksa Ya Luce tak berani mengusik lagi. Kiranya K.W.E. Ching dan U.I.U. yang merasa pernah terlalu memanjakan K.W.E. sehingga banyak menimbulkan petaka, maka sekarang caranya mendidik K.W.E. yang dan K.W.E. Bohlo telah berubah sama sekali. Sejak kecil diawasi dengan keras, sifat K.W.E. Bohlo pendiam seperti seng ayah sehingga tak menjadi soal, tapi K.W.E. yang sejak kecil sudah suka berbuat hal-hal yang aneh dan sukar dijajaki jalan pikirannya, lahirnya ia menurut, tapi di dalam hati ia memberontak. Ketika ia diberitahu oleh pelayan bahwa Tuan dan Yonya mengadakan perjamuan keluarga dan Jisyo Chia, puteri kedua, sengaja tidak diundang, keruan K.W.E. yang menjadi marah, bahkan ia lantas mogok makan sekalian selama dua hari. Sampai hari ketiga, U.I.U. jadi kasihan sendiri, di luar seng suami ia membuat beberapa macam daharan lezat, disertai menghibur dan membujuk barulah anak perempuan bungsu itu mau makan dan gembira lagi. Tapi dengan demikian, maksud orang tua mendidik anaknya dengan keras kembali luntur dan sia-sia pula. Sementara itu pasukan Mongol sudah berhasil menyerbu ke negeri Tayeli di daerah Hunlam, Yeunan, sesudah menduduki kerajaan kecil selatan itu, pasukan induk beralih pula ke utara, sedangkan pasukan Mongol yang lain dari utara juga menerobos ke selatan sehingga dua induk pasukan telah bergabung hendak menggempur siang yang untuk akhirnya melalap kerajaan Song sekaligus. Waktu pasukan Mongol mulai menyerbu Tayeli, K.W.E. Ching menyebarkan Eng Hiong Tiap, kartu undangan para ksataya, agar para pahlawan berkumpul di siang yang untuk merundingkan siasat menghadapi musuh, keberangkatan K.W.E. Hau dan kedua adiknya ke utara itu adalah mengemban tugas yang diberikan seng ayah itu. Tak terduga gerak cepat pasukan Mongol ternyata luar biasa, dalam waktu singkat Tayeli sudah ditumpas, sebab itulah ketika para pahlawan mulai berkumpul di siang yang, sementara itu kekuatan pasukan Mongol juga mulai mendekati kota itu. Eng Hiong Tai Hwe atau Musyawarah Besar para pahlawan ditetapkan pada tanggal 15 bulan 10 dan direncanakan berlangsung selama 10 hari. Hari ini baru tanggal 13, jadi masih dua hari sebelum hari rapat, sementara itu para pahlawan dan ksatria dari segenap penjuru berbondong-bondong telah tiba di siang yang. K.W. E. Ching dan Ui Yong sibuk mengurusi tugas pertahanan, maka urusan menyambut tamu telah diserahkan kepada Loh Ye Uka dan Yalu Che. Di antara tamu-tamu yang sudah tiba itu ada Cucu Liu, Susui Hai Un dan Bu Sem Tong, kedua Bu Cilik bersama Yalu Yan dan Wanyan Peng juga sudah datang, begitu pula Hwi Tian Pian Hok Watin Oke. Pejabat Ketua Cho An Chin Kau waktu itu, Li Chi Siang, dengan 16 murid utama Cho An Chin Pei juga sudah tiba, begitu pula para tertua Kei Pang serta tokoh-tokoh pengemis yang berkantong 7 dan 8. Seketika kota siang yang penuh dengan jago-jago silat terkemuka. Banyak di antara tokoh-tokoh persilatan yang jarang muncul di dunia Kang Ou Kini juga hadir mengingat pertemuan siang yang sekali ini menyangkut nasib negara dan bangsa, pula mereka kagum pada budi pekerti Kwe Ecing suami istri, maka hampir semua orang yang menerima kartu undangan pasti hadir. Malam hari tanggal 13 bulan 10, Kwe Ecing suami istri mengadakan perjamuan kecil pribadi di dikediamannya. Dan mengundang Cucu Liu, Bu Sem Tong dan beberapa kenalan lama untuk beramah tamah. Loh Ye Uka juga diundang, tapi sampai malam ketua Pang Cu itu belum tampak hadir, semua mengira dia sibuk oleh pekerjaan sehingga tidak menyangka sesuatu. Pengah mereka bersukaria dan berbincang macam-macam kejadian bulim selama belasan tahun terakhir ini, Yalu C, Kwe Ehu dan anak-anak muda yang bersatu meja tersendiri juga asik bercengkerama, tiba-tiba datang seorang murid. Kwe Ebang berkantong delapan dan berbisik-bisik kepada Ui Yong. Seketik air muka Ui Yong tampak berubah dan berkata dengan suara gemetar, bisa terjadi demikian? Semua orang sama berpaling memandang nyonya rumah itu. Terdengar Ui Yong berkata pula kepada anggota Kwe Ebang itu, yang hadir di sini adalah orang kita sendiri, boleh kau bicara saja, bagaimana awal mula kejadian ini? Segera anggota Kwe Ebang itu menutur. Lewat lohor tadi, Loh Pangcu membawa tujuh murid kantong tujuh patroli ke utara kota, siapa tahu sampai malam tiba beliau belum nampak pulang, Tecu menjadi khawatir dan bersama teman dua lain terbagi dalam beberapa kelompok keluar kota untuk mencarinya, akhirnya di kelenteng Yotai Hu di kaki Gunung Hian diketemukan jenazah Loh Pangcu. Mendengar kata-kata jenazah, tanpa terasa semua orang sama menjerit kaget. Sampai di sini, suara anggota Kwe Ebang itu pun tersendat dua. Maklumlah meski ilmu silat Loh Yeuka tidak terlalu tinggi, tapi orangnya berbudi dan bijaksana sehingga mendapat dukungan luas di kalangan anggota. Murid Kek Pang tadi melanjutkan penuturannya, kedua murid tujuh kantong yang mengiringi Pangcu itu pun menggeletak di samping beliau, seorang sudah tewas yang lain belum putus napasnya sehingga sempat memberi keterangan bahwa mereka kepergok pangeran mongoi yang bernama Hotu. Pangcu yang kena sergap lebih dulu, kedua murid kantong tujuh itu bertempur mati-matian dan akhirnya juga dicelakainya. He he, jadi Hotu, Hotu demikian gumam Kwe Ecing saking menahan gusarnya, ia jadi menyesal dahulu telah memberi ampun kepada pangeran mongol itu di Conglemsan, tahu begini tentu waktu itu sudah dibinasakan. Apakah Hotu itu meninggalkan ucapan apa tanya Uiyong? Tecu tidak berani omong, kata anggota Kek Pang itu. Kenapa lidah berani omong, tukas Uiyong? Tentunya. Dia bilang supaya Kwe Ecing disuruh lekas menyerah kepada pihak mongol, kalau tidak, maka contohnya ialah Loh Ye Uka itu, begitu bukan? Hujin sungguh hebat, memang begitulah ucapan keparat Hotu itu, jawab si anggota Kek Pang. Beramai-ramai semua orang lantas pergi memeriksa jenazah Loh Ye Uka, terlihat punggungnya terkena sebatang tulang-tulang kipas buatan dari baja, tulang iganya juga patah, jelas lebih dulu Hotu menyergapnya dengan senjata rahasia, habis itu menghantamnya pula dengan tenaga dasyat hingga binasa, semua orang menjadi gusar dan berduka pula menyaksikan itu. Saat itu di siang yang berkumpul beribu-ribu anggota Kek Pang, maka suasana menjadi sedih ketika kabar tewasnya Loh Ye Uka disiarkan. Sehari-harinya Kwe Ecing sangat akrab dengan Loh Ye Uka, sering ia menyeret orang tua itu diajak ke tempat sepi seperti kelenteng Yotai Hau itu untuk minum arak sambil merecoki orang itu menceritakan kejadian-kejadian menarik di dunia Kang O, kalau sudah begitu, maka acap kali berlangsung hingga hampir sehari suntuk dan kedua orang tua dan muda itu sama-sama gembira lah. Kelenteng Yotai Hau itu tidak jauh di luar kota, ketika mendengar kawan tua itu meninggal di kelenteng itu, Kwe Ecing yang ikut berduka, segera ia membawa satu holo, buye dua, berisi arak penuh serta menjinjing sebuah keranjang sayur, seperti biasanya ia terus menuju ke kelenteng itu. Saat itu sudah hampir tengah malam, Kwe Ecing yang mengeluarkan dua pasang sumpit dari keranjangnya dan diatur secara berhadapan, dituangnya dua cawan arak pula, lalu berkata, Paman Loh, setengah bulan yang lalu kita baru saja makan minum dan mengobrol di sini, siapa duga sekarang engkau telah mengalami malapetaka, apabila arwahmu mengetahui, silakan kemari minum arak lagi bersamaku ini. Habis berkata, ia siram secawan arak itu di lantai, ia sendiri lantas menenggak habis secawan. Teringat kepada teman karib yang kini telah tiada itu, ia menjadi berduka katanya sambil mencucurkan air mata, Paman Loh, marilah kita habiskan pula secawan. Ia menyiram lagi secawan arak di lantai dan ia sendiri kembali menghabiskan secawan. Kemampuan minum arak Kwe E yang sebenarnya sedikit sekali, cuma sifatnya yang terbuka dan suka bergaul dengan orang-orang kangung, maka ia pun ikut-ikutan minum arak dan bicara seperti orang dewasa. Kini setelah menghabiskan dua cawan, mau tak mau mukanya menjadi merah, kepala rada pening. Dalam kegelapan tiba-tiba seperti ada bayangan orang berkelebat di luar pintu kelenteng sana, ia terkejut dan bergirang, disangkanya arwah Loh Yeuka benar-benar telah datang, segera ia berseru, apakah Paman Loh marilah kita minum dan mengobrol. Hatinya berdebar-debar, tapi juga sangat ingin melihat arwah halus Loh Yeuka. Tapi segera didengarnya seorang menegurnya, tengah malam buta kau men gila apa di sini ibu mencari kau, lekas pulang secepat itu pula seorang lantas menyelingap masuk, kiranya Kwe E yang sangat kecewa, katanya, aku sedang memanggil arwah Paman Loh untuk bertemu di sini, dengan gengguanmu ini mana dia mau datang lagi? Cici, silakan kau pulang dahulu, segera aku menyusul. Kembali kau mengacobelo lagi, dalam benakmu yang kecil itu selalu berpikir hal-hal yang tidak karuhan. Mana bisa arwah Loh Yeuka mau menemui kau? Biasanya dia sangat akrab denganku, apalagi sudah ku sanggupi akan memberitahukan sesuatu padanya, sudah ku janjikan akan ku beritahu pada hari ulang tahun ku. Siapa tahu, dia tidak dapat menunggu lagi, sampai di sini, anak darah itu menjadi berduka lagi. Sekejap saja kau lantas menghilang, segera ibu menduga kau datang ke sini dan ternyata tepat dugaan ibu, kata Kwe E. Hektometer, senakal duanya monyet kecil macamu ini masakah dapat mengelabungi perhitungan ibu? Kau benar-benar teramat bandel, ibu sangat marah, coba kalau hotu itu bersembunyi di sekitar sini, sedangkan tengah malam butakah sendirian berada di sini, kan sangat berbahaya? Kwe E yang menghela nafas, katanya aku terkenang kepada Paman Loh sehingga tidak memikirkan bahaya lagi, oh, cici yang baik, temanilah duduk sebentar di sini, boleh jadi arwah Paman Loh akan datang benar-benar menemui aku. Cuma engkau jangan bersuara agar tidak mengejutkan dia. Biasanya Kwe E kurang menghormati Loh Yeuka, menurut anggapannya bisanya Loh Yeuka diangkat menjadi pangcu adalah karena dukungan ibunya, maka ia pikir kalau betul arwah Loh Yeuka akan datang juga tidak perlu ditakuti, ia pun tahu tak kepala batu adiknya itu, sekali sudah menyatakan hendak menunggu di situ, maka sukarlah disuruhnya pulang begitu saja kecuali kalau ayah ibu datang sendiri dan mengomelinya. Maka ia lantas berduduk, katanya dengan gegetun, Jimuai, usiamu makin menanjak, tampaknya kau semakin kekanak-anakan. Tahun ini kau sudah 16 tahun, selang 2-3 tahun lagi juga akan punya mertua, memangnya sesudah di rumah mertua kau juga akan angin-anginan seperti ini. Memangnya apa bedanya ujar Kwe E yang? Setelah kau menikah dengan Cihu, kakak ipar, suami kakak, bukankah kau pun tetap bebas merdeka seperti waktu masih gadis? Hi, mana boleh kau membandingkan Cihumu dengan orang iain? Jawab Kwe E dengan bangga, dia adalah ksatria sejati jaman kini, pengetahuan dan pandangannya sudah tentu jauh lebih daripada orang lain, dengan sendirinya dia takkan mengekang kebebasanku. Bakat seperti Cihumu itu jasanya jarang ada bandingannya di antara jago-jago angkatan muda sekarang. Kelak kalau bakal suamimu ada setengah kepandainya saja, ku kira. Ayah ibu sudah cukup merasa puas. Mendengar ucapan Sang Tachi yang sombong itu, Kwe E yang balas mcencibir, katanya, Sudah tentu Cihumu adalah tokoh yang hebat, cuma aku tidak percaya bahwa di dunia ini tiada orang lain yang melebihi dia. Boiah lihat saja nanti kalau kau tidak percaya ujar Kwe E. Hu, aku justru mempunyai seorang kenalan yaok berpuluh kali lebih hebat daripada Cihumu, kata Kwe E yang. Keruan Kwe E hu menjadi gusar, teriaknya, siapa dia? Hayo katakan lekas. Untuk apa ku katakan? Asalkan aku sendiri tahu di dalam hati saja, kan cukup jawab Kwe E yang. Huh, apakah kau maksudkan Li Samte atau Ong Kiambu? Atau Tio Sikong Junge Kwe E hu yang disebutnya itu adalah beberapa ksatria muda yang genteng kenalan mereka. Namun Kwe E yang menggeleng, katanya, bukan, bukan. Memadai Cihu saja mereka tidak dapat, mana bisa dikatakan lebih hebat berpuluh kali daripadanya. Habis siapa Kwe E hu menegas, ya, kecuali gua kong kita, atau ayah dan ibu atau paman cucu Liu dan beberapa ksatria angkatan tua. Tidak, orang yang kemaksud itu justru lebih muda daripada Cihu, wajahnya juga lebih cakep, sedangkan ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada Cihu, hakikatnya bedanya seperti langit dan bumi, sama sekali tak dapat dibandingkan. Tanda petik, setiap kalimat diucapkan Kwe E yang, setiap kali pula disambut oleh Kwe E hu dengan menjemohkan, Cis, Cis, Cis. Tapi Kwe E yang tidak peduli, ia menyambung pula, jika kau tidak mau percaya, ia terserah padamu, pokoknya orang itu sangat baik budi, siapapun yang ada kesukaran, tak peduli kenal atau tidak selalu dia suka memberi pertolongan. Bicara sampai akhirnya, wajahnya yang cantik itu tampak memandang kesima ke depan seperti mengenangkan sesuatu yang sukar dilupakannya. Dengan gusar Kwe E hu lantas berkata, dalam benakmu yang kecil ini selalu berhayau saja. Baiklah, setelah matinya loh Ye Uka, jabatan Pangcu menjadi lowong, tadi ibu mengatakan, mumpung para pahlawan berkumpul di sini, maka kesempatan ini sebaiknya digunakan mengadakan pemilihan Pangcu. Biarlah orang banyak ikut bertanding, siapa yang berkepandaian paling tinggi, dia yang diangkat menjadi Pangcu, dengan begitu persengketaan antara Utih Pai, aliran baju kotor, dan Ceng Ih Pai, aliran baju bersih, dalam Kaipang dapat dihindarkan. Kalau orang yang kau anggap hebat itu benar-benar lihai, nah bolehkah suruh dia maju dan bertanding dengan Cihumu untuk memperebutkan kedudukan Pangcu. Hihi, belum tentu dia kepengin menjadi Pangcu kaum jembel begitu, ujar KWE yang dengan tertawa. Hektometer, kau berani meremahkan kedudukan Pangcu semprot KWE dengan marah. Dahulu kedudukan itu pernah di jabatan Jitkong, ibu kita juga pernah menjabatnya, masakah kau berani menghina anglo Kongkong dan ibu? Baik aku pernah menghina beliau dua itu, kan kau sendiri yang bilang? Kau sendiri pun tahu aku sangat akrab dengan paman loh dan bergaul baik dengan kaum jembel lain. Baiklah, bolehkah suruh pahlawanmu itu bertanding dengan Cihumu, kata KWE pula. Sementara ini para ksatria sama berkumpul di siang yang, lihat saja nanti, siapa pahlawan dan siapa kebau, sekali gebrak segera akan ketawan. Cici, bicaramu memang suka melamur tak genah, bilakah ku bilang Cihu adalah kerbau? Kalau dia kebau, bukankah engkau pun menjadi hewan? Padahal kita dilahirkan dari satu ibu, kan aku ikut kurang terhormat? KWE hu menjadi serbarunyam, ia dongkol dan geli, ia lantas berbangkit dan berkata, aku tidak ada waktu buat ribut dengan kau. Hayolah pulang, jangan-jangan nanti aku ikut didamprat. KWE yang bersifat lincah dan pintar bicara, biasanya memang suka adu mulut dengan sang taci, segera ia berolok-olok pula, ai, engkau kan nyonya muda yang sudah menikah, biasanya ayah dan ibu juga paling sayang padamu, engkau juga istri calon pangcu, siapakah gerangannya yang sudah makan hati harimau sehingga berani mendamprat mau? Mendengar adiknya menyebutnya istri calon pangcu, hati KWE hu menjadi senang, katanya, sekian banyak kaum ksatria berkumpul di sini, siapa orangnya yang tidak ingin menjadi pangcu? Cihumu juga belum tentu akan terpilih, sebaiknya kau jangan bicara muluk-muluk dahulu agar tidak ditertawakan orang. KWE yang termangu-mangu sejenak pula, dilihatnya bulan setengah bulat itu menghiasi cakrawala yang kelam, suasana sunyi sepi, katanya kemudian dengan gegetun, tampaknya arwah paman loh takkan datang, Cici, mengapa begini cepat mengangkat pangcu? Pengganti paman loh kan dapat ditunda sementara waktu agar kita dapat lebih lama mengenangkan jasa beliau. Kembali kau bicara seperti anak kecil, ujar KWE hu ke pang adalah organisasi terbesar di dunia kangu, naga tanpa kepala, mana boleh jadi? Ibu bilang kapan akan diadakan pemilihan pangcutannya KWE hu. Tanggal 15 adalah hari pembukaan Eng Hiong Tai Hwe dengan acara utama bagaimana menghimpun para pahlawan dari segenap penjuru untuk bersama-sama melawan Mongol. Musyawarah itu bisa berlangsung hingga 5-6 hari atau bisa juga 8-9 hari. Jadi pemilihan ketua kei pang itu kukira baru dapat diselenggarakan pada tanggal 23 atau 24 nanti. Ah KWE yang bersuara tertahan ada apa tanya KWE hu. Tidak apa-apa, jawab KWE yang, soalnya tanggal 24 adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ku, karena kesibukan kalian dalam pemilihan pangcu itu, tentunya ibu menjadi tidak sempat merayakan hari ulang tahun ku nanti. Hahaha KWE hu bergelak tertawa, cuma hari ulang tahun anak darah seperti kau ini memangnya begitu penting? Mana boleh kau anggap urusan penting pemilihan pangcu itu justru mengganggu hari ulang tahun lu? Haha, kalau didengar orang bisa jadi gigi orang akan rontok menertawakanmu, A.I., mungkin di dunia ini hanya kau saja yang selalu ingat kepada urusan tetek bengek begitu? Dengan muka merah padam KWE yang menjawab, umpama ayah tidak ingat ibu pasti ingat kau bilang urusan tetek bengek, aku justru bilang ini urusan penting, sekali ini ulang tahun ku genap berusia 16 kau tahu tidak? KWE hu tambah geli dan beroi ok 2, Ya, ya, pada hari itu nanti, berpuluh ksatria dan pahlawan yang berada di siang yang ini akan hadir memberi selamat kepada KWE Jisocya kita, setiap orang akan menyumbangkan kado padamu, sebab tahun ini KWE Jisocya kita genap berusia 16 dan bukan lagi anak darah melainkan sudah nona besar, hahaha Orang lain mungkin takkan ambil pusing, tapi paling sedikit ada seorang pahlawan besar pasti ingat kepada hari ulang tahun ku, dia sudah berjanji akan datang menemui aku, kata KWE yang dengan rasa bangga. Ah, pahlawan besar apakah? Ya, tahulah aku, tentu pahlawan yang jauh lebih hebat daripada cihumu itu, ujar KWE hu. Lengen ku katakan padamu, pertama, di dunia ini hakikatnya tiada tokoh nomor satu begituan, hanya benakmu sendiri yang berhayal seperti itu. Kedua, seumpama ada orang begitu, betapa banyak urusan penting yang harus dilakukannya, mana dia mau datang memberi selamat kepada anak darah seperti kau ini. Kecuali dia juga menghadiri Eng Hyong Tai HWE, kalau tidak masakah dia datang ke siang yang ini. Hampir-hampir menangis KWE yang oleh holok-holok Seng Tachi, sambil banting dua kaki ia berseru, dia sudah berjanji padaku, dia sudah berjanji. Dia takkan menghadiri Eng Hyong Tai HWE dan juga tak ikut berebut pangcu segala. Dia bukan Eng Hyong, dengan sendirinya ayah takkan mengirim Eng Hyong tiap padanya, kata KWE hu. Sekalipun dia ingin menghadiri pertemuan besar ini, kukira juga belum memenuhi syarat. KWE yang mengusap air matanya dengan sapu tangan kecil, katanya, jika begitu aku pun takkan hadir pada pertemuan kalian itu, masa bodoh kalian hendak mengangkat pangcu segala, betapapun ramainya juga aku takkan meihatnya. Aduh, jika KWE Jisyo Chia kita tidak hadir, lalu bagaimana jadinya Eng Hyong Tai HWE itu nanti demikian KWE hu berolok-olok pula. Yang terpilih menjadi pangcu nanti juga kurang gemilang, mana boleh kau tidak hadir. Sambil menutupi kedua telinganya KWE yang terus berlari keluar kelenteng, tapi mendadak bayangan berkelebar tahu-tahu di ambang pintu kelentet, telah berdiri seorang dan mengalang jalan keluarnya, keruan KWE yang kaget, cepat ia melompat mundur sehingga tidak bertuburkan dengan pengadangnya itu. Di bawah cahaya bulan tertampak perawakan orang itu sangat jangkung, mukanya hitam, anehnya tubuh bagian atas ternyata sangat cekak, hanya bagian pinggang ke bawah yang teramat panjang. Setelah diawasi lebih teliti baru tahu jelas, rupanya kedua kaki orang itu buntung, kedua ketiaknya disanggah dengan sepasang tongkat yang panjangnya hampir 2 meter, karena itulah lengan celananya menjadi beser goyang gontai di bagian bawah, orang pendek memakai egrang sehingga menjadi orang jangkung. Hi, kau, Nimo Sing seru KWE hu terkejut. Kiranya orang ini memang betul Nimo Sing adanya. Sekali ini Raja Mongol memimpin sendiri pasukannya ke selatan, maka segenap jago silat benua barat dan Mongol telah dikerahkan, setiap orang sama berharap dapat memamerkan kemahirannya dalam pertempuran nanti untuk mendapatkan pahala dan kedudukan. Meski kedua kaki Nimo Sing sudah buntung, tapi ilmu silatnya belum punah, selama gembleng belasan tahun itu, sepasang tongkat penyanggah tubuhnya itu dapat dimainkan terlebih lihai daripada sebelum buntung kakinya. Sementara ini pasukan Mongol masih ratusan li di utara siang yang, tapi para pengintai yang terdiri dari jago-jago silat pilihan seperti Nimo Sing dan lain-lain sudah tiba lebih dulu di sekitar Siang Jang. Malam ini maksudnya hendak menginap di kelentong Yotai Hu ini tak terduga didengarnya percakapan Kwe Ho berdua, keruan ia menjadi kegirangan, ia tahu berhasilnya siang yang dipertahankan sekian lama oleh kerajaan Song adalah berkat perjuangan Kwe Ching, kalau sekarang kedua putri kesayangannya ini ditawan, andaikan tak dapat memaksa Kwe Ching menyerah, sedikitnya juga dapat mengacaukan semangatnya dan sungguh suatu jasa besar baginya bila dilaporkan kepada Raja Mongol. Karena itulah ia lantas menjawab, Eh, Nona Kwe, sungguh bagus daya ingatanmu, ternyata kau tidak pangling padaku, baiklah, supaya tidak membuat susah kedua pihak, silakan kalian ikut padaku saja. Gusar dan khawatir pula Kwe Hu, ia tahu ilmu silat orang Hindu ini sangat lihai, sekalipun dirinya kakak beradik maju sekaligus juga bukan tandingannya. Tanpa terasa ia melotot gusar pada Kwe Yang, pikirnya, semua ini gara-garamu, coba kera bagaimana harus menghadapi bahaya di depan Matthew sekarang? Sebaliknya Kwe yang telah berkata pada Nimo Sing, Eh, kenapa kedua kakimu itu begitu aneh? Sebelum buntung dahulu apakah juga sepanjang itu? Nimo Sing hanya mendengus saja dan tidak menggubrisnya, tapi lantas berkata pula kepada Kwe Hu, kalian berjalan di depan, jangan sekali-sekali timbul pikiran hendak melarikan diri, nyata dia telah anggap kakak beradik itu sebagai tawanannya yang sudah berada dalam genggamannya. Kwe Yang lantas berkata pula, Hi, kera bicaramu ini sungguh aneh, tengah malam butakah suruh kami kakak beradik pergi kemana? Jangan banyak bicara, lekas ikut pergi bentak Nimo Sing, ia khawatir kedatangan musuh yang kini banyak berkumpul siang-yang dan usahanya ini mungkin bisa gagal, maka ingin lekas-lekas pergi. Jimo Ai, si cebol ini adalah jagoan pihak Mongol, kepandainya cukup lihai, marilah kita mengerubutnya dari kanan dan kiri, bisik Kwe Hu kepada adiknya. Habis berkata, seret, segera ia melolos pedang terus menusuk ke pinggang musuh. Kwe Yang tidak membawa senjata, ia lihat Nimo Sing tidak mempunyai kaki, bisanya berdiri adalah berkat tongkatnya saja, sekarang Sang Tachi menyerangnya, apakah dia bisa menangkisnya? Dasar hati Kwe Yang memang welas asih, maka ia berbalik berseru, Hi, Cici, orang ini harus dikasihani jangan dilukai titik. Tak terduga, belum lenyap suaranya, mendadak Nimo Sing menyanggah tubuhnya dengan tongkat kiri, tongkat kanan terus menyebet, terang tongkat membentur pedang Kwe Hu dan memercikan lelatu api dalam kegelapan, pedang Kwe Hu hampir saja terlepas dan cekalan. Seketika Kwe Hu merasa tangannya kesemutan dan dada sakit cepat ia menggeser ke samping dan menyerang pula, ia mainkan Wat Li Kiam Hoat dan menempurni Nimo Sing dengan sengit. Wat Li Kiam Hoat atau ilmu pedang gadis cantik diajarkan Kwe Eching kepada puterinya ini untuk mengenang salah seorang gurunya dari Kang Lamjit Kho Ai, yaitu Hon Xia Oeng yang tewas secara mengenaskan di Mongol. Ilmu pedang ini mengutamakan kelincahan dan kegesitan, akan tetapi karena terbatas oleh tenaga, betapapun Kwe Hu memang bukan tandingan Nimo Sing. Melihat Karen Nimo Sing menggunakan kedua tongkatnya dengan bergantian, yang satu digunakan menyanggat tubuh, yang lain lantas digunakan menyerang, gerak-geriknya cepat dan gesit tiada ubahnya seperti orang yang berkaki, apalagi kedua tongkatnya itu sangat panjang, dari atas menggempur ke bawah, daya serangannya menjadi lebih hebat, jelas Seng Tachi tidak sanggup melawannya, baru sekarang Kwe yang merasa khawatir. Sesungguhnya kepandaian Nimo Sing memang jauh lebih tinggi daripada Kwe Hu, hanya kepandaian Nona itu adalah ajaran Kwe Ching dan Ui Yong yang lihai, maka dapatlah Kwe Hu bertahan sekian lama, tapi dirasakannya tekanan tongkat musuh semakin berat sehingga sukar ditangkis lagi. Nampak kakaknya terdesak, tanpa pikir lagi Kwe yang lantas menubruk maju dengan bertangan kosong. Kena mendadak Nimo SMGH berteriak tongkat kiri menutup lantai, tubuhnya mengapung ke atas, kedua tongkat digunakan sekaligus untuk menyerang, tongkat yang satu kena menutup bahu kiri Kwe yang, tongkat lain tepat menutup hiatu di dada Kwe Hu. Kwe yang tergeliat sempoyongan dan mundur beberapa tindak sedangkan Kwe Hu cukup berat ditutup oleh tongkat lawan, ia tidak tahan dan beluk, jatuh terduduk. Gesit luar biasa Nimo Shing, cepat lagi keji, begitu tongkatnya menutup pelahan, segera ia mendesak maju ke depan Kwe Hu sambil menjengek, nah, sudah ku katakan ikut saja padaku. Di luar dugaannya, mendadak Kwe Hu sambil berseru, Ji Mo Ai, lekas lari ke belakang. Nimo Shing terkejut, sudah jelas siatu di dada Kwe Hu kena ditutupnya dengan ujung tongkat, mengapa Nona itu masih dapat bergerak dengan bebas ya tidak tahu bahwa Kwe Hu memakai baju wasiat berduri landak, nuwi wikah, pemberian Shing Ibu, disangkanya keluarga Kwe punya ilmu kekebalan yang tidak mampu ditutup dan tidak mempandilukai. padahal setelah terkena tutupan tongkat tadi, meski tidak beralangan apa-apa, namun rasa sakitnya juga tidak kepalang, dan kurang leluasa lagi buat bergerak. Tapi Kwe yang lantas memainkan ilmu pukulan Lok Eng Chi yang hoat dan melindungi di belakang Sang Tachi sambil berseru, Cici, engkau saja lari lebih dulu. Namun sebelum mereka angkat kaki, tahu-tahu Nimo Shing melayang lewat di atas mereka dan mengadang di depan Kwe Hu sambil mementak jangan bergerak. Kwe yang menjadi gusar dan mendam perat, tadinya kau harus dikasihani tak taunya kau begini jahat. Haha Nimo Shing bergelap tertawa. Anak darah, rupanya kau belum kenal kelihayan kakek sebelum tahu rasa. Habis ini, kedua tongkatnya bergantian melangkah maju sehingga menerbitkan suara tok-tok-tok yang keras, dengan muka menyeringai selangkah demi selangkah ia mendesak maju. Keruan Kwe Hu dan Kwe yang melangkah mundur dengan ketakutan. Selama hidup Kwe yang belum pernah melihat wajah orang sebengis ini, dilihatnya kedua metu Nimo Shing melotot, mukanya beringas dan muiutnya menyeringai iblis, tampak pula taringnya yang runcing putih, seakan-akan Dracula yang akan menerkam dan menggigit lehernya, saking takutnya ia menjerit ngeri. Pada saat itulah tiba-tiba Kwe yang mendengar suara halus berkata di belakangnya, jangan takut, serang dia dengan M.G, senjata rahasia. Dalam keadaan gawat begitu, tak berpikir lagi oleh Kwe yang siapa yang bicara itu, segera ia merabah bajunya, tapi lantas disadarinya dia tidak membawa senjata apapun juga, katanya dengan cemas, aku tidak membawa M.G. Sementara itu Nimo Shing telah mendesak maju Yagi, ia menjadi bingung dan terpaksa kedua tangannya disodorkan ke depan dengan gaya membela diri. Tak terduga baru saja tangannya menjulur ke depan, sekonyong-konyong dari belakang seakan-akan ditiup serangkum angin, lengannya terasa tergetar pelahan, sepasang gelang untiran emas yang dipakainya itu tahu-tahu terlepas dari pergelangan tangannya dan melayang ke depan. Tering-tering, sepasang gelang emas itu membentur kedua tangan Nimo Shing. Tampaknya benturan itu sangat pelahan, tapi entah mengapa, Nimo Shing ternyata tidak sanggup memegangi lagi kedua tongkatnya dan mendadak ia terlempar keras ke belakang, belang-belang dua kali kedua tongkat membentur dinding dan membuat debu pasir sama rontok. Karena tongkat penyangganya terlepas dari cekalan, tubuh Nimo Shing lantas jatuh, tapi si cebol ini memang lihai juga, baru punggungnya menempel lantai, sekali melejit, tahu-tahu ia meloncat lagi ke atas, sepuluh jarinya yang berkuku panjang tajam itu terus menubruk ke arah KWE yang dalam kagetnya tanpa pikir KWE yang cabut tusuk kundai kemalah hijau yang dipakainya itu terus disambitkan ke depan, terasa angin meniup pula lari belakangnya, tusuk kundai itu disurung cepat ke depan. Melihat samberan tusuk kundai itu sangat aneh, cepat kedua telapak tangan Nimo Shing memapak ke depan, tapi terdengarlah dia bersuara tertahan, lalu jatuh terdukuk pula dan tidak bergerak lagi. Khuatir musulmen akal licik, cepat KWE yang melompat ke samping KWE dan berseru dengan suara gemetar, cici, lelekas lari. Tapi mereka melihat Nimo Shing tetap diam saja tanpa bergerak sedikitpun ditunggu lagi sejenak juga tetap begitu, KWE menjadi berani katanya, apakah dia kena penyakit angin duduk dan mati mendadak? Segera ia membentak Nimo Shing, kau men gila apa? KWE pikir musuh sudah kehilangan tongkat dan tidak leluasa bergerak, tentunya tidak perlu ditakuti lagi, dengan pedang terhunus ia lantas mendekatinya. Dilihatnya kedua Matun Tmo Shing mendelik dengan penuh rasa ketakutan, mulut ternganga lebar ternyata sudah mati sejak tadi. Kejut, heran dan kirang pula KWE hu, cepat ia menyulut lilin pada altar sembahyangan, belum lagi ia sempat memeriksa lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak di luar kelenteng. Humoai jimoai, apakah kalian berada di dalam kelenteng? Nyata itulah suaranya Yalu C. Dengan girang KWE hu lantas menjawab, lekas kemari, kakak C, sungguh kejadian sangat aneh. Sejenak kemudian Yalu C berlari masuk dengan dua anggota Kepang berkantong 6, ia pun terkejut melihat Nimo Shing tewas menggeletak di situ, ia tahu ilmu silat Nimo Shing sangat tinggi, sekalipun dirinya juga bukan tandingannya, tapi kini jagoan Hindu itu ternyata bisa dibunuh oleh istrinya, sungguh sangat di luar dugaan. Segera ia mengambil tempat lilin dari tangan KWE hu dan mendekati Nimo Shing, setelah diperiksanya, ia tambah keheranan ternyata kedua telapak tangan Nimo Shing sama berlubang, sebuah tusuk kundai kemala hijau tepat menancap pada sinting hiat di batok kepalanya. Padahal tusuk kundai kemala itu sangat mudah patah, namun dapat menembus telapak tangan seorang jago silat kenamaan dan dan sekaligus membinasakannya maka betapa lihai kepandaian pemakai tusuk kundai ini sungguh sukar diukur dan dibayangkan. Yalu C lantas berpaling dan tanya KWE hu, apakah gua kong datang kes ini? Lekas pertemukan aku dengan beliau. KWE hu menjadi heran, jawabnya, siapa yang bilang gua kong datang kes ini? Bukan gua kong ya lu C menegas, mendadak ia menjadi girang dan menambahkan aha, jika begitu guruku yang datang. Lalu ia memandang sekeliling situ, namun tidak dilihatnya sesuatu jejak ciu pek tong, gurunya itu jenaka dan suka bergurau bisa jadi sengaja semunyi untuk membuatnya kaget, cepat ia berlari keluar ke lenteng dan melompat ke huungan untuk memeriksa sekitar, namun tiada sesuatu pun yang ditemukannya, terpaksa ia melompat turun kembali. Hi, apa-apaan kau bilang gua kong dan suhu segala tegur KWE hu dengan bingung. Ya lu C lantas bertanya kera bagaimana mereka kepergok nimosing dan mengapa orang itu bisa tewas begitu saja? KWE hu lantas menceritakan apa yang terjadi tadi, tentang tusuk kundai adiknya itu dapat menancap mat ini mosing, ia sendiri pun tidak dapat menjelaskan. Di belakang jimo ai pasti ada seorang kosen yang membantu secara diam-diam, ujar ya lu C. Kukira orang yang memiliki kepandayan setinggi ini jaman kini selain ayah mertua hanyalah gua kong kita Witocu, guruku, Iteng Taishu serta Kim Lun Hoatong saja berlima. Kim Lun Hoatong adalah kok sumongol, tentunya dia takkan membunuh kawan sendiri, sedangkan Iteng Taishu tidak sembarangan mau melanggar pantangan membunuh, maka kukira kalau bukan gua kong tentulah guruku, jimo ai, coba jelaskan, siapakah gerangan orang yang membantumu itu. Kelika menyambitkan tusuk kundainya tadi dan membinasakan nimosing, KWE yang segera menoleh dan tidak melihat bayangan seorang pun, maka diam-diam ia meresapi ucapan jangan takut, serang dia dengan M.G, Ia merasa suara itu sudah dikenalnya, ia menjadi sangsi apakah N.I.O. kok adanya? Maka waktu ditanya Yalu C, seketika ia tak dapat menjawab karena dia masih kesima merenungkan suara itu. Hi, kenapa kau, jimo ai seru KWE sambil menarik lengan adiknya, ia khawatir jangan-jangan adiknya itu menjadi iinglung karena kejadian yang menakutkan tadi. Tiba-tiba air muka KWE yang berubah menjadi merah dan menjawab, Oh, tidak apa-apa. Cihu bertanya padamu siapa yang membantu tadi, kau dengar tidak kata KWE dengan mendongkol. Oh, siapakah yang membantuku membinasakan orang jahat ini? Ah, sudah tentu dia. Kecuali dia siapa lagi yang memiliki kepandayan setinggi ini kata KWE yang. Dia? Dia siapa KWE menegas? Apakah pahlawan besar yang kau katakan itu? Oh, tidak, tidak. Kumaksudkan arwah halus Pamanloh, jawab KWE yang cepat. Cis semprot KWE sambil mengipatkan tangan adiknya itu. Memangnya apakah kau melihat sesuatu bayangan orang kata KWE yang pula, pastilah Pamanloh yang melindungi aku secara diam-diam. Kau tahu, semasa hidupnya Pamanloh sangat karib denganku. Sudah tentu KWE menyangsikan cerita KWE yang itu, namun memang nyata tadi dirinya tidak melihat sesuatu bayangan orang dan tahu-tahu Nimo Sing sudah mati. Sementara itu Yalu Che sedang memeriksa kedua tongkat Nimo Sing, katanya dengan gegetun, kepandayan sehebat ini, sungguh sangat mengagumkan. Waktu KWE dan KWE yang ikut meneliti, tertampak setiap tongkat itu terbingkai sebuah gelang emas untiran. Padahal gelang itu cuma terbuat dari untiran emas yang halus, tapi orang dapat mendorongnya dengan tenaga dalam yang dasyat dan mementur jatuh kedua tongkat Nimo Sing, pantas iah kalau Yalu Che merasa gegetun dan kagum tidak kepalang. Marilah kita perlihatkan pada ibu, siapakah sebenarnya orang yang membantu Jimo Ai secara diam-diam itu, tentu ibu mengenalnya, ujar KWE. Nimo Sing dan sepasang tongkatnya segera dibawa kedua anak murid Kek Pang dan ikut Yalu Che pulang ke kota. Ketika KWE Ching dan Wiyong mendengar cerita KWE dan membayangkan betapa berbahaya kejadian itu, mau tak mau KWE Ching terperanjat. Semula KWE yang menyangka keonaran yang diterbitkannya ini pasti akan mendapat persen damperatan, tapi KWE Ching justeru gembira oleh keberanian dan tinggi budi putri kecil yang menurunkan gaya seng ayah itu, ia tidak mendamperat, malah menghiburnya. Begitu pula demi nampak seng suami tidak gusar, maka Uiyong segera saja merangkul putri kecil itu dengan penuh sayangnya. Tapi kemudian setelah dilihatnya mayat Nimo Sing serta keadaan kedua tongkatnya, Uiyong termenung-menung, kemudian ia baru tanya KWE Ching, Ching Toko, siapakah orangnya menurut mau? Tenaga dalam merangkul ini mengutamakan keras dan kuat, setauku, selamanya hanya ada dua orang sahut KWE Ching. Ya, tapi guru berbudi kita Ang Jit Kong sudah lama wafat, pula bukankah sendiri, ujar Uiyong. Ia coba menanya lebih jelas tentang kejadian di kelenteng itu, namun tetap tak bisa diterkanya. Sesudah KWE dan KWE yang kembali ke kamar masing-masing, segera Uiyong berkata lagi pada seng suami, Ching Koko, kau tahu tidak putri kedua kita ada apa-apa yang membohongi kita? Membohong. Membohong apa tanya KWE Ching heran? Nyata wataknya sangat sederhana dan jujur, maka tidak pernah ia mencurigai orang lain. Sejak kembalinya dari utara mengantar kartu undangan, demikian tutur Uiyong, seorang diri ia selalu termenung-menung, kira bicaranya malam ini juga sangat aneh. Ia terkejut, sudah tentu pikirannya tidak tenang, ujar KWE Ching. Bukan, bukan, sahutu Iiyong, lah sebentar malu-malu kucing, lain saat tersenyum kecil, itu sekali-sekali bukan karena terkejut. Titik tapi, dalam hatinya justru merasa senang tak terkatakan. Anak kecil mendadak mendapat bantuan orang koson, sudah tentu akan terkejut serta kegirangan, apapun tak perlu dibuat heran, kata KWE Ching Iyagi. Uiyong tersenyum, ia tidak buka suara pula, tapi dalam hati ia berkata, perasaan anak perempuan yang dirundung asmara, waktu mudamu saja kau tak paham, sampai tua juga kau tetap tak mengerti. Karena itu, lalu ia pun belokan pokok percakapan mereka tentang siasat dua yang harus digunakan, untuk menghadapi musuh serta acara kerek penyambutan tamu dalam perjamuan ksatria besok. Habis itu masing-masing pun pergilah mengasuh. Tapi di atas ranjang Uiyong Sukarpulas, sebentar dua ia terbayang oleh sikap putri kecil yang aneh itu, pikirnya, pada waktu anak perempuan ini baru lahir lantas mengalami kesukaran, selama ini aku selalu berkhawatir hidupnya akan banyak terjadi alangan, tapi syukurlah selama 16 tahun ini telah dilewatkan dengan selamat. Apakah mungkin sekarang inilah bakal terjadi sesuatu atas dirinya? Apabila teringat olehnya musuh sudah dekat, malah petaka yang akan datang bakal dihadapi oleh setiap penduduk kota, jika sebelumnya bisa diketahui, sedikit apa-apa yang bakal terjadi juga ada gunanya untuk berjaga dua. Namun tabiat putri kecil ini sangat aneh, apa yang tak ingin dikatakannya tetap tak dikatakan, betapapun orang tua membujuk dan mendam peratnya, ia tetap bungkam dalam seribut basa, dalam keadaan begitu orang tua jadi kewalahan. Begitu ia makin dipikir perasaan Uiyong semakin tak enak, diam-diam ia berbangkit dan menuju ke pintu kota, ia suruh penjaga benteng membukakan pintu terus menuju ke Kelcmeng Yotaihou di barat kota. Tatkala itu sudah jauh lewat tengah malam, bintang guram dan rembulan suram. Uiyong keluarkan ilmu entengi tubuhnya yang tinggi berlari ke sana. Ketika dekat Kelenteng Yotaihou itu, tiba-tiba terdengar di belakang Tugu Tui Luipi ada suara percakapan orang, lekas-lekas Uiyong mendekam ke tanah dan merunduk maju pelahan, setelah beberapa tombak dari Tugu itu, ia mengumpet di belakang pohon besar. Terdengar seorang berkata, Santo Ako, Ingkong, Cuan Penolong, suruh kita menanti di belakang Tui Luipi, Tugu mencucurkan air mata ini. Sebab apakah Tugu ini diberi nama yang begini menyedihkan, bukankah ini alamat jelek? Ingkong agaknya selalu hidup kurang senang, oleh sebab itu bila mendengar nama-nama tentang Tui Luipi, mengucurkan air mata, Yeu Jiu, bersedih, dan lain-lain yang menyedihkan lantas mudah teringat akan nasibnya, demikian sahut orang Shisan itu. Ah, orang berkepandaian tinggi seperti Ingkong, seharusnya tiada urusan sulit baginya, ujar orang yang duluan, tapi kulihat wajahnya senantiasa bermuram durja. Tui Luipi ini mungkin sekali dia sendiri yang menamakannya. Itulah bukan, sahut orang Shisan, aku pernah mendengar cerita kuno bahwa kelenteng Yota Ibu ini didirikan orang di kaki bukit Hian, ini untuk memperingat seorang menteri bernama Yoko yang sangat cinta pada rakyat di daerah sekitar sini, maka telah didirikan pilar, atau Tugu, sebagai tanda jasanya. Rakyat yang melihat pilar ini lantas ingat pada kebaikannya dan saking terharu banyak yang menangis, sebab itu pilar ini disebut Tui Luipi, Tugu mencucurkan air mata, tanlak T, hidup manusia kalau bisa seperti Yota Ihu ini barulah boleh dikata seorang laki-laki sejati. Nkong selamanya membela keadilan di Kangou hingga banyak dipuji orang, bila ia menjadi pembesar negeri di Siang Yang, boleh jadi namanya akan lebih cemerlang daripada Yota Ihu-nya orang Shitao. Benar, sahut si orang Shisu, malahan Kwe-etai Hiyap yang namanya terkenal di seluruh jagad memiliki kebaikan yang meliputi apa yang dipunya Yota Ihu dan Nkong kita. Mendengar kedua orang itu memuji suaminya, sudah tentu diam-diam Ui Yong senang, tapi ia lantai berpikir juga, siapakah gerangannya Nkong, cuan penolong, yang mereka maksudkan itu? Apakah mungkin orang yang diam-diam menolong Yang Ji itu? Sementara itu terdengar si orang Shisan berkata pula, kita berdua dahulu bermusuhan dengan Nkong, tapi kemudian jiwa kita malah dia yang menolong. Caranya menghadapi musuh seperti kawan sendiri sungguh boleh dikata melebih Yoko, Yota Ihu. Menurut cerita kuno, di jaman Semkok waktu itu, Yoko menjaga siang-yang dan bertempur melawan Panglima Tenggau yang bernama Liok Gong, sewaktu Yoko menyerbu daerah Tenggau, waktu perlu memotong tanaman rakyat untuk kerangsum pasukannya, ia berkeras mengganti kerugian penduduk setempat. Waktu Liok Gong sakit, ia malah mengirim obat untuknya dan Liok Gong pun sama sekali tidak curiga terus minumnya, sesudah minum obat itu ternyata lantas semibuh sakitnya. Begitulah betapa tinggi martabat Yoko sebagai manusia, sampai musuh sekalipun sangat menghormati dan segan padanya. Sewaktu Yoko meninggal, perwira dan tentara Tenggau yang menjadi musuhnya juga ikut menangis sedih, caranya menaklukan hati manusia berdasarkan kebajikan itulah baru benar-benar disebut Tenghiong, pahlawan sejati. Hi, San Samko, tiba-tiba si orang shitan berseru, kau sebut-sebut Yoko, bukankah nama ini sama suaranya dengan nama inkong kita? S-S-S-S-T, diam, ada orang datang mendadak orang shisan itu mendesis. U-I-Yong terkejut, benar segera terdengar dari bawah bukit ada suara orang berlari mendatangi dalam hati ia pun berpikir, nama yang sama suaranya dengan Yoko, apakah mungkin adalah yang Yoko? Ah, tidak, tidak mungkin, sungguhpun, ilmu silat koji banyak maju juga tak nanti meningkat sampai tarap yang susah diukur itu. Selang tak lama, orang yang datang itu tepuk-tepuk tangan tiga kali, lantas orang shisan itu membalas tepuk tangan, orang yang datang itu mendekati Tugu Tuilwipi, lalu katanya, San dan Tan berdua saudara, inkong suruh kalian tak usah menunggunya lagi, tapi di sini ada dua kartu nama inkong agar kalian berdua lekas mengirimkannya. San Samte mengirimkan kartu ini kepada Teologun Su Di Sin Yang, Ho Yam, sedang Tan Lak Teh hendaklah mengirimkan kartu yang ini kepada Lyong Ah Tauto Di Oh Ah San. Katakanlah pada mereka bahwa mereka berdua diminta berkumpul di sini dalam waktu sepuluh hari. Maka terdengarlah orang shisan dan Tan itu menyahut dengan hormat dan menerima kartu undangan itu. Percakapan orang-orang itu membuat Uiyong semakin heran dan terkejut. Kiranya Teologun Su atau si guru silap tua So Teo yang disebut itu adalah keturunan lurus dari Kerajaan Song, ilmu pukulan 32 jurus Tiang Kun dan 18 jurus permainan Toyanya sangatlah terkenal. Sedang Lyong Ah Tauto atau si paderi berambut bisu dan tuli dari Oh Ah San adalah jago silap pendaman yang sangat tersohor di daerah Oh Lam. Cuma sejak kecilnya bisu dan tuli, meski ilmu silapnya sangat tinggi, namun selamanya tiada hubungan dengan orang luar. Karena adanya Eng Hyong Tai Hwe atau Perjamuan Besar Kaum Ksatia, Kwe E Ching dan Uiyong Tau kedua orang itu suka menyepi dan pasti tidak suka tampil ke dunia ramai, tapi untuk menghormati nama mereka, toh kartu undangan tetap dikirim, namun betul juga, kedua orang itu membalas dengan surat, dengan alasan halus mereka menolak untuk hadir. Tapi kini lengkong yang disebut itu apakah benar-benar begitu hebat hingga melulu berdasarkan secara kartu namanya lantas kedua tokoh terpendam itu sudi datang dalam waktu 10 hari yang ditentukan? Demikian Uiyong berpikir penuh tanda tanya. Tapi bila ia pikir pula, tiba-tiba ia menjadi khawatir. Besok Perjamuan Besar Kaum Ksatia sudah akan dibuka, kini ada seorang sedang mengumpulkan tokoh-tokoh Kang Ngong ternama Kesiang Yang, apakah tujuannya jangan-jangan hendak membantu pihak Mongol? Namun bila mengingat watak Teolog Kunsu dan Liyong Ah Tauto yang khas, agaknya bukanlah sebangsa manusia hianat. Pula Nkong yang disebut itu bila benar orang yang membantu Yang Ji membunuh Nimo Sing itu, maka jelas pula orang itu adalah kawan pihak sendiri. Begitulah selagi Uiyong mengasah otak sendiri, sementara itu terdengar ketiga orang tadi sedang bisik-bisik pula sebentar, namun jaraknya sudah jauh, maka tak terdengar jelas, hanya sayup-sayup terdengar si orang shitan itu bilang. Selamanya Nkong tak memberi tugas pada kita, sekali ini kita harus melakukannya dengan baik, kita harus menaikkan. Pamornya, kado kita esok kata-kata lain tak yang jelas. Baiklah, sekarang juga kita berangkat, kau jangan khawatir, rencana Nkong pasti takkan kepiran, demikian lantas terdengar si orang shisan mengiakan. Habis itu, ketiga orang lantas turun bukit dengan cepat. Sesudah orang pergi jauh, Uiyong masuk ke lenteng itu dan memeriksanya, tapi tiada sesuatu tanda-tanda aneh yang dilihatnya. Bangunan ke lenteng itu sangat megah dan kuat tapi karena pasukan musuh telah mendekat, maka penghuninya sudah lama lari ke kota hingga tiada seorang pula. Sungguh pun Uiyong orang pintar, tapi seketika juga bingung oleh orang yang disebut Nkong atau Tuan Penolong itu, ia pun tak ingin mengeperak rumput mengejutkan ular dengan menangkap ketiga orang itu untuk ditanyai, maka sampai Fajar meningsing, barulah ia kembali ke kota. Ketika sampai di simpang jalan dekat pintu barat kota, tiba-tiba dilihatnya ada dua penunggang kuda secepat terbang menyerempet lewat, cepat Uiyong menyingkir ke pinggir jalan. Waktu diawasinya, ternyata kedua penunggang itu adalah laki-laki kekar semua. Setiba di samping jalan itu, seorang memutar kuda ke barat laut dan yang lain membalik ke barat daya. Ketika hendak berpisah, terdengar seorang di antaranya berseru, lensat, jangan lupa bilang pada Tioto Agocu bahwa dalang, pesinden dan penabuhnya harus dia sendiri yang membawanya dan pula jangan lupa membawa tukang pembuat bunga api. Ah, tak perlu kau mengingatkan aku terus-menerus, kau sendiri disuruh pergi memanggil tukang isak yang kesohor itu, jika terlambat sehari, kawakan dia meli orang banyak, sahut kawannya itu. Habis itu, cepat sekali kedua orang itu lantas berpisah. Perlahan Uiyong masuk ke kota dalam hati ia tambah heran, nama Tioto Agocu, sis lendang besar si Tio, sudah dikenalnya sebagai seorang berpengaruh di Hanggau, masakah ada seorang secara begitu mudah bisa memanggilnya datang, apakah ini juga suruh Hanggong yang disebut itu. Mereka main secara besar-besaran, sebenarnya apakah maksudnya? Begitu ia penuh tanda tanya dalam hati Uiyong. Mendadak hatinya terkesiap, katanya, ya, ya, sekarang taulah aku, pasti inilah sebabnya. Cepat ia kembali ke rumah serta menanyai seng suami, Cingkoko, apakah tamu undangan kita ada yang ketinggalan dikirim kartu? Ketinggalan mengirimkan undangan tanya KW Ecing heran tapi kita sudah memeriksanya beruiang kali, rasanya tiada yang ketinggalan. Apakah benar N.I.O.K.O. yang dimaksud sebagai lengkong oleh orang-orang Kanggau itu? Siapakah akhirnya yang berhasil merebut jabatan Pangcuk Kaum Jembel? Bacalah jilid ke-55. Bacalah jilid ke-55. Bacalah jilid ke-55. Bacalah jilid ke-55. Aberkalah jilid ke-55.